Payung sengkala jilid 2. Suara isakan tangis dalam ruangan belakang terdengar makin lama semakin deras, nadanya amat menyedihkan membuat setiap orang ikut merasa berduka dan peluh hati. Dasarnya Lem Mongpak memang seorang lelaki berwajah dingin tapi berperasaan halus oleh suara isakan tangis yang memilukan itu, hati pun ikut merasa sedih. Setelah ragu-ragu sejenak akhirnya diiringi suara helaan nafas panjang ia menyingkap horden berjalan masuk ke dalam ruangan. Nona, kau sama sekali tidak menderita kalah kita berkesudahan seri apa yang kau tangisi? Kau masuklah seru darah berkerudung itu sambil tengkurep di atas ranjang. Lem Mongpak menurut dan bertindak masuk ke dalam kamar, kembali ia menghela nafas panjang. Berkesudahan seri pun kau merasa begitu sedih, katanya perlahan. Chai Hai sebagai seorang lelaki sejati ternyata tak berhasil merebut di atas angin apakah hatiku tidak merasa kecewa. Mendadak darah berkerudung itu meloncat bangun dari atas pembaringan. Kau tahu apa justru kesudahan seri ini bagi nonamu jauh lebih parah daripada dari takalah. I-I-I-I-Hlem Kongpak menjerit tertahan sepasang matanya terbelalak lebar-lebar sedangkan mulutnya melongo. Kiranya kerudung yang dikenakan gadis itu pada saat ini sudah terlepas tampaklah selembar raut muka yang cantik. Jelita sangat mempesonakan hati hidungnya mancung bibirnya kecil mungil berwarna merah merekah matanya yang bulat sayu sangat menarik hati setiap orang. Apalagi wajahnya yang penuh dengan air mata pipinya yang merah dadu bagaikan buah pear. A-A-A-A-A kiranya wajahmu tak berbulu terdengar lemkongpak bergumam seorang diri. Mendadak ia teringat akan perkataan gadis tersebut kesudahan ini jauh lebih parah daripada menerta kalah tak tertahan lagi tanyanya apa maksud perkataanku ini. Bukankah tadi pernah ku katakan, nonamu pernah bersumpah di hadapan Tian bahwa barang siapa lelaki pertama yang bisa bergebrak seimbang dengan nonamu maka nonamu. Tanda petik. Bicara sampai di sini tak tahan lagi merah padam selembar wajahnya dengan menekan rasa jengah ia menunduk dan melengos ke samping. Ayuh teruskan apa yang kau inginkan seru lemkongpak tidak paham maksudnya. Dengan penuh kemanjaan gadis cantik itu goyangkan badannya yang padat berisi. Maka titik maka titik nona titik. Titik nonamu a-a-a kau jahat, aku tak mau tahu. E-e-e-e-e-i titik kalau kau tak mau tahu yaa sudahlah mengapa mengatakan pula aku jahat pikir pemuda itu dengan hati melengap. Aku pernah bersumpah di hadapan Tian kembali darah cantik itu berkata dengan nada sedih. Barang siapa yang pertama kali gebrak seimbang dengan diriku, maka dia. Titik dia a-a-a-a titik adalah-adalah suamiku. Tanda petik. Kata-kata terakhir diucapkan sangat lembut bagaikan suaranya muk hampir-hampir ia sendiri pun tak dapat mendengar jelas. Seluruh tubuh lemkongpak tergetar keras, badannya mundur beberapa langkah ke belakang. Hal ini mana boleh jadi aku tak bisa menyetujui permintaanmu ini. Kenapa tiba-tiba gadis itu mendungak? Karena aku sudah punya. Tanda petik. Siapa tanda tanya? Ciu Cien Cien Puteri dari Cungcu Perkampungan Toa Loosan Cung Ia berkata hendak menanti kedatanganku kalau tidak selama hidup tak berakal kawin lagi. Jika aku pun hendak menanti diriku dan kalau kau tak suka maka selama hidup aku tak akan kawin? Tidak bisa jadi. Apa kau tega melihat aku jadi perawan tua dan tidak kawin seumur hidup potong gadis itu tiba-tiba? Soal ini adalah urusanmu sendiri, sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diri Cai He. Melihat keketusan pemuda akhirnya darah manis itu menghela napas panjang. Bila kau menyetujui permintaanku ini maka sekarang juga akan kuturunkan ilmu payung iblis itu kepadamu sehingga sejak kini kau bakal jadi jagoan bulim nomor wahid dan berhasil mengejutkan semua orang dalam pertemuan para jago di gunung mingsan kemudian hari. Tanda petik. Cai He tidak ingin mempesoleh ilmu payung iblis itu dengan menggunakan care ini, lebih baik mulai sekarang matikan saja keinginanmu ini. Adakah kecantikanku tidak bisa memandai Chiu Chien Chien? Benarkah sedikitpun kau tidak suka kepadaku? Kembali si darah cantik itu berseru dengan air mat mengucur keluar membasahi pipinya. Lam Kong Pak ada maksud menyangkal tapi secara tiba-tiba suatu ingatan berkelebat dalam benaknya. Tidak salah sahutnya kemudian dengan tegas. Cai He sama sekali tidak suka dirimu. Gadis itu kelihatan tertegun sekilas senyuman dingin berkelebat lewat di atas wajah ya jelas ya sudah melihat sikap Lam Kong Pak lain di mulut lain di hati. Dengan kecepatan laksana kilat ya lancarkan serangan menotok roboh pemuda kita. Diikuti dengan menggunakan simhoat perguruannya menyalurkan hawa murni sendiri ke dalam tubuh pemuda si Lam Kong bahkan menulis pula sepucuk surat dan masukkan ke dalam saku pemuda itu. Setelah semuanya selesai gadis itu memerintahkan dayangnya menghantar Kong Pak keluar dari perkampungan melalui sebuah terowongan yang terletak sangat rahasia di sisi tebing itu dan membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Perlahan-lahan Lam Kong Pak tersadar dari pingsannya, ia merasa apa yang dialami barusan bagaikan suatu impian indah belaka. Secara lapat-lapat ia merasa dalam impiannya hawa murni yang ada dalam tubuh seperti memperoleh bimbingan dari segulung hawa murni aneh yang menyusup dari luar. Mengelilingi seluruh tubuhnya hingga mencapai loteng tingkat 13 bahkan dalam pada itu seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Sepasang matanya perlahan-lahan memperhatikan sejenak gua kuno yang ada di sekeilingnya kemudian menjerit tertahan dan meloncat bangun. Ia teringat kembali akan bida dari yang ditemuinya dalam perkampungan misterius itu. Sewaktu ia mengungkap persoalan kawin dan kena ditolak olehnya, gadis itu segera turun tangan menotok jalan darahnya kemudian segalanya samar-samar bagaikan berada dalam impian. Teringat persoalan itu diam-diam lem kongpak mengertak gigi kencang-kencang, langkahnya mulai bergerak menuju keluar atau secara mendadak tangannya merabah sesuatu dalam sakunya. Ia segera mengambil benda tadi yang bukan lain adalah sepucuk surat warna merah yang di atas surat tadi tertuliskan beberapa buah kata ditujukan untuk kekasihku Pak Lang. Ia rada melengak, diambilnya keluar isi surat itu kemudian dibaca isinya lambat-lambat. Syao Moai Koliak mempunyai asal-lusul yang sangat menderita, sejak kecil kehilangan orang tua yang terbunuh oleh mesuh pusaka keluarga Payung Sengkala kena dirampas pula pada waktu itu. Di dalam Payung Sengkala semuanya berisi sembilan jurus ilmu silat mahasakti yang disebut Mosan Kiusi Syao Moai beruntung hanya memperoleh tiga jurus saja di antara kesembilan jurus ilmu silat itu. Menurut berita yang diperoleh katanya ke enam jurus lainnya masing-masing, diperoleh dua orang yang berbeda sehingga terciptalah suatu kepandaian silat yang maha hebat. Payung Sengkala merupakan pusaka bulim yang didambakan setiap jago, bukan saja di dalam Payung itu termuat sembilan jurus sakti, Payung Sengkala itu sendiri dapat digunakan sebagai senjata aneh dan merupakan suatu senjata yang tiada tandingan. Setelah Pak Lang membaca surat ini, pelajarilah ketiga jurus ilmu Mosan Seng tersebut yang Syao Moai lampirkan bersama surat ini, lalu ikutlah pertemuan para di Gunung Mang San Sih tersebut. Dengan andalkan ketiga jurus aneh ini tidak susah bagi Pak Lang untuk angkat nama di samping secara diam-diam menyelidiki musuh pembunuh orang tuaku sewaktu Syao Moai berusia 12 tahun, oleh tia Syao Moai dibawa ke dalam perkampungan itu dan bergaul dengan gadis berbulu putih di samping mempelajari ilmu silat sebagai pembela keselamatan sendiri. Penghidupan Syao Moai selanjutnya sejak kini sudah kutitipkan kepada Pak Lang, semoga saja kau tidak menyanyiakan pengharapanku. Di samping itu aku hadiahkan pakaian untuk menutupi asal usulmu serta sebuah payung kelelawar barang siapa yang membawa payung kelelawar pula seperti apa yang kau bawa maka sekalipun ia bukan orang yang membinasakan orang tuaku tentu mempunyai hubungan yang ngerat dengan dendam berdarah ini. Semoga kau bisa bekerja cermat dan berhasil mencapai sukses seperti yang diharapkan sedang kawan karipayahku bernama Oei Cihu dengan gelar Wu Imtui Guat atau Siawan Gelap pengejar rembulan tolong sekalian kau cari jejaknya bila kau berhasil menemui impek Oei maka dendam berdarah ini bisa diselesaikan rasa cintaku susah. Dilukiskan dengan kertas nan pendek kita sudahi pembicaraan ini sampai di sini. Dari adikmu, Ciu Liap. Di belakang kertas surat itu semuanya berisikan simhoat untuk berlatih ilmu silat serta rahasia mempelajari ilmu payung iblis. Lam Kong Pak tertawa getir, kembali ia membuka sebuah bungkusan kecil yang diletakkan di sisinya, dalam buntalan tadi berisikan seperangkat pakaian yang sangat aneh sekali yaitu sebuah baju yang menutupi hampir selurah tubuhnya serta sebuah topi berbentuk aneh. Di samping itu terdapat pula sebuah payung berbentuk kelelawar yang berwarna hijau sebesar jempol, kecil indah menarik. Otaknya dengan cepat berputar memikirkan persoalan ini, ia berpendapat apabila ilmu silat tersebut benar-benar ia latih maka ini berarti dia sudah menyetujui pula perkawinannya dengan gadis itu. Tapi teringat pula akan cinta kasih yang diperlihatkan Chiu Chien Chien kepadanya, terasa susah dicabut kembali walau dengan apapun juga. Setelah mengambil keputusan surat tadi dilipat lantas dimasukkan ke dalam saku dan siap meninggalkan tempat itu. Secara mendadak ia temukan beberapa baris tulisan kecil di pojokan surat tadi. Jika lau pak lang tidak suka berlatih ilmu payung iblis ini bukan saja dendam berdarah orang tuaku akan tenggelam di dasar lautan bahkan seluruh bulim tak berakal memperoleh hari yang tenang. Pak lang kau harus punya sifat pendekar yang suka membela sebala keadilan dan jangan terlalu egois mementingkan diri sendiri. Sekali lagi lem kong pak merasakan seluruh tubuhnya tergetar keras ia pun tahu bila ia mengambil keputusan ini hanya disebabkan oleh karena diri Chiu Chien Chien. Bila dibicarakan lebih mendalam lagi memang tindakannya ini terlalu egois mementingkan diri sendiri berpikiran picik dan bukan watak seorang enghiong hoohan. Ia tidak ingin banyak bicara lagi kertas surat itu dibentangkan kembali untuk dipelajari dengan seksama. Dasar bakatnya sangat bagus dan ditambah pula ada kemauan yang keras, setelah membuang waktu tiga hari tiga malam, seluruh jurus dan ilmu payung iblis tadi berhasil dipahami dan mulai menyetir hawa murninya ke jalan yang benar. Kini ia sendiri pun tidak tahu bila dalam waktu tiga hari yang singkat kependayannya sudah jauh melebih kepandayan seorang jago bulim yang bagaimana lihainya pun. Atau lebih tegasnya lagi, setelah ia pelajari ilmu payung iblis ini maka baik ilmu silat maupun tenaga iwakangnya sudah memperoleh kemajuan sepuluh kali lipat dari kepandayannya sebelum mempelajari ilmu sakti itu. Kendati begitu hatinya masih penuh diliputi kecurigaan karena jelas siat tahu payung sangkala masih berada di tangan Chiu Chikeng itu cungcu dari perkampungan Toa Elo Osancung. Dengan kepandayan yang dimiliki Chiu Chikeng jika ingin bermusuhan dengan orang tua Koliap rasanya tidak mungkin terjadi apalagi merebut payung sangkala tangan mereka semakin tidak mungkin lagi. Dengan demikian, terhadap keahlian ketiga jurusilmu Mosan Temsih ini pemuda kita masih menaruh rasa curiga yang menebal. Setelah keluar dari gua, diam-diam hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh, telapak tangan perlahan-lahan diangkat lantas dibabat ke atas sebuah batuan cadas kurang lebih tiga tombak dihadapannya. Kera-a-a-at. Di tengah suara desiran tajam, angin tajam. Menyambar lewat batu cadas tadi tetap utuh seperti sedia kalau hanya saja sebuah pohon besar yang berada di belakang batu cadas tadi kontan terhajar putus jadi dua bagian dan roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang amat keras. A-a-a-at. Tak kuasa lagi lemkong pak menjerit tertahan sungguh suatu kejadian yang sangat aneh batuan cadas itu kenapa tidak putus sebaliknya pohon besar yang berada kurang lebih tiga tombak di belakang batuan cadas tadi terputus jadi dua bagian. Sinar matanya dialihkan ke atas batuan cadas tadi, untuk kedua kalinya ia menjerit tertahan seluruh tubuh terasa gemetar sangat keras. Kiranya di tengah keliling batuan cadas tadi tertera sebuah garis putih yang amat lembut sehingga hampir-hampir susah diberdakan. Ia mundur kembali lima langkah ke belakang kemudian mendorong perlahan ke arah depan batuan cadas yang berada di atas menjelat ke tengah udara sejauh tiga tombak sedang batuan bagian bawah hancur berantakan bagaikan kapur suara ledakan keras berkumandang memekakkan telinga. Lam Kong Pak Rada tertegun sejenak kemudian tertawa ke girangan saat ini ia baru percaya bila Koliap sama sekali tidak sedang menipu dirinya, jelas ilmu sakti payung iblis tersebut benar-benar merupakan suatu ilmu sakti yang mahal luar biasa, dan tidak malu disebut ilmu tunggal yang menjago seluruh dunia persilatan. Saking girangnya ia lari secepat kilat bagaikan terbang di tengah udara, sekali loncat mencapai lima belas-enam belas tombak jauhnya bahkan setiap kali hawa murni digunakan sampai puncaknya sang tubuh masih berhasil melayang sejauh tiga, lima tombak lagi. Rasa girang yang menyelimuti hati seng pemuda pada saat ini susah dilukiskan lagi, tanpa peduli arah mana yang sedang dituju ia berkelebar terus ke depan. Entah sudah berjalan seberapa jauh, haripun sudah menjelang senja dari tempat kejauhan kurang lebih setengah li di atas bukit kecil bayangan manusia berjejal-jejalan, secara lapat-lapat dapat ditangkap sebuah panggung luicai didirikan orang di sana dan waktu itu sedang ada dua orang melangsungkan suatu tertarungan yang mahasengit. Lam Kong Pak yang telah memperoleh ilmu sakti jadi lebih kegirangan lagi terutama sekali dalam waktu itu ia sedang memikul dendam berdarah dua keluarga, berada dalam suatu penemuan para jago macam begini justru merupakan suatu kesempatan yang sangat baik baginya untuk menyelidiki keadaan musuh besarnya. Dengan cepat ia mencari sebuah tempat yang tersembunyi untuk menukar pakaian aneh, kemudian bersantap pula sedikit rangsung yang disediakan koliap setelah itu baru berkelebat ke atas puncak melalui jalan gunung yang ada. Dalam beberapa kali loncatan saja ia sudah tiba di atas puncak itu. Terlihat olehnya puncak jadi luasnya kurang lebih ada ratusan tombak, tanahnya sangat datar dengan tebing-tebing curam berada tiga bagian di tengah lapangan berdiri sebuah panggung. Dua orang sedang melangsungkan suatu pertempuran yang mahasengit. Salah satu di antaranya adalah kakek tua berperawakan kecil kurus sedang lawannya seorang nenek tua berperawakan tinggi besar dengan bibir tebal sinar matanya nakal dan wajah berpupur tebal persis seperti pantat monyet. Di atas pilar panggung tergantung pula sebuah papan dengan beberapa tulisan besar yang kira-kira berbengi. Pertemuan bulim untuk menentukan urutan delapan jago paling top. Tiga bagian di sekeliling panggung dengan dibatasi oleh tali dibagi jadi sembilan bagian kelompok tempat kedudukan di antaranya terdapat tiga manusia miskin, empat manusia kaya dan seorang pemilik pegadaian bulim. Dan di luar rombongan itu terdapat pula sebagian lapangan yang lebih luas diperuntukkan bagi jago-jago bulim di luar tiga manusia miskin, empat manusia kaya dan seorang pemilik pegadaian bulim yang ingin mencoba ilmunya melawan jago-jago lihai lain. Jumlah jago-jago yang hadir dalam golongan terakhir ini jauh lebih banyak daripada golongan yang lain, bila di jumlah semua jago yang hadir mungkin berada di antara ratusan orang banyaknya. Sinar matel lemkong pak dengan tajam menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu ia menemukan kurs yang diperuntukkan buat sin so cuang yang masih kosong, hatinya tanpa terasa jadi sedih. Apa mungkin Seng Lo O Chiam Puei sudah kena dicelakai oleh Hiat So Chai Sin pikirnya di hati? Ketika ia alihkan sinar matanya ke arah rombongan empat manusia kaya, terlihat olehnya si pemimpin dari empat manusia kaya Chiu Chikeng dengan didampingi oleh kedua orang hujinnya serta Chiu Chien Chien Chiu Ihbun duduk di sisi panggung dan saat itu sedang pusatkan seluruh perhatiannya ke atas panggung. Di bawah rombongan orang-orang perkampungan Toa Lo O San Chung adalah empat orang muda yang segera dikenal kembali oleh Lem Kong Pak sebagai pemain-pemain musik yang pernah menyelundup dan mengacau ke dalam perkampungan Toa Lo O San Chung. Tempoh dulu si gadis cantik pemain sandiwara serta Seng pemuda yang bermain sebagai lupoh itu. Di sampingnya berdiri dua orang lelaki kasar berusia pertengahan, mereka adalah lelaki yang bermain sebagai Kau Chitian serta Kiem Chee Pau. Bila ditinjau dari kedudukan mereka jelas sepasang pemuda-pemudi itu bukan lain adalah dua orang anggota empat manusia kaya. Di bawah sepasang pemuda-pemudi itu adalah Hiat Song Chai Shingo Sing, dari suhunya tempoh dulu pemuda si Lem Kong pernah mendengar keterangan mengenai raut mukanya. Oleh sebab itu setelah berjumpa dengan manusia ini diam-diam ia kertak giginya sembari berpikir. Jika Lao Seng Chiam Puei benar-benar menemui ajalnya di tangan iblis tua ini, aku Lem Kong Pak pasti akan menuntut ganti rugi sebesar 10 kali lipat. Tempat yang diperuntukkan si majikan pegadaian bulin pun masih kosong, sedang di bawah tempat duduk Sin So Chuang Yen duduk seorang gadis cantik. Gadis ini bukan lain adalah peklis yang yang kena dilukai berulang kali oleh Lem Kong Pak. Waktu itulah pemuda kita baru tahu jika si kakek kurus yang sedang melangsungkan pertarungan di atas panggung bukan lain adalah si pencuri sakti, atau dengan perkataan lain orang yang mencuri peti dari dalam perkampungan Toa Elo Osancung. Selagi ia berpikir keras untuk mengingat-ingat siapakah perempuan yang sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan si pencuri sakti di atas panggung, mendadak terdengar olehnya seseorang sedang berkata, Ciep Cia Kue Pu atau si perempuan janda kawin tujuh kali fo'acun benar-benar luar biasa, ternyata ia bisa bertanding seimbang melawan si pencuri sakti. Terhadap diri Pek Lisiang, pemuda si Lem Kong merasa amat menyesal, melihat ia duduk seorang diri di sana dengan sikap amat cemas dan gelisah dan diam ia pun ikut merasa kasihan juga. Waktu itu permainan Ciep Cia Kue Pu atau si perempuan janda kawin tujuh kali sudah mencapai pada puncaknya tiba-tiba ia membentak keras sepasang tangannya direntangkan ke depan diiringi suara desiran tajam ke sepuluh jari tangannya langsung mengancam wajah serta dada bagian depan dari si pencuri sakti. Melihat datangnya serangang sedasyat itu Lem Kong Pak pun merasakan badannya tergetar keras, kiranya ia menemukan jari tangannya yang kurus dan tajam bagaikan cakar burung itu mendadak memanjang satu dipa lebih dari. Keadaan semula kemudian mulai melancarkan serangan dengan ilmu sakti andalannya Lok Ing Cia. Jari-jari tangannya sudah pada direndam dalam racun semua, asalkan kena terbabat maka daya kerja racun akan menghebat. Si pencuri tua itu tidak berani berlaku gegabah ia segera keluarkan ketiga buah jurus terakhir dari santian capsasihnya untuk mempertahankan diri. Seraet. Sebagian pakaian pada pundak si pencuri. Tua itu kena tersapu robek oleh sambaran jari-jari tangan tadi sehingga robek sepanjang setengah depa dalam keadaan singat berbahaya. Si pencuri tua itu masih sempat menolong jiwanya dengan keluarkan dua jurus terakhir dari ketiga belas ilmu pukulan berantainya. Si perempuan janda kawin tujuh kali tidak berani memunahkan datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras dengan jurus pengpoh cingim atau langkah datar mengambang diawan tubuhnya mencelat satu tombak lebih ke tengah udara. Pertarungan ini sungguh luar biasa, siapapun tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan pihak lawan atau bila tidak berbuat demikian. Maka nama mereka akan dicoret dari deretan delapan jagoan paling top dalam dunia persilatan. Si pencuri tua mendengus dingin, bagaikan cacing dalam perut ia mengikuti terus kemana perempuan janda itu pergi lalu dengan jurus lincah yang paling diandaikan olehnya. Pencuri tua yakni jurus wiecah ciliat atau sarang buaya mencuri telur ia menyambar tubuh bagian bawah dari perempuan tua itu. Berak-eat diiringi suara robekan pakaian, celana perempuan janda kawin tujuh kali kena disambar hingga robek dan kelihatan pahanya yang putih tapi sudah loyo itu. Para penonton tersorak-sorai meledakan suara hening yang mencekam, diiringi suara gerutu sialan dari si pencuri sakti ia meloncat mundur satu tombak ke belakang. Pelisi yang melihat ayahnya berhasil merebut kemenangan dalam pertarungan kali ini wajahnya kelihatan sangat kegirangan kendati begitu merah padam juga selembar pipanya. Si perempuan janda kawin tujuh kali yang celananya kena ditarik robek sehingga kelihatan pahanya yang putih dan sudah kendor itu kontan jadi marah-marah, tidak disangka olehnya karena ingin cari nama yang lebih tinggi dari kedudukan yang terbuncit dari tiga manusia miskin, siapanya nah saat ini malah kena dibikin malu oleh si pencuri tua itu. Tiba-tiba suara pujian kepada yang kuasa berkumandang memenuhi angkasa. Bu liang sohut, diikuti suara bertalunya boh ih bergema datang, seorang huasyo serta tosu berusia 60 tahunan yang duduk di panggang sebelah kiri bangun berdiri. Setelah berdiri, si huasyo tua itu buka suara dan berkata dengan suara yang lantang, di dalam pertarungan ini si cu berdua sama-sama tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, masing-masing pihak mempunyai keampuhan tersendiri, sekalipun pertandingan ini dilanjutkan terus juga percuma saja, oleh karena itu kami sebagai saksi mengambil keputusan kalau urusan kedudukan kalian masih tetap sesuai dengan yang terdahulu. Bibir si perempuan janda kawin tujuh kali kontan merekah besar sehingga hampir sebuah kepalan tangan pun bisa dijejalkan ke dalam. Heheheheh titik heheheheh titik heheheheh keledai gundul, kau tidak becus jadi saksi dan juri aku lihat lebih baik kalian cepat grinding pulang ke ganung gobiyesan serunya sambil tertawa dingin. Hasil pertandingan kali ini berkesudahan seri kenapa aku harus tetap berada dalam deretan yang terakhir seperti dulu? Setelah mendengar pembicaraan si Hwaesyo serta si Tosu itu, Lam Kengpak pun baru tahu jika mereka bukan lain adalah Liong Cheng dari Gobiyesan serta Houtu dari Tiansan Walaupun kedudukan kedua orang jago lihai ini tidak berada di bawah empat manusia kaya tapi berhubung mereka sangat jarang berkelana dalam bulim maka nama besarnya tidak sampai melebih kecemerlangan nama tiga manusia miskin empat manusia aneh. Buli yang sohut kembali Houtu Jian berseru memuji. Menurut penglihatan Pinto, walaupun kalian berdua sama-sama jatuh ke cundang satu kali, tapi kerugian yang diderita Foasiu jauh lebih besar, bila diatur urutannya jelas kau harus berada di bawah kedudukan si penjuri sakti Pek Ligong L.O.S.I.C.U. Si perempuan janda kau in tujuh kali semakin gusar lagi sehingga susah ditahan. Eeeh hidung kebau, coba kau terangkan di bagian mana L.O.O.N.I.O. sudah menderita kerugian besar? Bertarung melawan jago lihai, yang diutamakan menjaga tempat-tempat bahaya jangan sampai diserang musuh. Jalan darah Tianqing serta Tiongko walaupun merupakan jalan darah kematian tapi jalan darah Tionghek hiat jauh lebih penting daripada jalan darah lainnya terutama sekali kau sebagai wanita, Jalan darah ini sudah sepatutnya dijaga paling utama, kini celana Foasiu cu kena tersambar robek ini cukup membuktikan bahwa Si perempuan janda kau in tujuh kali segera membentak keras, selagi ia siap melancarkan serangan mendadak dari rombongan penonton melayang keluar sesosok bayangan manusia langsung menyambar ke hadapan perempuan itu. Orang ini berusia setengah bayah, wajahnya gagah dan badannya kekar, setelah menjurak ke arah kedua orang wasit tujarnya Chaihai adalah seorang lelaki yang belum lulus ujian ilmu silat, saat ini ingin sekali melakukan perbuatan kedudukan yang terakhir dari tiga manuka miskin dengan si perempuan janda kau in tujuh kali ini. Lam Kong Pak tak berhasil melihat suatu keistimewaan dalam ilmu silat yang dimiliki orang ini, tak terasa ia ikut mengujurkan keringat dingin juga menghuatirkan keselamatannya, demikian halnya pula dengan para penonton, rata-rata pada memandang ke atas panggung dengan wajah kurang percaya. Perempuan janda kawin tujuh kali yang kena di babat robek celananya sama sekali tidak pikirkan urusan itu di hati seraya tertawa seram ujarnya, hanya mengandalkan beberapa kerat tulang-tulang lemas dari kau bangsa cilik juga ingin rebut nama dengan Elo Oniyo. Bicara di mulut tiada bukti, bila ingin tahu kita coba-coba saja di atas ilmu silat serulah laki berusia setengah bayah itu sambil tertawa dingin. O Min Tohut Si Chu harap suka melaporkan nama dan perguruan muteriak liyong ceng lantang. Lakwat soat atau salju bulan ke-6 Tong Huiye, Chiang Bun Jin angkatan ketiga dari perguruan Tong Bun, Sut Zuan. Semua penonton maupun hadirin yang ada di atas panggung serta di bawah panggung jadi gempar dibuatnya, perguruan Tong Bun dikeresi dengan Sut Zuan menjagoi dunia persilatan dengan senjata rahasianya, walaupun nama mereka tidak tercantum dalam dreptan delapan jagoan paling top tapi nama besar perguruan keluarga Tong sudah menggemparkan dunia persilatan. Apalagi Lakwat soat Tong Huiye paham berbagai macam senjata rahasia yang ada dalam kolong langit, dalam membengkok atau mengangguk ia bisa melancarkan berbagai macam senjata dalam arah yang berlawanan, oleh karena itu perasaan pandang rendah yang semula ditunjukkan para hadirin kiri lenyap tak berbekas bagaikan awan tertiup angin. Tok-tok-tok, tiga kali suara ketukan bokhai mengetarkan hati setiap hadirin membubung tinggi ke angkasa, si pencuri sakti mengundurkan diri dari panggung kembali ke tempat duduknya, suasana dalam kalangan berubah sunyi senyap jantung lem kongpak pun ikut berdepak keras. Sejak orang itu mengumumkan dirinya sebagai ciang bunjian angkatan ketiga dari berguruan keluarga Tong, Sutsuan B.Ratus-Ratus Jago Bulim yang hadir di sana tak berani memandang enteng dirinya lagi. Karena dalam perbuatan gelar di antara deretan jago paling top tiada larangan untuk menggunakan senjata rahasia dalam waktu bertanding. Tok-tok-tok suara ketukan bokhai membetot hati, menggunakan kesempatan itu pencuri sakti mengundurkan. Diri dari panggung dan suasana dalam kalangan berubah jadi senyap. O-min tohut harap fo asicu bertanding sesuai dengan peraturan pasang lem terasru liong cheng lantang. Ribuan mata penonton mengiringi suara liong cheng yang menggetarkan telinga dialihkan ke atas panggung. Tampak puluhan orang hewasyo serta tosu cilik dengan lincah dan gesit berkelebat naik ke atas panggung. Seketika itu juga seluruh angkasa bermandikan cahaya lampu yang membuat suasana jadi terang-benderang. Sinar metal lemkong pak perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah tempat yang diduduki Chiu-Chi Kang sekalian. Waktu itu Chiu-Chi Kang bersandar dalam pelukan ibunya wajah gadis itu kelihatan rada kurus alisnya melentik dengan metu yang sayu. Ia berada dalam keadaan termangu-mangu. Kebetulan waktu itu Chiu-Chi Kang sedang melirik ke arah sepasang muda-mudi dari benteng Huyahempeo yang duduk di tempat kedua dengan pandangan seram. Sepasang muda-mudi itu hanya tertawa hambar, agaknya mereka tidak memandark Chiu-Chi Kang suami istri. Mendadak terdengar suara bentakan keras bagaikan lolongan serigala bergema memenuhi angkasa, sembari membuka diri teriak si perempuan janda kawin tujuh kali Tong Huyahelo Onyo beri kesempatan kepadamu untuk turun tangan terlebih dahulu. Lakwat Soa Tong Huyahe mendengus dingin, tidak sungkan-sungkan lagi dengan ilmu pukulan ku langcian atau ombak genderang menyerbu perempuan janda kawin tujuh kali dengan ganas. Si perempuan janda itu tidak berkelit maupun menghindar, kedua ujung bajunya saling dikebut ke muka sehingga menimbulkan suara desiran tajam kuku lok ingkia sepanjang beberapa senti dengan tajam meluncur ke muka, sepuluh gulung desiran angin tajam menembusi angkasa langsung mengancam jalan darah Siowihaihiyat di tubuh Tong Huyahe. Tong Huyahe tidak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras sembari buyarkan kepalan ia menyingkir selangkah ke samping. Dengan jurus suca yang liu atau menanam pohon yang liu kepalan kirinya menjotos jalan darah Can Sinhihat di bawah ketiak perempuan janda kawin tujuh kali. Perempuan itu kontan majukan kaki kirinya ke muka, badan melengkung bagaikan busur, jari-jari lok ingkia langsung mengancam badan lawan. Si Salju bulan ke-6 Tong Huyahe jadi terperanjat, saat inilah ia baru tahu kedelapan jago top dari dunia persilatan tak seorang pun mudah diganggu-gugat bila cuma andalkan kepalan dan tendangan jelas kepandayanja masih terpaut sangat jauh. Si perempuan janda kawin tujuh kali sebagai seorang jago kawakan yang matang di dalam pengalaman, sudah tentu tahu juga kelihayan senjata beracun Tong Huyahe, karena itu sebelum turun tangan tadi ia sudah bulatkan tekat hendak menguasai lawan terlebih dulu kemudian dengan racun lawan-racun kalahkan pihak lawan. Pikiran tersebut dengan cepat berkelebat lewat, selagi Tong Huyahe kerutkan alis siap menubruk ke muka, mendadak. Sereet-sereet-sereet kelima buah jari tangan yang tajam dan berwarna biru itu tahu-tahu terlepas dari ujung jari bagaikan kilat meluncur keluar. Serangan ini bukan saja ada di luar dugaan Lakwat Soa Tong Huyahe, bahkan para jago yang termasuk delapan jago top serta ratusan hadirin pun pada berubah wajah. Lakwat Soa Tong Huyahe tidak malu disebut kakek moyangnya senjata rahasia, ia lebih rela menderita luka di bawah serangan kepalan lawan daripada terluka oleh serangan senjata rahasia Huyahe Wongkiah itu. Mulutnya dipentang lebar-lebar lima buah bulatan bola berapi sebesar buah toh laksana petir meluncur ke muka diiringi ia membuat gerakan-gerakan seperti mengangguk bongkokan pinggang, angkat kaki dan macam-macam lagi dalam waktu singkat. Sereet 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 suara berdentingan memekikan telinga, lima gulung jari Huyahe Wongkiah terbentur dengan kelima butir bola berapi si simhiat jiu kontan terpental dan meluncur balik ke tempat semula. Air muka si perempuan janda kawin tujuh kali berubah sangat hebat, tanpa peduli luncuran senjata rahasia laksana air bah yang melanda datang ia melancarkan tiga buah tendangan kilat kauhung sam tuwi atau tendangan pembetut sukma mengarah lambung lawan. Ber aaks benturan keras meledak di susul dengusan berat bergema memenuhi angkasa, jalan darah tantian hiat dari sisal jubulan ke enam tong Huyahe kena terhajar, badannya mencelat sejauh dua tombak dan roboh di sisi panggung, kepalanya terkulai ke bawah darah segar munkrat dari mulutnya. Sedang si perempuan janda kawin tujuh kali sendiri pun tidak memperoleh keuntungan dari serangannya itu, dengan terhuyung-huyung ia mundur tujuh delapan langkah ke belakang pundak dada bagian depan telinga serta tulang-tulangnya terhajar empat lima macam senjata rahasia. Di antaranya terdapat piau cao kepau jarum hangwie ciam, peluru kiem suwa serta durileng ciam paling parah lagi adalah paha kirinya yang tertancap sebuah piau cipiau seberat satu kali. Darah segar mengucur keluar mengikuti celananya menetes di atas papan panggung, ia menjerit ngeri tubuhnya mundur sempoyongan. Hampir seluruh perhatian para hadirin terhisap oleh pertarungan yang ganas dan kejam ini kecuali jeritan-jeritan kaget tak kedengaran seorang pun yang bertepuk tangan atau bersorak-sorai suasana dalam kalangan penuh diliputi kemaskulan serta keheningan. Dari bawah panggung ketika itu melayang datang dua sosok bayangan manusia setibanya di atas panggung, si orang pemuda langsung lari ke sisi lak buat soa tong huie, menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya dan mengempit seng badan meloncat turun. Sedang si gadis genit sambil mengempit pinggang perempuan janda kawin tujuh kali laksana kilat mencabut keluar piau yang cipiau yang besarnya luar biasa dari pahanya. Alis perempuan janda itu berkerut rapat, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat. Ketika lem kongpak ikut mengalihkan sinar matanya, hati pun ikut tergetar keras. Kiranya yang cipiau yang berada di tangan gadis tersebut saat ini bukan saja besarnya sangat luar biasa, pembuatannya antik dan sangat beracun sekali cukup. Melihat ketiga gumpal kulit daging yang masih berpelepotan darah pada ujung piau yang bercabang tiga sudah membuat hati orang bergidik. Si perempuan janda kawin tujuh kali mendengus berat, wajahnya sangat mengenaskan. Gerakan tangan gadis itu sangat cepat, dalam sekejap mati ia sudah kabuti seluruh senjata rahasia yang memenuhi badan perempuan janda itu. Lama-kelamaan ciat kia kaupu atau perempuan janda ini tak bisa mempertahankan diri lagi wajahnya yang berpupur tebal makin berkerut sehingga menyeramkan bagaikan setan. Waktu itu si pendeta Lyong Cheng telah mengumumkan hasil pertandingan, karena kedua belah pihak sama-sama menderita luka maka urutan nama untuk sementara masih dipertahankan seperti keadaan semula. Si gadis genit yang sedang siap membimbing perempuan janda kawin tujuh kali turun dari panggung tiba-tiba mendengar silak kuat soa tong huye berseru berat. Kau sudah terkena tiga macam rahasia beracun ku, bila tidak cepat maka dalam tiga jam kemudian kulitmu bakal membusuk dan akhirnya mati ambillah obat pemunahnya. Ia keluarkan sebungkus obat pemunah, dilemparkan ke arah perempuan janda tujuh kali foacun. Ciat Kiyakuapu adalah seorang kenamaan dalam bulin, sekalipun ia terkena senjata rahasia keluarga tong harus dipunahkan dengan obat pemunah dari keluarga tong pula. Tapi ia tidak ingin menerima pemberian tersebut, ujung bajunya dikebut keluar bungkusan obat pemunah berwarna merah tadi langsung tergulung melayang ke angkasa. Hehehehehehe bila kau ingin cari mati. Sendiri, jangan salahkan Cai He berbuat kejam lagi seru si salju bulan ke enam tong huye sembari tertawa dingin tiada hentinya. Kau anggap sedikit racunmu bisa menyusahkan elo on yo? HMM jangan mimpi siang hari bolong. Angje ayoh kita pergi. Bentak perempuan itu keras. Habis berkata dengan dibimbing gadis cabul tadi tanpa menoleh lagi ia ngeloyor pergi dari sana. Lakwat Soat sendiri pun merasa tidak punya muka untuk berada di sana lebih lama setelah meronta dari cekalan pemuda tersebut dengan sempoyongan ia pun berlalu. Bubuk obat berwarna merah itu mengikuti tiupan angin tersebar memenuhi angkasa dan berserakan di atas papan panggung lalu mengikuti celah-celah lubang berhamburan ke tanah. Suatu pertarungan sengit antara mati dan hidup pun selesai dengan demikian saja para hadirin mulai saling berbisik membicarakan pertarungan yang baru saja berlangsung itu. Setelah suara bok hai bertalu-talu, To Suhau Tzu perlahan-lahan bangkit berdiri ujarnya lantang Sin Suuang Yen Seng Hang Tai harap munculkan diri untuk mengadu kepandaian melawan si pencuri sakti Pek Ligong dalam menentukan urutan ke-1 dan ke-2 dalam urutan tiga manusia miskin. To Suhau Tzu berteriak sampai tiga kali, tapi dari arah tempat duduk Sin Suuang Yen Seng Hang Tai masih tetap kosong melompong, sedangkan si pencuri sakti sendiri telah berdiri dan celingukan ke-4 penjuru. Lam Kong Pak mulai berpikir keras setelah melihat suhunya belum juga munculkan diri haruskah aku munculkan diri untuk mewakili beliau. Bu Liang Sohut kembali Hau Tzu berseruji kalau Seng Tai Hiap belum juga hadir maka pintu segera akan membatalkan hak kedudukannya. Tahan titik mendadak suara bentakan keras bergema memekikan telinga. Segumpal awan hitam melayang turun ke atas panggung membuat suasana di sekeliling tempat itu jadi gaduh. Pada waktu itu, bukan saja kedua orang wasit jadi terperanjat, sekalipun empat manusia kaya pun pada bersentak kaget dengan termangu-mangu mereka alihkan pandangannya ke arah si manusia aneh berbaju dan celana hitam dengan perlihatkan sepasang matanya saja. Setelah siorang aneh itu berdiri di atas panggung, sepasang matanya yang tajam menyapu keempat penjuru kursi majikan pegadaian bulim masih kosong melompong sedang hiat Soh Chai Sin tertawa seram, jelas ia tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang itu. Sepasang muda-mudi dari benteng Huyahempeo pun saling bertukar pandangan lalu melototi manusia aneh tadi tak kerkedip. Sikap Chiu Chikeng itu cungcu dari perkampungan Toa Eloosan Cunga Rasa-rasan, wajahnya menunjukkan sikap menghina sedang Chiu E. In Chin di sisinya serta putri dari si pencuri sakti Peklis yang pada memandang ke arah manusia aneh itu dengan rasa kejut. Orang aneh itu merangkap sepasang kepalanya, kepalanya menjurat kepada kedua orang wasit, kemudian ujarnya maaf, aku orang Shiseng datang terlambat satu. Langkah sehingga mengharuskan Chui sekalian menanti agak lama sekarang silahkan pelihang naik ke panggung untuk memberi pengajaran. Ia berusaha keras untuk menekan suaranya serendah mungkin, tapi nada kekanak-kanakannya tak berakal berhasil mengelabui para jago yang hadir di sana. Pinta berani memastikan si Chiu sama sekali bukan, sin so cuang yen seng si Chiu entah apa sebabnya si Chiu menyaruh nama seng si Chiu seru pendekta Liong Cheng sembelari perlahan-lahan bangun berdiri. Kau sebagai wasit tidak usah menaruh curiga, dengan kedudukan aku orang Shiseng yang rendah tak mungkin ada yang sudi memalsukan diriku. Menurut apa yang Lo Oho ketahui teriak si pencuri sakti Pek Ligong dengan suara keras. Selama hidup Seng Hang Tai berani berbuat berani bertanggung jawab, selamanya tidak pernah sembunyikan asal-lusul sendiri. Bila mana mengatakan ia datang menghadiri pertemuan ini dengan menutupi wajah asli sendiri, kendati mati Lo Oho tak akan percaya. Mau percaya atau tidak itu urusanmu sendiri, aku orang Shiseng tiada kepentingan untuk memaksa kau percaya. Pada saat itu si pendekta Liong Cheng serta si Lo Oho Su Hong itu sedang bertukar pendapat dengan nada rendah, lalu berbareng bangkit dan menoleh ke arah keempat manusia kaya sembari ujarnya lantang. Peraturan dalam menghadiri pertemuan ini adalah disusun oleh si Chiu sekalian bersama kami sebagai wasit satu-satunya peraturan yang tertinggal. Justru tiada larangan bagi mereka yang hadir dengan menutupi wajah asli sendiri, harap Chui sekalian suka ambil keputusan dalam soal ini. Suasana dalam kalangan sunyi senyap bagi para hadirin yang khusus datang menonton keramaian sudah tentu mengharapkan acara yang disuguhkan semakin seru semakin menarik hati, tapi bagi keempat manusia kaya diam-diam rada merasa risau. Rata-rata mereka mempunyai kera berpikir yang sama mengakui dirinya berarti bisa melihat ilmu silatnya berasal dari aliran mana bila menolak maka suatu kesempatan yang sangat baik untuk membongkar asal-usulnya bakal lenyap. Apalagi orang ini datang dengan menyamar nama Seng Hang Cai, bagaimanapun juga kepandaian silatnya tak berakal lebih lihai daripada Seng Su Chuang Yan sendiri. Setelah menimbang enteng beratnya, mereka merasa jauh lebih baik membiarkan orang itu ikut dalam pertarungan kali ini, apalagi pertarungan yang bakal berlangsung pun si penjuri sakti Pek Ligong yang harus maju terlebih dahulu, mereka bisa mendayung perahu mengikuti arah tiupan angin. Pentolan dari keempat manusia kaya, Ciu Cikeng itu cungcu dari perkampungan Toa Eloo San Cung setelah menimbang untung rugi nga lantas berseru dengan suara lantang aku setuju memberi kesempatan baginya untuk ikut terjun dalam pertemuan ini. Pihak benteng kami pun setuju seru sepasang muda-mudi dari benteng Wihempeo pula. Kalau begitu silahkan peli si Ciu naik ke atas panggung teriak si Toa Suhautu keras. Si pencuri sakti angkat bahu lalu melayang naik ke atas panggung, sepasang matukranya dengan tajam melotot lebar-lebar. Bocah cilik siapakah kau apakah? Tanda petik. Peliheng, silahkan bersiap sedia, selah orang aneh itu cepat. Peligong sebagai seorang jagoan yang berpengalaman sangat luas kini pekli merasa yakin orang ini bukan sin so cuang yen seng hang tai, karenanya makin dipikir ia semakin gemas dan mendongkol. Sebaliknya pemuda si Lemkong itu sendiri juga tahu pekligong jadi orang jujur dan bersifat kependekaran, memandang pula di atas wajah peklis yang ia telah mengambil keputusan dalam hatinya. Asalkan kepandaian silatnya berhasil menangkan separuh jurus dan pertahankan kedudukan sin so cuang yen pada puncak top di antara ketiga manusia miskin, ia tak akan membuat malu pencuri sakti ini. Peliheng, bersiaplah laksana sembaran petir ia melancarkan tiga buah serangan babatan yang gencar. Begitu serangan tersebut meluncur keluar baik yang ada di atas panggung mau cun yang ada di bawah panggung pada melengak dibuatnya bukankah serangan ini menggunakan ilmu telah paklian tiong sem yen milik sin so cuang yen. Sedikit pun tidak salah, bahkan serangan demi serangan makin mendasyat, pada serangan yang terakhir ia berhasil mengetar mundur peligong sehingga terdesak selangkah ke belakang. Pada dasarnya si pencuri sakti tidak percaya dia adalah Seng Hong Tai, sudah tentu tidak berjaga pula terhadap serangan ilmu telah paklian tiong sem yen, justru karena dia terlalu pandang rendah kepada pihak lawan. Setelah kena terdesak di bawah angin cahaya muka pun sirap ia membentak keras ilmu pukulan santian cap sem sih langsung dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Cia A 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 Kedua orang itu saling bertukar pukulan sebanyak tiga kali, Pek Ligong kena terdesak mundur tiga langkah ke belakang air mukanya kontan berubah hebat sepasang mati monyetnya berapi-api. Sedangkan lem kongpak sendiri tegak berdiri, sedikit pun tidak bergeser bahkan jika ditinjau keadaannya belum mengerahkan sepenuh tenaga. Rasa kejut yang dialami Pek Ligong kali ini susah dilukiskan lagi, pikiran dengan tiada hentinya berputar terus. Jangan dikata manusia aneh ini bukan anak murid Seng Hang Tai sekalipun suhu dari Sin So Chu Wang Yan pun rasanya jauh lebih pantas. Beruntun Pek Ligong menerima anak buah serangan lawan, akhirnya ia sadar dirinya bukan tandingan orang itu. Tapi di bawah tontonan para hadirin sedemikian banyaknya, mungkinkah ia menyurut mundur dari atas panggung? Terpaksa dengan mengepos semangat, sekali lagi ia terjang ke depan dengan mengeluarkan ketiga buah jurus terakhir dari ilmu pukulan kilatnya Santin Capsasi. Ber-a-a-a-a-a-a-a kembali tiga kali suara bentrokan keras bergema memecahkan kesunyian membuat panggung bergetar keras bahkan permukaan tanah pun terasa bergetar bagaikan gempa bumi. Jurus terakhir yang digunakan lem kongpak adalah Chuang Yan Cite atau mahasiswa lulus ujian dari ilmu telapak lian Tiong Seng Yan Chiang Hoat. Sejak ia memperoleh bantuan tenaga Iwekeng dari Koliap serta mempelajari ilmu payung maut Mosan Sen, si baik dalam tenaga dalam jurus serangan telah memperoleh kemajuan yang pesat sudah tentu Pek Ligong bukan tandingannya. Duk, duk-duk, berturut-turut tubuh Pek Ligong kena didesak mundur delapan langkah ke belakang, lengan kanannya susah diangkat kembali sedang lem kongpak tetap berdiri tidak goyah. Pencuri sakti ini mulai menyadari dirinya bukan tandingan lawan, dengan napas memburu seperti kuda teriaknya serak, bocah ksihikka sungguh hebat sekali loohu takut dan mengaku kalah, boleh bukankah sebutkan asal lusumu? Maaf soal ini susah ku jawab. HMM loohu berani memastikan antara kau dengan Sin So Chuang Yan Seng Hang Tsai punya hubungan yang sangat terat kepandayanmu jauh berada di atas dirinya. Pek Ligong terlalu memuji karena siau temen dapat instruksi dalam pertemuan ini harap Pek Ligong yang suka memaafkan dan kini bilakah suka turun tangan kita sudahi saja pertarungan kita sampai di sini untuk kasih kesempatan pada yang lain untuk maju lebih jauh. Baik. Sikapnya serba susah dan riku sekali. Sedangkan Pek Ligong yang membisiki beberapa patah kata ke sisi telinga ayahnya Pek Ligong disusul tubuh pencuri tua itu tergetar keras dan alihkan sinar matanya kemari. Lam Kong Pak pura-pura tidak melihat, sepasang matanya memandang jauh ke tengah angkasa bagaikan bintang-bintang di langit jauh lebih berharga baginya untuk dipandang. Tok, tok. Tok si To O Su Hau Tu berseru lantang. Menang kalah di antara si Chu berdua sudah jelas tertera, urutan nama tetap seperti sedia kalah dan pertemuan dilanjutkan lebih jauh. Sang gadis dari benteng Huyahem Tu yang menyaru sebagai tiausian sewaktu ada di perkampungan Toa Eloo San Cung Tempo dulu, perlahan-lahan bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan wasit. Liwa Huyayen dari benteng Huyahem Peo O mendaftarkan diri katanya lembut. Lalu melayang ke atas panggung dan menjura keempat penjuru. Siawali Liwa Huyayen mohon petunjuk dari para jago yang hadir di sini. Baju yang dikenakan berwarna putih salju bentuk badannya laksana bida dari turun dari kahyangan, ditambah pula wajahnya cantik menawan hati membuat orang terpesona dibuatnya. Waktu itu lemkong pak dapat menangkap pembicaraan beberapa orang yang ada di sisinya dengan suara lirih. Kiranya sepasang muda-mudi dari benteng Huyahem Peo O ini adalah dua orang jagoan yang termasuk di antara empat manusia kaya. Liwa Huyayen si gadis manis bergelar Tok So Tiaw Sian atau si Tiaw Sian tangan beracun sedang seng pemuda itu bernama Liwa Baw Sian dengan gelar Giyok Dian Huyayetuo atau si Huyayetuo berwajah pualam mereka berdua adalah kakak beradik. Disebabkan si Tok So Tiaw Sian pernah turun memberi pertolongan kepada lemkong pak sewaktu berada di perkampungan Toa Elo Osancung Tempo dulu, maka terhadap dirinya pemuda ini menaruh rasa simpatik. Mendadak sesosok bayangan hitam bagaikan burung elang melayang ke tengah udara setinggi 11-12 tombak lalu dengan gerakan Iye Uing Lokswe atau ikan seriti masuk ke air meluncur ke bawah dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun melayang turun tepat di hadapan si Tiaw Sian tangan beracun Liwa Huyayen. Orang ini berwajah halus dengan bibir yang kecil, metu yang bulat menarik hati tapi memakai pakaian singset kaum lelaki, dadanya terpes sedang sepasang kakinya kecil mungil tidak sampai tiga cun. Suasana di bawah panggung kontan menjadi gempar, sedang air muka Ciu Cikeng serta Giyok Dian Huyayetuo Liwa Huyayen yang berubah sangat hebat. Liwa Huyayen yang ada di atas panggung walaupun berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya tak urung kelinatan juga sikapnya yang gelisah. Lam Kong Pak menyadari si manusia aneh lelaki bukan lelaki, perempuan bukan perempuan ini pasti seorang jagoan yang punya nama besar, hawa murninya segera. Desalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan telinganya dipasang baik-baik mencuri dengar pembicaraan dari Ciu Cikeng dengan istrinya. Terdengar Ciu Cikeng berkata dengan nada serius orang ini adalah salah satu anggota Imbiang Pak Huyayet atau delapan jagoan aneh manusia banci anak buah majikan pemilik pegadaian bulim. Katanya Imbiang Pak Huyayet terdiri dari banci-banci semua, tapi kepandaian silat yang dimiliki teramat lihai ini hari si Tiausian tangan beracun telah menjumpai dirinya mungkin tak berakal memperoleh hasil yang menyenangkan bagi dirinya. Sebutan Imbiang Pak Huyayet baru didengar lemkong pak untuk pertama kalinya tapi cukup ditinjau dari sikap serius para jago iap pun menyadari orang ini kemungkinan besar susah dihadapi. Tok, 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 suara ketukan bokho memecahkan kesunyian, perlahan-lahan si Tosu Houtu bangkit berdiri. Si Ciu silahkan utarakan nama besarmu. Hihihi, manusia siluman itu cuma tertawa kegelian saja ucapan dari Houtu sama sekali tidak digubris. Sinar matanya dengan penuh kegenitan mengerling sekejap ke arah Liu Huyayen, kemudian sahutnya gelarmu adalah Tiausian, biarlah aku jadi lu poohnya. Lu pooh mempermainkan Tiausian sudah menjadi buah bibir masyarakat sejak ribuan tahun berselang nonaku yang manis kau bilang betul tidak. Tangannya dengan cekatan menyambar ke muka hendak menjauh pipi Liu Huyayen. Siluman iblis yang tidak tahu malu bentak gadis si Liu itu dengan penuh kegusaran. Ujung bajunya dikebut keluar, sedang badannya menyingkir selangkah ke samping siapannya. Gerakan tubuh siluman ini benar-benar sangat luar biasa, sedikit ujung kakinya menutul tanah badannya sudah mendesak kehadapan Liu Huyayen. Sepasang tangan dipentangkan satu ke atas yang lain ke bawah, tangan kanannya menggunakan cengkeraman maut sedang tangan kirinya dengan jari tengah bagaikan kail mengorek ke arah kelaming Liu Huyayen yang terletak di bawah tubuh suasana menjadi gempar, Liu Huyayen dengan gusar menggembur keras. Dengan perasaan jengah bercampur murka gadis itu menyingkir ke samping, tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar, dengan gerakan Huyayen 4 atau 8 gerakan berwing terbang mengejar ke muka, sedang tangan kanannya menyusup ke dalam ujung baju siap melancarkan serangan bokongan. Siluman itu tertawa cabul, badannya maju selangkah ke depan, ujung kakinya yang kecil melayang ke udara melancarkan tendangan berantai mengancam jalan darah Tiong Huyayen. Tok So Tiau Sian Liu Huyayen benci siluman ini karena menggunakan jurus yang cabul dan tidak tahu malu, tangan kirinya melancarkan serangan kosong mengiringi badannya meluncur tiga langkah di tengah udara tangan kanannya langsung mengayun ke muka. Sereet sebilah garpu baja sebesar lima cun dengan memancarkan cahaya gemerlapan meluncur ke muka mengancam dada bagian depan siluan tersebut. Siluman banci yang tubuhnya masih ada di tengah udara sama sekali tidak menjadi gugup, menanti garpu baja tadi. Yang hampir mengenai badannya mendadak ia pentang mulutnya menggigit senjata tadi kencang-kencang. Melihat kelihayan pihak lawan lecuah Wuyayen merasa hatinya berdesir, ia tidak berani berlaku gegabah lagi, sepasang tangannya bersama-sama mengayun ke muka berulang kali. Sereet 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 20 batang garpu baja bagaikan ular perak meluncur ke muka mengancam seluruh bagaian berbahaya dari manusia banci itu. Baru saja garpu baja tadi menyambar di sisi siluman tersebut kembali suara ledakan bergema memecahkan kesunyian setiap batang garpu baja mendadak memecahkan diri jadi tiga bagian. Dalam sekejap metelan 6-70 batang garpu dengan suara desiran tajam menancap semuanya di seluruh tubuh siluman banci itu. Suasana di bawah panggung jadi gempar, hanya toa elo osan changcu seorang tertawa dingin tiada hentinya. Baru saja liuah wiayen berdiri melengak manusia itu dengan seluruh tubuh penuh garpu baja laksana kilat menubruk ke bawah, yang paling mengejutkan hatinya adalah keadaan siluman tersebut ternyata biasa-biasa saja alisnya tidak berkerut, darah tidak mengalir, walaupun seluruh badannya penuh bersarang garpu baja. Gerakan tubuh siluman banci itu cepat susah dilukiskan, di mana lengannya berkelebat lewat tau-tau ia sudah berada lima cun di depan tubuh liuah wiayen, telapak tangannya berubah jadi merah berapi-api keadaannya sangat miramkan. A-A-A-A-Chen Keraman Hau Ye Lyong Chau Tanda petik Dengan pecahnya liuah wiayen berusaha mengundurkan diri, tapi keadaan tidak mengizinkan. Dengan terpaksa ia berusaha menghindarkan wajah sendiri terhajar serangan lawan. Ber-A-A-A-Kundaknya terasa amat sakit sehingga merasup dalam tulang sum-sum, bajunya terbakar dan gadis itu mundur lima langkah ke belakang dengan sempoyongan. Siwi itu aberajah pualam liuah haus yang langsung bangun berdiri, tapi ia berdiri tak bergerak sepasang matanya melototi manusia siluman itu tak berkedik karena itu ia tidak percaya setelah seluruh tubuh siluman itu terhajar. Enam, tujuh puluh batang garpu baja sedikit pun tidak mempercayai pandangan mati sendiri karena dari mulut luka garpu baja itu bukannya mengucurkan darah berwarna merah, melainkan semacam cairan putih bagaikan susu. Dengan pengetahuannya yang luas si Ciok Biawituo segera mengetahui inilah hasil latihan sebangsa tenaga luakang aliran sesat dengan dalih menghisap tenaga im untuk mencukup tenaga yang dan menghisap tenaga yang untuk mencukupi tenaga im. Lama-kelamaan dalam tubuh akan terjadi suatu perubahan, bila kepandainya telah mencapai taraf kesempurnaan maka cairan darah yang berwarna merah akan berubah jadi cairan putih. Dalam sekejap mata Liu Wiyayan mundur 5-6 langkah dengan sempoyongan seluruh tubuhnya gemetar keras agaknya ia sudah menderita luka dalam yang amat parah. Sebaliknya siluman tersebut diiringi gelak tertawa cabulnya selangkah demi selangkah mendesak maju lebih mendekat. Ciu Cikeng tertawa seram tiada hentinya jelas terhadap penyerbuan serta pengacauan Liu Wiyayan kakak beradik ke dalam perkampungan Toa Eloo San Chung Tempo dulu masih mendendam di hati ia berhasrat melihat Liu Wiyayan roboh bermandikan darah di atas panggung. Suasana di atas panggung dan di bawah panggung diliputi kesunyian, terutama sekali Liu Hau Xiang. Walaupun ia tahu adiknya berada dalam keadaan bahaya, tapi tak mungkin baginya untuk meloncat naik ke atas panggung karena nama besar empat manusia kaya amat cemerlang dalam dunia persilatan, ia tidak ingin merusak peraturan pertemuan tersebut. Tok-tok-tok, ketukan bok hai berkumandang memenuhi angkasa, pendeta Liang Cheng serta Toa Su Hao Chu bersama-sama bangun berdiri. Si Ciu ini berhasil menangkan pertarungan kali ini, pertandingan dihentikan sampai di sini dan harap si Ciu suka menyebutkan nama besarmu teriaknya hampir berberang. Cai Hai adalah anggota terakhir dari Imbiang Pat Hie di bawah pimpinan majikan pemilik pegadaian Bulim. Huyeliong na KHA atau Sina KHA Raja berapili si Yau Chu sahut siluman itu sambil berhenti. Ucapan itu menggetarkan hati lemkongpak. Sebagian besar jago-jago Bulim kebanyakan mengetahui di antara delapan jago paling top dalam Bulim adalah majikan pemilik pegadaian Bulim berilmu paling tinggi, jejaknya paling misterius dan siapapun belum pernah menjumpai wajah aslinya. Sungguh tidak nyana kepandaian silat dari Imbiang Pat Hie yang terbuncit pun sedemikian luar biasanya, tak usah. Dibayangkan lagi kepandaian silat majikan pemilik pegadaian benar-benar susah dilukiskan. Mengambil kesempatan yang sangat baik inilah Liu Huyelion meloncat bangun dan melayang balik ke kursinya, Liu Housh yang segera turun tangan mengobati luka adiknya itu. Setelah si Nakaha Anaga berapi berhasil menunjukkan kelihayannya di atas panggung, dengan perasaan penuh kebanggaan ia bertolak pinggang teriaknya. Apakah ada siapa lagi yang ingin naik ke panggung untuk memberi petunjuk sembari berseru, sepasang matanya melirik sekejap ke arah si Wietuo berwajah pualam Liu Housh yang. Waktu itu Liu Housh yang telah selesai mengobati luka adiknya, dengan gerakan Liu Heng Itsi atau naga menyelingap ia melayang naik ke atas panggung. Dasar sifat Huyelion na KHA ini masih ada separuh berbau wanita cabulnya sangat luar biasa. Melihat ketampanan wajah Liu Housh yang yang menarik hati, napsu birahi konten berkobar. Liu Toako serunya sembari tertawa cadul. Coba kau lihat bagaimanakah wajah kulis Yao Chin. Saking gemas dan bencinya kepingin sekali Liu Housh yang membinasakan si Luman cabul ini, dengan hati mendongkol ia meludah ke atas tanah. Tanpa melirik sekejap pun ke arahnya pemuda ini membentak keras, macam apakahkah si Luman terkutuk begitu bernyali berani memanggil aku orang si Liu dengan sebutan tersebut. Diiringi suara bentakan keras ia melancarkan satu serangan dasyat dengan menggunakan ilmu andalan benteng Hwee Hempio Hwee Hempatsi. Begitu menyerang ia telah menggunakan tenaga sepuluh bagian Hawa Hie Kang menderu di empat penjuru membentuk suatu gulungan gelombang dasyat yang membetot hati. Hwee Liong na KHA tidak berani berlaku gegabah, ilmu Hwee Liong caunya yang lihai pun segera dikeluarkan. Liu Housh yang yang namanya ikut tercantum di antara empat manusia kaya, kepandayan sila yang dimiliki jauh lebih tinggi dari kepandayan adiknya, pengalamannya dalam menghadapi musuh pun sangat luas. Ia tahu pihak lawan mengandalkan ilmu siluman yang luar biasa dasyatnya, bertempur dengan kera begini boleh dihitung mendatangkan hasil yang memuaskan karena ilmu mencengkeram naga berapi ini baru bisa digunakan bila mana berada dalam keadaan dan waktu yang sangat bagus. Jikalau tenaga lue Kang kedua belah pihak seimbang dan masing-masing pihak berusaha saling menyerang dengan mengadu jiwa, maka ilmu tadi tak bakalan bisa digunakan lagi. Dengan demikian kedua belah pihak bertanding dalam keadaan seimbang. Untuk beberapa saat siapapun tidak berhasil merebut kedudukan yang jauh lebih menguntungkan dari lawannya. Ratusan jurus sudah lewat permainan Hwee Hempatsi dari Liu Housh yang menunjukkan kedasyatannya membuat angin dan guntur men deru-deru tiada hentinya. Melihat pertarungan yang sedang berlangsung di atas panggung. Lam Kong Pak mulai berpikir seharusnya ia naik ke panggang untuk membasmi siluman itu atau tidak. Karena Liu Hweien telah melepaskan budi kepadanya, jikalau saat ini Liu Housh yang pun bukan tandingan pihak lawan bukankah nama besar benteng Hwee Hempatsi akan hancur berantakan. Di dalam waktu yang amat singkat, 200 jurus sudah lewat. Kedua orang itu telah bergebrak mencapai puncak ketegangan. Tiba-tiba Liu Housh yang mementak keras tiga jurus terakhir dari ilmu Hwee Hempatsi yang dilancarkan keluar. Seketika empat penjuru dipenuhi dengan golakan angin tajam. Berai-aak diiringi bentrokan keras gulungan hawa murni yang sangat kuat itu mendesak Li Xiaoqin mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Menggunakan kesempatan terdorong mundur ke belakang itulah Li Xiaoqin tidak mau minyanyiakan waktu ilmu cengkeraman Hwee Liong Chow segera dikeluarkan. Sebuah lengan kanan yang berwarna merah membara dengan memancarkan cahaya tajam serta menyiarkan hawa panas yang susah ditahan meluncur datang. Aduh-uh-uh celaka teriak Liu Housh yang di dalam hati. Selagi ia siap mengerahkan semua tenaganya untuk melakukan pertarungan mengadu jiwa, mendadak. Tahan suara bentakan keras bergema dari bawah panggung diikuti sesosok bayangan hitam laksana kilat meluncur naik ke atas panggung. Siapapun tidak melihat dengan kera bagaimana orang itu melayang tahu-tahu bayangan tadi sudah berdiri di antara Li Xiaoqin dengan Liu Xiang. Kiranya orang itu bukan lain adalah si manusia aneh yang mengaku dirinya sebagai Seng Hangtai. Siapakah seru Li Xiaoqin hambar agaknya ia tidak memandang lem kongpak di hati. Xin Soe Chuang Yen Seng Hangtai Hiyee titik hiyee titik hiyee. Li Xiaoqin tertawa cabul. Jangan dikatasiin Si Soe Chuang Yen Seng Hangtai tidak datang sendiri, kendati saat ini berada di atas panggung pun jangan harap bisa menerima lima puluh juru seranganku. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tanda petik. Kini balas lem kongpak yang mendungak tertawa seram, sepasang matanya dengan buas melototi we-e-leong nakaha tak berkedip. Sekalipun mengibul bukan perbuatan dosa yang patut dihukum mati tapi aku berharap kau jangan mengibul keterlaluan. Perkataan yang Chai-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tidak bakal salah, hanya harus dilihat apakah sombongmu beralasan atau tidak. Lam Kong Pak mendengus dingin, kepada Liu Haos yang sembari menjura ujarnya Liu Heng telah menangkan pertarungan kali ini, silahkan turun ke panggung untuk beristirahat. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar bukan saja HWL Yong na KHA tertawa dingin tiada hentinya, sampai kedua orang wasit serta Ciu Cikeng sekalipun jadi melengak dibuatnya. Karena serangan Liu Haos yang dengan sepenuh tenaga tadi walaupun berhasil menggelar mundur pihak lawan sejauh tiga langkah hal ini tak bisa dihitung ia peroleh kemenangan. Walaupun Liu Haos yang tahu dirinya bukan tandingan pihak lawan, Tapi sebagai seorang jagoan yang namanya berada di antara deretan empat manusia kaya Ia tidak ingin memperoleh bantuan orang dengan begitu saja apalagi membantu dengan care Begini ia merasa tindakan ini kurang jujur karena ia percaya dirinya tak akan berhasil menangkan pihak lawan. Oleh sebab itu dengan sinar mata penuh rasa terima kasih ia alihkan pandangannya ke arah manusia Ke aneh itu sedang badannya tetap berdiri tak bergerak. HMM cukup mengandalkan sepatah dua patah kata ucapanmu sudah bisa dihitung dia yang peroleh kemenangan teriak HWL Yongna KHA gusar. HEEE titik HEE titik HEE titik kematian sudah ada di ambang pintu kau masih tidak menyesal coba periksa. Pakaianmu sendiri jengek lemkong pak sambil tertawa dingin. Ucapan tadi membuat suasana di seluruh kalangan jadi sunyi senyap sehingga jatuhnya jarum pun bisa kedengaran. Bukan saja si HWL Yongna KHA menjerit kaget setelah menunduk dan menemukan sebuah bekas telapak tangan yang besar di atas pakaiannya, air muka kedua orang wasit serta Chiu Chikeng sekalipun berubah sangat hebat. Mereka merasa terkejut bercampur heran dan merasa tidak percaya Liu Haus yang memiliki jurus serangan sedemikian. Dasyatnya, rata-rata dugaan mereka adalah telapak tangan tadi pasti hasil permainan setan dari si manusia aneh tersebut. Agaknya si HWL Yongna KHA sendiri pun merasa tidak percaya bila di atas pakaiannya bisa tertera sebuah telapak tangan tanpa ia merasakan sedikitpun. HWL Yongna KHA serta Liu Haus yang berdiri tertegun di atas panggung, sedang kedua orang wasit serta Chiu Chikeng berada dalam keadaan kebingungan dan ragu-ragu. Hal ini membuktikan mereka percaya kesemuanya ini adalah hasil permainan setan dari lemkong pak guna melindungi muka Liu Haus yang, tapi di depan para jago lihai sedemikian banyaknya, ternyata tak seorang pun yang melihat secara bagaimana dia turun tangan. Apalagi sewaktu lemkong pak bergebrak melawan si pencuri sakti tadi ilmu yang digunakan adalah Lian Tiong San Yen dari Sin So Chuang Yen ilmu telapak semacam ini sekalipun dilatih 60 tahun lagi belum tentu bisa membokong HWL Yongna KHA tanpa ia rasakan. Ketika lemkong pak melihat Liu Haus yang maju mundur serba susah, kembali serunya. Liu Heng silahkan kau turun dari panggung untuk beristirahat, Xiao Tem mengucapkan selamat kepada Liu Heng karena berhasil menangkan perebutan urutan nama kali ini. Walaupun Liu Heng yang sendiri juga seorang pemuda yang bersemangat besar, memandang diri terlalu tinggi, tapi melihat orang lain bukan saja memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi bahkan memberi peluang yang baik bagi dirinya untuk turun dari panggung ia segera merangkap tangannya menjurai. Untuk sementara waktu Xiao Tem mohon diri terlebih dulu. Kemudian dengan sinar mata penuh rasa terima kasih pemuda si Liu itu turun dari panggung dan kembali ke kursinya. Pada saat itulah bagaikan baru tersadar dari impian HWL Yongna KHA membentak keras sebetulnya siapakah kau? Sin So Chuang Yen, Seng Hang Cai. Aku lihat sebelum melihat peti mati kau tak suka lelahkan air mata, sekalipun Chow Su dari Seng Hang Cai tak berakalan mempunyai ilmu silat selihai ini. HMM Chai Hai merasa tiada berkepentingan untuk memberi penjelasan kepadamu. Maksud HWL Yongna KHA munculkan diri dalam pertemuan kali ini adalah ingin menunjukkan kelihayannya di hadapan umum sekalian angkat nama diri sendiri. Siapanya napos benteng HWM Peo Belun berhasil ditembusi urusan besar sudah muncul di depan mata, saking hekinya ia sampai mencak-mencak. Ingin coba ilmu cengkeraman naga berapi ku haa teriaknya. Aku lihat lebih baik tidak usah Chai Hai sudah merasa cukup merebut kedudukan sebagai pemimpin tiga minus ya miskini apalagi pertarungan kita pun belum tentu menghasilkan kedudukan yang lebih tinggi. Bila kau menyetujui, Chai Hai bisa usulkan kepada kedua orang wasit agar menambah suatu kedudukan lagi di atas empat manusia kaya sehinggi empat manusia kaya jadi lima manusia kaya. Begitu selesai berbicara tidak peduli pihak lawan setuju atau tidak teriaknya kepada kedua orang wasit. Chai Hai punya satu usul harap kalian sebagai wasit suka menambah satu kursi lagi di antara empat manusia kaya, siapa menang dia berhak merebut kedudukan lima manusia kaya yang namanya sedikit di bawah Chiu Chikeng. Bagi Liu Hao Xiang, tiada ucapan lagi baginya untuk diutarakan karena ia tahu barusan saja dengan nyaris ia berhasil melindungi kedudukan serta nama besar sendiri. Lain halnya dengan Chiu Chikeng serta kedua orang wasit mereka merasa serba salah. Usul ini rada bersifat mengacau, apalagi anak buah dari majikan pemilik pegadaian bulim rata-rata merupakan iblis-iblis golongan sesat. Siapapun di antara jago golongan putih tak ada yang menyetujui bila di antara nama empat manusia kaya ditambahi pula dengan Hwee Lyong Na Khaa. Tetapi kenyataannya bukan demikian, jikalau Hwee Lyong Na Khaa menderita kalah maka urutan nama akan menjadi kacau balau. Sebab Leng Kong Pak sudah mewakili Xin Su Chuang Yen Seng Hang Cai sebagai pemimpin tiga manusia miskin. Menurut peraturan Ji kalau Seng Hang Tang ingin mengangkat nama sejajar dengan Chiu Chikeng. Ia harus berusaha mengalahkan dulu Liu Hao Xiang, Liu Wiyayan serta Hiat Su Chai Xin. Disebabkan urusan ini mempengaruhi situasi maka kedua orang wasit itu segera menoleh learah Chiu Chikeng. Bagaimana menurut pendapat Chiu Chichu? Chiu Chikeng mulai berpikir keras, dia adalah seorang manusia yang berotak tajam walaupun menghadapi situasi yang mendesak tapi pikirannya tidak sampai kacau. Ia merasa ada baiknya biar mereka berdua coba-coba beradu kepandayan, karena menurut kepandayan yang dimiliki Seng Hang Cai Palsu ini. Kendati ia berhasil menangkan Hwee Lyong Naka Haa, belum tentu bisa menangkan tujuh orang banci dari Im Yang Pak Hiai lainnya apalagi di belakang mereka. Mereka itu masih ada majikan pemilik pegadaian Bulim. Asalkan pihak lawan sudah mengikat tali permusuhan dengan majikan pemilik pegadaian maka dirinya tinggal duduk di atas gunung melihat harimau berkelahi. Apalagi jikalau ia tidak setuju, pihak lawan tentu akan mengundurkan diri dan kemungkinan besar Hwee Lyong Naka Haa akan menantang dirinya untuk bergeberak. Sekalipun ia tidak jari terhadap dirinya, tapi rasanya belum mempunyai kekuatan untuk menaklukan Im Yang Pak Hiai terutama sekali di bawah majikan pemilik pegadaian Bulim kecuali Im Yang Pak Hiai masih terdapat banyak sekali jago-jago lihai. Setelah berpikir keras, akhirnya Ciu Cikeng berteriak lantang, Cai Hei menurut saja semua keputusan wasit. Kedua orang wasit saling bertukar pandang, si pendeta Lyong Ceng lantas mengetuk tiga kali bokhainya. Keputusan para wasit, barang siapa yang berhasil menangkan pertarungan ini maka ia akan memperoleh kedudukan sejajar dengan Liu Hao Siang Cicu. Agaknya Lem Kong Pak sudah tak dapat menahan sabar lagi, serunya dengan nada berat. Wee Lyong Naka Haa tertawa dingin dalam sekejap metu ia sudah melancarkan 17 buah cengkeraman memaksa Lem Kong Pak terdesak mundur tiga langkah ke belakang. Ciu Cien Cien serta Pek Lisiang yang ada di bawah panggung bersama-sama memperdengarkan suara jeritan kaget. Lem Kong Pak yang sudah punya rencana masak dalam dadanya, untuk sementara rela lawan mendesak dirinya terus-menerus tanpa berani mengeluarkan ilmu Tian Suu Chisut kepandayan perguruannya. Karena ia tahu jika ilmu tersebut dikeluarkan maka si penjuri sakti sekalian yang ada di tengah kalangan pasti akan mengetahui asal-usulnya yang benar. Sudah tentu ia pun tidak rela mengeluarkan ilmu payung maut Mosan Sem Sih, ilmu tersebut hendak ia keluarkan bila kedudukannya terdesak dan sekali hantam merebut kemenangan. Selama ini Lem Kong Pak salurkan hawa luakangnya mempertajam pertahanan sendiri, oleh karena itu kendati ia terdesak di bawah angin Wee Lyong Naka Haa tidak berhasil juga mengeluarkan ilmu cengkeraman naga berapinya untuk menghancurkan pihak lawan. Puluhan jurus sudah berlalu, kedua orang itu maju mundur saling mempertahankan diri asalkan Lem Kong Pak kena didesak mundur tiga langkah ke belakang ia berusaha keras untuk maju merebut kembali posisinya yang kena direbut pihak lawan. Dengan demikian para hadirin yang ada di bawah panggung mulai merasa ragu-ragu benarkah bekas telapak tangin yang tertera di atas celana Wee Lyong Naka Haa tadi adalah hasil karya Lem Kong Pak. Ratusan jurus telah berlalu, tiba-tiba Wee Lyong Naka Haa tertawa dingini hehehehe kiranya kau cuma punya kepandayan terbatas sampai di situ, lihat serangan. Diiringi suara bentakan keras, bukannya maju sebaliknya ia malah mundur ke belakang. Dalam sekejap metus pasang tangannya telah berubah merah membara, hawa panas menjulang luar biasa, perlahan ia mendesak lebih ke depan. Sekali lagi suasana penuh diliputi ketegangan, hampir-hampir suara detakan jantung serta deru nafas dapat kedengaran sangat jelas. Saking tegangnya Chiu Chien Chien serta Pek Lish yang hampir bersamaan waktunya bangkit berdiri, kemudian duduk lagi tapi sebentar berdiri lagi. Saat ini tak seorang pun yang memperhatikan gerak-gerik mereka karena beratus-ratus pasang metu bersama-sama dialihkan ke atas panggung dan melototi kedua orang yang siap bergebrak dengan tak berkedip. Akhirnya Chiu Chien Keng serta Pek Ligong berhasil menarik puterinya masing-masing. Sebetulnya Lem Kong Pak bermaksud menangkan pihak lawannya bila ia terdesak hebat tapi melihat pihak lawan sudah mengeluarkan ilmu cengkerama naga berapinya ia tidak berani berlaku gegabah ia takut dirinya kena dilukai lawan sehingga bukan saja asal usulnya konangan bahkan mempengaruhi pula rencananya untuk membalas dendam. Dalam sekejap metu itulah mendadak Lem Kong Pak mendapat ide yang bagus tubuhnya berputar dengan muka menghadap belakang panggung sedang punggung dihadapkan keluar, tenaga murni disalurkan mengelilingi sepasang mata. Hwe Liong na KHA baru saja mengerahkan ilmu cengkeraman Hwe Liong caunya. Jelas melihat sepasang mata Lem Kong Pak memancarkan cahaya kehijau-hijauan, tak kuasa rada melengak dibuatnya. Lem Kong Pak segera meloncat lima depa ke tengah udara tangan kanannya bergaya mencekal sesuatu benda disapukan ke atas kepala Hwe Liong na KHA. Si na KHA naga berapi belum habis rasa kejutnya melihat jurus yang demikian anehnya kelima ujung jarinya tau-tau mengeluarkan lima gulung asap hijau yang tipis makin tebal dan akhirnya terciptalah sebuah bentuk payung menghajar batok kepala lawan. Hwe Liong na KHA mulai merasa hatinya bergidik, ia tau saat ini dirinya telah berjumpa dengan musuh yang paling tangguh hanya sepasang mata pihak lawan yang memancarkan cahaya kehijauan serta jurus serangan yang aneh itu berasal dari perguruan mana ia tidak kenal, dan untuk mengundurkan diri sudah tidak sempat lagi. Si manusia siluman ini pada dasarnya berwatak serakah dan ingin minta menang sendiri, walaupun dalam HI sudah timbul perasaan di jori tapi ia tidak mau takluk begitu saja, diam-diam seluruh tenaga murninya disalurkan ke dalam sepasang jarinya, dengan gerakan tidak berubah menerima datangnya serangan lawan. Air muka ciu cien cien serta peklis yang berubah sangat hebat, mereka merasakan jantungnya berdebar keras. Tiba-tiba suara jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa diikuti suara nyaring mengiringinya. Pelotak-pelotak titik kesepuluh jari tangan Wee Lyong Naka Haap putus semuanya, dengan mencekal sepasang lengannya ia meloncat mundur satu tombak ke belakang. Sedangkan lem kompak sendiri pun pura-pura sempoyongan dan mundur lima, enam langkah lebar. Tubuh Wee Lyong Naka Haap bergoyang tiada hentinya, dari kesepuluh jarinya yang terputus semua cairan putih mengalir keluar tiada hentinya. Suasana diliputi kesunyian, hanya beratus-ratus pasang meds memandang terbelalak ke tengah kalangan diiringi debaran jantung yang keras. Lama sekali, ciu cien cien serta peklis yang baru menghembuskan napas lega, diikuti suara tepuk tangan yang gegap gempita memecahkan kesunyian yang mencekam. Kekalahan yang diderita siluman banci itu amat mengenaskan jelas para hadirin merasa girang dan puas berhubung siluman itu kena dikasih pelajaran. Tok, tok, tok suara ketukan bok hai menenangkan suasana, si pendepta Lyong Cheng berseru nyaring, kepandaian seng si cu jauh lebih tinggi setingkat, kau telah melewati dua tingkat dan kedudukannya sejajar dengan liu haus yang tanda petik. Belum habis si pendepta Lyong Cheng berbicara, Hiat So Chai Sin Go Sing yang merupakan urutan terbuncit di antara empat manusia kaya sudah tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia membentak keras. Kalian berdua mengambil keputusan demikian, apakah sudah memperoleh persetujuan dari diriku? Sewaktu kami sebagai wasit mengajukan pendapat saudara sekalian tadi Go Si Chu tidak memperdengarkan maksud menolak jika Lo Si Chu tidak puas silahkan naik ke atas panggung untuk membuktikan kepandaianmu sekalian menentukan kedudukanmu seru hau tu lantang. Walaupun ucapan dari hau tu ini disampaikan tanpa emosi, tapi dalam pendengaran Hiat So Chai Sin Go Sing sangat tidak sedap. Karena ia sendiri pun merasakan kekuatan sendiri kepandaiannya jika dibandingkan Tok So Tiaw Sian Tiuwe Wien saja masih kalah setengah tingkat sedang Tiuwe Wien bukan tandingan Hwe Liong na KHA dan Sinaga Berapi ini pun dikalahkan manusia aneh tersebut jelas tertera ia bukan tandingannya. Lam Kong Pak sangat membenci Hiat So Chai Sin karena sewaktu berada di kawah gunung Berapi Tempo dulu ia pernah merebut peti Seng Lo O Chiam Pue bahkan menghajar dirinya jatuh ke jurang. Walaupun akhirnya dari bencana ia mendapat rejeki, tapi dengan kejadian itu jejak Seng Lo O Chiam Pue jadi lenyap tak berbekas. Sudah tentu ia tidak ingin melepaskan kesempatan yang sangat baik ini teriaknya kepada si Hiat So Chai Sin dengan suara berat. Pikiran Hiat So Chai Sin mulai berputar, pikirnya bila ku tinjau dari gerakan aneh yang diperlihatkan orang ini bahkan berhasil menghajar putus ke sepuluh jari tangan Hwe Liong na KHA, Jelas ia memiliki kepandayan silat yang sangat luar biasa bila aku naik ke atas panggung dalam sepuluh bagian ada delapan sembilan bagian tentu kalah semisalnya menang pun belum tentu kakak beradik si Liwitu suka takluk begitu saja dan aku pun bukan tandingan mereka. Tanda petik. Setelah mempertimbangkan enteng beratnya dengan wajah berkerut perlihatkan senyuman paksa ujarnya aku orang Shigo paling suka berdamai saja dan tidak ingin terlalu kukuh dengan pendapat sendiri, jikalau kedua orang wasit sudah memutuskan demikian, aku orang Shigo lebih baik mengaku saja. Perduli Hiat So Chai Sin berusaha menghaluskan ucapannya tapi ia sudah terkenal sebagai seorang manusia yang paling rendah dan tidak tahu malu jelas ia takut naik ke atas panggung maka mengutarakan alasan tersebut. Chiu Chi Kang yang mendengar perkataan itu tertawa dingin tiada hentinya, ia melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan menghina. Hiat So Chai Sin pura-pura tidak melihat, ia sengaja perlihatkan sikap masa bodoh. Ketika itulah lem kongpak baru memperoleh kesempatan untuk memperhatikan lebih cermat lagi bentuk raut muka dari Hiat So Chai Sin, Go Sing Ing. Wajahnya penuh ditumbuhi daging gumpalan yang tidak rata tubuhnya gembrot bagaikan gentong air bajunya terbuat dari sutra dan kini ia duduk di kursinya bagaikan seekor ular yang melingkar. Menggunakan kesempatan baik tadi, diam-diam Hwe Liong na KHA sudah ngeloyor pergi dan lenyap di balik kerumunan orang banyak. Setelah tujuan lem kongpak tercapai ia pun tidak ingin menimbulkan banyak urusan lagi dengan cepat badannya bergerak siap meloncat turun dari atas panggung. Mendadak suara suitan tajam berkumandang datang di susul munculnya sesosok bayangan hitam dengan gerakan setengah pusur melayang turun ke atas panggung. Suara tabuhan bokhai bergema tiga kali, harap si cu melaporkan nama seru Liong Cheng Lantang. Orang yang baru saja melayang datang memakai jubah warna merah darah dengan gaun merah berapi wajahnya menarik dengan pinggang yang ramping, hanya sepasang kakinya sangat besar, keadaannya jauh berbeda dengan sepasang kaki Hwe Liong na KHA yang kecil mungil. Darah berbaju merah itu memandang sejenak wajah lem kongpak lalu kepada-kepada dua orang wasit katanya siawli adalah jin taihang atau gaun pembawa angin takliwohang, yang terhitung nomor dua dalam im yang pat hiei anak buah majikan pemilik pegadaian bulim. Ucapan tadi langsung membuat suasana jadi gempar, gelar tersebut sangat menyolok sekali, cukup ditinjau dari gaunnya yang berkibar tertiup angin dan panjang hingga mencapai atas tanah pasti dibalik gaun tersembunyi suatu permainan. Seng si cu sudah berhasil meloncat ke dalam urutan empat manusia kaya, kau harus menerima dua kali ujian lagi dan sekarang silahkan mulai. Teriak hau tulantang. Gaun pembawa angin sakliwoh yang dengan langkah yang genit dan lemah lembut bagaikan ranting pohon yang liuh bergerak mendekati lem kongpak ujarnya sambil tertawa. Cukup ditinjau dari sepasang matamu yang menarik hati, mungkin wajahmu pun tidak jelek bila kau rela takluk di bawah gaun nonamu maka nonamu rela mengundurkan diri titik. Dalam jarak tiga langkah dari badannya lem kongpak mulai dapat mencium bau harum yang sangat tebal tersiar keluar. Ciu cien cien serta peklis yang yang melihat lem kongpak sama sekali tidak tergerak hatinya, tapi kegirangan setengah mati mereka bersama-sama mendengus dingin. Ciu cikeng yang dengar suara dengusan segera berpaling, melihat sikap puterinya ciu cien cien ia gelengkan kepala berulang kali. Pek Ligong pun melirik sekejap ke arah puterinya. Siang jia tegurnya. Kenapa ini hari kau begitu aneh biasanya kau pendiam tidak suka menyampuri urusan orang lain, kenapa sekarang suka mencampuri urusan orang sikap mu jauh bertentangan dengan hari-har biasa. Dengan wajah jengah peklis yang menunduk, bibirnya bergerak mau bicara tadi dibatalkan sepasang bibirnya berubah memerah. Si gaum pembawa angini sakli wuhang maju tiga langkah ke muka, katanya dengan rada genit. Kau jangan menganggap nonamu seperti pet muai cuma berguna setengah bulan saja lalu setengah bulan selanjutnya membutuhkan perempuan nonamu benar-benar asli seorang perempuan cantik. Halaman robek. Rasa ingin menang timbul dalam hati lemkong pak tanpa mengeluarkan suara lagi badannya bergerak ke muka dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi telapak tangannya laksana sambaran kilat mengirim tiga buah serangan dasyat. Siapanya nasi gaum pembawa angin cuma berseliwaran dan tahu-tahu sudah lolos lagi dari ancaman bahaya suara cekik ikan bergema tiada hentinya. Secara diam-diam lemkong pak dapat menangkap sifat polos dan berperi kemanusiaan dari perempuan ini masih belum lenyap ia tidak mengerti apakah di antara imbiang pakiet, kecuali si Hwee Lyong Nekaha yang lain seperti juga darah berbaju merah ini, lagu-lagunya rada lurus. Ayuh maju apakah kau sayang untuk menghantam diriku goda si gaum pembawa angin sembelari tertawa. Sepasang matu ciu cien cien merah berapi-api, pada saat ini terhadap lemkong pak pun ia membenci, ia merasa lemkong pak kurang kuat imannya sehingga terjirat oleh godaan perempuan tersebut. Padahal pemuda itu hanya tertegun karena merasa urusan di luar dugaan saja, mana mungkin ia tertarik oleh perempuan macam begini. Sebagai seorang pemuda, rasa ingin menang masih menggelora dalam hatinya ia mulai merasa tidak puas dan penaga luakang dari ilmu payung maut mosan samsih disalurkan keluar mengelilingi seluruh badan. Tubuhnya laksana sambaran kilat meluncur ke depan, dalam sekejap metu sembilan buah serangan sudah digunakan keluar. Tiga kali tiga sembilan inilah jurus yang terdasyat dari ilmu telapaklian Tiong Semien ditambah pula ia gunakan ilmu wekang tingkat tinggi, kedasyatannya lebih hebat lagi. Oh 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 titik hatimu benar-benar kejam titik jerit si gaum pembawa angin dengan alis berkerut. Belum habis ia menjerit mendadak gerakan tubuh lemkong pak berubah sangat aneh susah dirabah. Agaknya budak ini telah jatuh cinta kepada pemuda si lemkong ini, dalam dua tiga kali kelebatan ia berhasil meloloskan diri dari desakan, lalu sembari mendesis lirih ia jatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu. Lemkong pak tidak mengerti maksud hatinya, sudah tentu tidak biarkan darah berbaju merah itu menjatuhkan diri ke dalam pelukannya, buru-buru badannya mundur ke belakang diiringi tiga buah babatan dasyat meluncur ke muka. Siapanya naga gadis itu sama sekali tidak ambil persiapan oleh datangnya serangan ia tak sempat menghindarkan diri lagi. Beraak pundaknya kena terhajar satu kali sehingga tubuhnya mundur lima langkah ke belakang dengan sempoyongan. Serangan yang dilancarkan lemkong pak barusan telah menggunakan empat lima bagian tenaga murninya, tapi perempuan tersebut sudah punya perhitungan sendiri dalam. Hati ia tahu pemuda macam lemkong pak adalah manusia berperasaan halus. Sembari mencekal pundak sendiri dan menjerit kesakitan tubuhnya gemetar keras. Melihat luka yang diderita amat parah, lama-kelamaan lemkong pak tidak tega, ia maju dua langkah ke depan tapi berhenti kembali, hatinya merasa cemas bercampur ragu-ragu. Si gaun pembawa angin melirik sekejap ke arah pemuda itu, mendadak jeritan kesakitannya semakin keras seluruh tubuh gemetar keras dan limbung seperti mau jatuh ke tanah. Melihat gadis itu mau rubuh, buru-buru lemkong pak maju tiga langkah ke depan dan di dalam sekali sambar mencengkeram pundaknya. Parahkah luka yang kau derita? Ucapan tersebut bagaikan minum teguran air yang pertama setelah menderita kehasan selama tiga hari perasaan sakliwuhang bagaikan syu-u-ur susah. Dilukiskan lagi. Di antata kedelapan manusia banci imb yang pakiet, dia adalah satu-satunya gadis yang murni, asli dan orisinil watak pun jauh lebih luas daripada yang lain. Setiap hari bergaul dengan lelaki bukan lelaki perempuan bukan perempuan, tingkah lakunya tengik dan banci-banci pula semuanya, lama-kelamaan ia mulai tidak tahan. Kini setelah melihat lemkong pak, tiba-tiba timbul bibit-bibit cinta dari dasar hatinya kendati ia belum pernah melihat bagaimanakah wajah lemkong pak yang sebetulnya. Padahal melihat wajahnya terlebih dulu atau tidak baginya sama saja, sikap khawatir yang ditunjukkan ciu-cien-cien serta peklis yang sudah diketahuinya sejak tadi. Cukup andalan hal ini saja ia bisa menduga raut muka lemkong pak pasti tidak jelek. Dengan wajah penuh air metu sakliuhang mengangguk berulang kali, sikapnya yang mengenaskan dan minta dikasihani itu lama-kelamaan membuat lemkong pak merasa tidak tega. Nih di sini aku punya obat. Selagi ia merogoh dalam sakunya untuk mengambil keluar obat luka, mendadak sinar matanya menyapu sekejap ke bawah panggung. Ia temukan sepasang metu ciu-cien-cien serta peklis yang dengan memancarkan cahaya yang menggidikan sedang dialihkan ke arahnya, seluruh tubuh mereka gemetar sangat keras. Melihat pemuda itu mau keluarkan obat luka, sakliuhang merasa kegirangan setengah mati. A-a-a-a-a-a titik enggak a-a-a-aku enggak mau. Tanda petik. Sembari berseru manja, ia jatuhkan diri ke dalam pelukan lemkong pak si pemuda tersebut. Ketika sinar metu lemkongpak berbentrok dengan empat metu kedua orang gadis tadi, mendadak teringat olehnya akan sumpah setianya dengan Chiu Chien Chien, pesan koliap yang menyerahkan dirinya kepada dia beserta asal usul pelis yang yang amat mengenaskan, rasa wazwaz langsung menyelimuti hatinya. Oh 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 oh, lemkongpak lemkongpak kau benar-benar. Ahli dalam bercinta titik tak terasa makinya kepada diri sendiri. Beraak titik tubuh Sakliu Hang kena terpukul pentel sejauh satu tombak lebih dan menggeletak di atas papan panggung. Kali ini gadis tersebut benar-benar menderita luka, hanya saja lukanya tidak begitu berat karena lemkongpak tetap tidak tega untuk turun tangan berat, serangannya tadi bersarang pada pundak kirinya. Chiu Chien Chien serta peklis yang yang ada di bawah panggung pun berlega hati pikir mereka hampir berbareng. Ah 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 titik engkoh pak betul setia dan bukan seorang romantis yang suka main perempuan di mana-mana. Waktu itu si gaun pembawa angin perlahan-lahan merangkak bangun, dengan ilmu menyampaikan suara serunya siyao moai pasti akan kawin dengan dirimu, bila lain kali kau menghadapi diriku dengan cara yang demikian dingin dan demikian hambarnya, aku akan mengadu jiwa dengan dirimu. Habis berkata ia meloncat bangun kemudian menyelingap ke belakang panggung dan lenyap di tengah lautan manusia. Lemkong pak rada melengak pikirnya adu uh titik. Titik mendapat satu persoalan lagi yang memusingkan kepala. Koma. Mendadak pemuda si lemkong ini menemukan Chiu Chien Chien bangun berdiri dan membisikkan sesuatu di samping telinga Chiu Chikeng pada mulanya si Chung Chu dari perkampungan Toa Eloo San Chung ini tidak setuju. Tapi akhirnya mengangguk juga dengan mulut membungkam. Melihat gelagat tidak menguntungkan. Lemkong pak mulai berpikir keras, kemungkinan besar ia akan meloncat naik ke panggung, jika jejakku sampai konangan gerakanku selanjutnya akan tidak leluasa lagi. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan pura-pura berlagak pilonia melayang turun dari atas panggung dan kembali ke kursinya sekonyong-konyong. Dari antara lautan manusia berjalan keluar seorang Shiu Chai Tua berjubah lebar warna biru dengan celana putih, Angkin warna hijau langkahnya gesit dan sebat bagaikan awan yang melayang di angkasa, dalam sekali enjutan tubuhnya sudah mencelat ke tengah udara dan meluncur ke atas panggung. Suara jeritan tertahan bergema memenuhi angkasa, saking terharunya Lemkong pak sendiri pun hampir-hampir mengucurkan air metu dan berteriak memanggil. A-a-a-ah bukankah dia adalah Siaw Yau Sian Seng Luih Beng? Teriak Chiu Chikeng dengan nada terkejut. Begitu ucapan tersebut meluncur keluar, sekali lagi tubuh Lemkong pak tergetar keras. Siaw Yau Sian Seng Luih Beng adalah gurunya sejak kecil ia masuk ke gunung dan hidup berdampingan dengan suhunya, hubungan mereka akrab melebih keakraban hubungan ayah beranak. Tapi akhirnya Su Hau yang tercinta kena dicelakai orang bahkan Siaw Yau Sian Seng Hang Chai melihatnya dengan metu kepala sendiri mayat orang tua itu dan rasanya peristiwa ini sudah diketahui hampir oleh semua jago yang ada dalam bulim. Tapi kini secara mendadak Siaw Yau Sian Seng Luih Beng muncul dalam pertemuan dalam keadaan hidup, bahkan nada suaranya seperti tempo dulu tak berubah tenaga luakang serta kepandaian silatnya pun agaknya memperoleh kemajuan amat pesat. Siaw Yau Sian Seng yang ada di atas panggung menjura keempat penjuru, kemudian sahutnya lantang, Chai Hau Luih Beng sebenarnya tidak termasuk di dalam urutan 8 jagoan paling top dari dunia persilatan. Tiga manusia miskin, empat manusia kaya dan seorang majikan pemilik pegadaian bulim, kedatanganku malam. Ini di sini tiada bermaksud adu kepandaian dan mencari kemenangan untuk cantumkan namaku dalam urutan 8 jago top bulim hanya saja, telah lama aku kagumi kepandaian Chiu Tai Hiap menggunakan kesempatan ini ingin sekali aku minta beberapa petunjuk darinya. Bicara sampai di situ ia lantas menoleh ke arah kedua orang wasit, sambungnya lam chango Chai Hau menyadari tindakanku ini tidak sesuai dengan peraturan pertemuan ini maka dari itu secara khusus ingin minta petunjuk dari kalian berdua sebagai wasit bila mana kalian merasa tidak sesuai maka Chai Hau segera akan tarik kembali perkataanku tadi dan mengundurkan diri dari sini. Sudah lama kedua orang wanita itu mendengarkan kejujuran serta ketulusan segala tindak tanduk si Yau Yau Sian Seng Lu I Beng, ia tidak gemar cari nama tapi kepandaian silatnya jauh di atas tiga manusia miskin, nama kependekarannya sudah menggetarkan seluruh bulim. Kedua orang itu saling bertukar pandang sekejap lalu bersama-sama mengangguk. Kepada diri Chiu Chiai Kang, tertarik si pendekar Liong Cheng Lan Tang. Persoalan ini tiada mengganggu peraturan pertemuan karena dalam pasal 12 pertemuan ini tiada hal yang mencantumkan persoalan tersebut sudah tentu saja tindakan ini boleh dilakukan asalkan Chiu 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 suka menerima tantanganmu itu. Diam-diam Chiu Chiu Kang menggerutu, ia sama sekali tidak menyangka di dalam pertemuan yang diadakan pada malam ini bisa muncul berhagai persoalan yang ada di luar dugaan munculnya begitu banyak jago lihai membuat hatinya tidak tenteram. Dengan watak dari si Yau Yau Sian Seng agaknya tidak mungkin ia suka menempuh bahaya sebesar ini dengan menantang dirinya untuk diajak bergebrak apalagi rata-rata orang bulim pada mengetahui dirinya sudah mati terbunuh. Dengan hati penuh rasa curiga tegur Chiu Chiu Kang dengan nada berat, bukankah saudara sudah kena dicelakai orang si Yau Yau Sian Seng tersenyum? Berita dalam bulim tak boleh dipercaya seratus persen, ada kalanya mengejar angin menubruk bayangan bicara seenaknya saja tanpa perhitungan ada kalanya pula berita kosong yang jadi kenyataan. Eeei, Chiu Tai Hiap buat apa kau menaruh banyak curiga terhadap diriku? Dengan pandangan mati yang tajam lemkong pak perhatikan terus setiap gerak-gerik si Yau Yau Sian Seng, tetapi akhirnya ia merasa kecewa. Kecuali orang ini mempunyai perawakan yang jauh lebih tinggi dari perawakan suhunya tak terjumpai pula hal-hal lain yang menunjukkan orang itu sedang menyaru sebagai gurunya. Chiu Chikeng putar otak mencari jalan keluar, alisnya berkerut, jelas dengan mengandalkan kepandayan yang dimilikinya saat ini ia tak mengambil perhatian barang sebelah mata pun kepada si Yau Yau Sian Seng ini. Untuk menjaga nama baik kita semua, Chai Hai terima tantangan dari Lutai Hiap. Tok! 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 Tiga kali suara ketukan bok hai bergema memenuhi angkasa, kedua orang jagoan tersebut berdiri saling berhadapan. Walaupun ketika itu angin malam bertiup kencang, tapi ujung baju mereka berdua sama sekali tidak bergoyang. Seluruh suasana dalam kalangan beku bagaikan es tapi beratus-ratus buah jantung berdebar dan mendidih bagaikan minyak di dalam kuali. Lutai Hiap silahkan mulai turun tangan. Chiu Tai Hiap silahkan turun tangan terlebih dulu sebenarnya watak Chia Eli Keng adalah terlalu. Mementingkan diri sendiri dengan kejadian tersebut ya tidak. Sabaran lagi. Aku orang Chiu Chiung akan tetap berdiri di sini menantikan terlebih dulu sebuah serangan dari Lutai Hiap teriaknya dingin. Wasit berdua harap mulai ambil perhatian. Teriak. Siaw Sian Seng kemudian sembari menjurak ke arah kedua orang wasit tersebut. Sereet-sereet diiringi suara desiran tajam, Luibeng gerakan lengannya ke belakang, dengan menggunakan jurus yang paling biasa tuobau langwe atau lepas jubah mengalah tempat ia melepaskan jubah warna birunya. Kiranya suara desiran tadi berasal dari sambaran hawa murni yang secara otomatis melepaskan kancing. Selembar jubah warna biru bagaikan bersukma begitu lepas dari tangan segera melayang di tengah udara laksana segumpal awan hitam dan tepat berhenti tak bergerak di atas batok ke paya Chiu Chi Keng. A-a-a-a-a-a. Wu Im Kua, Wu Im Kua sama dengan jubah awan hitam. Kebanyakan jago-jago bulim pada mengetahui jurus yang paling lihai dari Siaw Yau Sian Seng Luibeng adalah Wu Im Kua atau jubah awan hitam. Walaupun begitu orang yang benar-benar pernah melihat ilmu ini amat jarang sekali termasuk lem kompak sendiri pun belum pernah melihat. Walaupun seluruh tubuh Chiu Chi Keng rada tergetar keras tapi ia masih belum pandang sebelah mata pun terhadap ilmu tersebut baru saja badannya bergerak siap meloloskan diri dari kurungan jubah biru itu tiba-tiba jubah tadi mulai bergerak ke bawah dengan menimbulkan suara bentrokan besi yang menggetarkan hati. Selembar jubah yang berat bagaikan baja dengan membawa serta hawa tekanan laksana ambruknya gunung taisan dan tumpahnya air samudera bergebrak ke atas kepala Seng Chung Chu. Dengan hati berdebar sekuat tenaga Chiu Chi Keng berkelebat ke samping, baru saja tubuhnya berhasil lolos dari lingkungan jubah tersebut. Siapa sangka entah dengan-dengan gunakan care apa Luibeng sudah menerjang ke hadapan tubuhnya. Saat inilah Chiu Chi Keng baru sadar ia sudah terlalu pandang rendah kepandayan pihak lawan, rasa kejut yang dialaminya sungguh bukan kepalang dengan kumpulkan semua tenaga yang dimilikinya ke tangan. Dan sebuluh gunung hawa hitam bagaikan kilat meluncur ke arah jubah awan hitam itu langsung mengancam wajah Luibeng. Dalam sekejap mat Luibeng menyingkir selangkah ke samping jubah awan hitam itu sendiri pun kembali menyambar batok kepalanya. Baru saja Chiu Chi Keng siap menyingkir tiba-tiba dengan jurus dotu Tian Su Chato murka lempar senjata langit dengan sekuat tenaga Luibeng membabat muka. Inilah jurus paling terakhir dari ilmu andalan Xiao Yao Sian Seng yang amat tersohor Tian Su Chou. Belum hilang rasa pandang enteng musuh, Chiu Chi Keng merasakan adanya segulung angin pusing yang menembusi ilmu buhek-hek Hong Chiu-nya langsung menekan dada sendiri. Dalam detik-detik yang amat kritis itulah, jubah awan hitam yang sedang menukik ke bawah dengan kecepatan bagaikan kilat mendadak menceng ke samping lalu membabat ke bawah dengan diiringi desiran angin tajam. Chiu Chi Keng pecahnya Li, dengan menggunakan segenap kekuatan yang ada, ia meloncat satu tombak lebih ke belakang dengan jurus Lek Wah Hang Kow atau pelangi tajam menggorat selokan. Keraat titik dengan menimbulkan suara keras, jubah awan hitam tersebut bagaikan sembilan pisau tajam menghajar papan panggung keras-keras, sedang jurus Do Tu Tian Su Chiu yang digunakan Lu I Beng tadi memaksa Chiu Chi Keng mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan. Lama sekali jubah awan hitam itu mengeras laksana baja, akhirnya berubah melunak kembali dan menumpuk di tengah panggung. Seluruh hadirin dibikin terpaku di tempat masing-masing, tidak terdengar pujian tidak terdengar pula jeritan kaget, mereka semua bagaikan berada dalam impian, dalam kenyataan ada fantasi dalam kepalsuan ada kebenaran. Menanti Chiu Hu Jien dengan penuh kegusaran bangun berdiri, para hadirin baru berteriak-teriak bertepuk tangan dan memuji dengan suara yang gegap gempita, kurang lebih seperminum teh lamanya suasana belum meredah. Lu I Beng menyimpan kembali jubah birunya siap meloncat turun dari panggung atau secara tiba-tiba melayang datang sesosok bayangan hitam mengiringi suatu bentakan keras. Tunggu sebentar. Lam Kong Pak dengan sebat telah meloncat naik ke atas panggung, kiranya Lam Kong Pak telah berhasil mengetahui orang ini bukan si Yau Yau Sian Seng yang asli. Lu Heng selama ini kau berada di mana si Yau te benar-benar rindu sekali kepadamu, serunya sembari menjura. A-a-a-a-a-i titik ceritanya amat panjang, susah diselesaikan dalam sepatah dua patah kata bila ada kesempatan kita berbicara lagi. A-a-a-a-i Lam Kong Pak pun menghala napas panjang. Lu Heng bisa selamat tanpa menemui cacat apapun saat si Yau te merasa amat berlegah hati, tapi entah di manakah muridmu mengapa tidak kau bawa serta. Tanda petik. Lu I Beng agak melengak dibuatnya. Murid nakal susah diajari beberapa hari yang lalu ia mengambek dan pergi entah kemana, hingga kini belum balik. Sembari berkata ia memeriksa keadaan terus, agaknya sedang merasa sangat cemas sekali. Setelah Lam Kong Pak tahu dia bukan si Yau Yau Sian Cheng yang orisinil, melihat pula sikapnya yang gelisah hati pun paham orang itu pasti sedang takut cuaca keburu terang sehingga penyaruannya kunangan. Mendadak terdengar si penjuri sakti bangun berdiri, teriaknya dengan suara seraki ee-e-e orang tua silu, sudah lama kita tak berjumpa tidak kusangka hanya tidak. Bertemu beberapa tahun kepandaian silatmu telah mencapai puncak kelihayan. Aku si pencuri tua punya usul tapi harap kau jangan marah. Oh oh oh, pek lihong, baik sajakah kau ada pendapat silahkan utarakan terus terang. Usulku si pencuri tua ada baiknya antara kalian berduapun coba-coba ilmu yang kalian miliki, agar pandanganku bisa terbuka. Ucapan tersebut begitu meluncur keluar suara tepuk tangan yang riuh bergema memenuhi angkasa, karena pertarungan antara mereka berdua betul-betul merupakan suatu kejadian yang paling susah ditemui selama ratusan tahun ini. Justru keinginan Lem Kongpak pun terletak dalam soal ini ia kepingin tentang orang itu untuk diajak bergebrak agar dirinya bisa mencoba sampai seberapa tingginya kepandaian Tian Sochiso yang ia pelajari. Ia tidak ingin membuang kesempatan itu lagi, sambil tersenyum katanya oh 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 agaknya si pencuri tua pun. Masih punya kesenangan untuk itu, cuma omongannya memang cengli bagaimana kalau kita coba-coba kepandaian kita berdua? Dengan pandangan tajam Louis Beng melirik sekejap ke arah Lem Kongpak. Kita berdua adalah kawan karib selama puluhan tahan ini, jikalau sampai salah turun tangan. Tidak mengapa beberapa waktu ini siyaute pun sudah mempelajari lagi beberapa macam kepandaian kasar, aku percaya masih bisa mempertahankan diri kendatika sudah gunakan semua tenaga pun. Sekalipun Louis Beng ragu dan tidak kenal dengan Lem Kongpak tapi bila ia tidak ikut bergebrak jelas susah meninggalkan tempat tersebut karenanya ia manggut. Jikalau demikian adanya, baiklah siyaute menurut saja. Kedua orang itu sama-sama pusatkan pikiran, suasana di tengah kalangan pun diliputi ketegangan kembali. Seng Heng silahkan turun tangan. Lu Heng silahkan terlebih dulu. Jarak mereka berdua terpaut tiga langkah dan terbukalah suatu pintu yang cukup untuk melancarkan serangan ke arah musuh. Maaf dengan gunakan delapan bagian tenaga Lem Kongpak mulai membuka serangan dengan gunakan ilmu telapak liantiong samyian. Agaknya Louis Beng pun merasa kelihayan dari tenaga pukulan lawan, ia segera mengeluarkan ilmu Tian Suu Kisou-nya. Sembari bergebrak Lem Kongpak memperhatikan terus seluruh perawakan orang itu, kecuali pada alis sebelah kirinya kekurangan sebuah tahil alat hitam, perduli suara maupun ilmu silatnya benar-benar cocok sesuai dengan aslinya bahkan ilmu Tian Suu Kisou pun telah mencapai pada puncaknya. Blu-u-uk, 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 kedua orang itu saling beradu tiga kali dan masing-masing pihak mundur selangkah ke belakang. Demikianlah, suara bentrokan pun bergema tiada hentinya, semua hadirin yang ada di bawah panggung pada bangun berdiri dan alihkan sinar matanya ke atas panggung. Ratusan jurus sudah lewat kedua orang itu belum juga berhasil menentukan siapa menang. Sejak itu mereka pun tak ada yang mundur barang setengah langkah pun ke belakang. Tiga ratus jurus sudah lewat, makin bergebrak kedua orang itu makin bersemangat. Di tengah suara bentakan keras Lu I Beng mengeluarkan jurus ne'er to Tian Suu Kisou, segulung angin pukulan berpusing menekan datang dengan kecepatan luar biasa. Lam Kong Pak pun mengeluarkan jurus terakhir dari Lian Tiong Sem Yen, yaitu Chu Wang Yan Chi Tai. Berak di tengah suara bentrokan keras kedua orang itu pada mundur tiga langkah ke belakang. Menurut apa yang Cai Hai ketahui saudara bukan Xiao Yao Sian Seng Lu I Beng seru Lam Kong Pak berat. Lu I Beng tersenyum. Sama-sama titik sama-sama titik saudara pun bukan Sin Suu Kisou, Yan Seng Hang Tai. Setelah masing-masing pihak membuka kedok rahasia masing-masing hawa sakti pun dikumpulkan siap melancarkan serangan selanjutnya. Mendadak Lu I Beng mengulangi kembali kepandayan saktinya, di tengah dasingan tajam jubah birunya sekali lagi meluncur ke tengah udara bagaikan selapis baja langsung melayang ke atas batok kepala Lam Kong Pak. Pemuda si Lam Kong itu sama sekali tidak menyingkir, kelima jari kirinya dipentangkan dan meluncurlah lima rentetan cahaya hijau berbentuk payung menahan datangnya jubah awan hitam itu. Tangan kanannya dengan berbentuk mencekal semacam benda disodokan ke arah dada lawan. Inilah jurus pertama dari Mausan Sem Sih yang bernama Cheng Kui Kei San atau Si Cong Kui membuka payung. Lu I Beng segera ulapkan tangannya mencapai ke arah jubah awan hitamnya siapanya nah benda tersebut tak sanggup bergerak sedikit pun, hatinya merasa amat terperanjat. Dalam hati ia tahu dirinya sudah berjumpa dengan satu-satunya musuh paling tangguh sepanjang hidup, dalam keadaan gusar ia perdengarkan suara tertawa seramnya yang membetot hati. Suara tertawanya kali ini bukan saja jauh berbeda dengan suaranya semula bahkan membawa pula nada ke bocah-bocahan dan di dalam pendengaran ciu cien cien sangat dikenal sekali. Dalam sekejap metu itulah Lu I Beng membentak keras, kau coba lagi jurus seranganku ini. Di tengah suara bentrokan benda tajam jubah awan hitam itu tetap tak bergerak hanya keraak serta kedua ujung bajunya bersama-sama meluncur lepas dari tempat semula mengancam tiga buah jalan darah penting di atas tubuh lem kongpak. Rasa kejut yang dialami lem kongpak saat ini susah dilukiskan dengan kata-kata karena itulah jurus yang paling maut dari jauh awan hitam gurunya yang digunakan bila berada dalam keadaan bahaya. Lem kongpak sendiri pun hanya pernah melihat sendiri. Seketika itu juga, Hawa Hie Keng menderu-deru bagaikan tindihan gunung Taisan. Ia tidak berani bergerak secara gegabah diiringi suara bentakan keras jurus serangannya berubah dari sepasang matanya memancarkan cahaya merah berapi-api sepasang telapak didorong ke muka, berpuluh-puluh rentetan cahaya merah berubah membentuk laksana payung berapi mengurung meluruh tubuh Lu I Beng. Di tengah suara ledakan keras yang menggetarkan seluruh permukaan bumi, kayu-kayu balok-balok penyangga di atas panggung pada rontok dan terputus-putus menjadi beberapa bagian. Jurus menolong diri Tian Sun Lieh Ching atau Cucu Langit Sutra Retak dari Wu Im Kua ternyata masih kalah setengah tingkat dari jurus kedua ilmu payung Mosan Sem Sih yang bernama Kue E Santo Acang atau payung berapi pentang melebar. Jubah warna birunya kena terhajar sehingga terbakar dan musnah menjadi abu, sedangkan Lu I Beng sendiri mendengus berat, tubuhnya terpental sejauh lima langkah lebih. Sejak permulaan lem kongpak sudah punya rencana masak-masak dalam hatinya, mengikuti jurus tersebut tangan pun laksana sambaran kilat mengusap wajah Lu I Beng sehingga muncullah wajahnya yang asli. Tanda petik. Suasana di bawah panggung jadi gaduh dan penuh disertai jeritan kaget, terutama sekali Ciu Chien Chien. Mendadak ia bangun berdiri dan tegak mematung lama sekali seperti baru saja sadar dari impian tiba-tiba teriaknya keras, Piao Ko. Kakak Misan. Sedikit pun tidak salah lem kongpak dapat melihat orang itu mempunyai wajah yang tebal usianya baru dua. Puluh tahunan ia pulantas merasakan orang inilah si laksu sengsi sastrawan bertangan keji suma ing. Dari dasar hati pemuda si lem kong ini timbul perasaan cemburu yang tak terhingga, tahu wajah sendiri tidak tentu kalah dengan kegantengannya, tapi dalam hati tidak menemukan sedikit kegembiraan pun. Akhirnya ia mendengus dingin. Kau orang kah yang disebut orang sin satian awa atau si tangan sakti berwatak sombong suma ing. Sedikit pun tidak salah. Entah apa maksudmu menyaruh sebagai si yao yao sian seng luibeng? HMM sesuai pula dengan pertanyaan saudara entah apa maksudmu pula menyaruh sebagai sin su cuang yen seng hang chai. Paling sedikit cahai hati punya hubungan yang sangat terat dengan sin su cuang yen seng hang chai bahkan membawa maksud yang mulia. Kau berani mengatakan cahai hati ada sangkut paut yang ngerat dengan si yao yao sian seng kau berani mengatakan maksudku menyaruh sebagai dirinya membawa maksud tidak mulia? Lam kong pak didesak sampai cekak aos. Ia tidak menyangka si sastrawan bertangan sakti suma ing pandai sekali berbicara. Secara bagaimana saudara bisa tahu ilmu andalan dari si yao yao sian seng? HMM secara bagaimana pula saudara bisa mainkan ilmu simpanan dari sin su cuang yen? Rasa gusar yang menimpa ciu cikeng saat ini susah ditahan lagi, ia tidak menyangka nama baiknya selama ini bisa hancur di tangan keponakannya sendiri, melihat puterinya mau maju menyapa, ia segera membentak keras. Cien Jie, jangan peduli di akali ini ia munculkan dirinya dalam pertemuan ini kemungkinan sekali sedang memikul tugas yang berat. Ia tidak mungkin. Tidak mungkin lalu mengapa ia harus menyaruh nama si yao yao sian seng? Aku pikir. Aku pikir. Selama setengah hari lamanya ciu cien cien gelagapan susah memberikan jawaban yang betul. Pada dasarnya Lam kong pak memang sedang cemburu melihat pula ciu cien cien membelai terus si mahasiswa bertangan keji ini, dadanya terasa mau meledak menahan nafsu yang hampir tak terbendung. Baik, biar aku yang mewakili kau bicara, teriaknya ketus. Ia kepingin menggunakan nama si yao yao sian seng untuk mengacau pertemuan kali ini, mau menghancurkan nama baik orang agar semua orang membenci luta hiap. Engkoh pak, kau saking cemasnya air matu jatuh berlinang membasai seluruh wajah ciu cien cien. Coba kau bayangkan teriak Lam kong pak lagi dengan suara yang keras, ia menyaruh sebagai si yao yao sian seng sehingga membuat ayahmu menderita kalah dan mendapat malu di hadapan orang banyak. Apakah maksud sebenarnya? Si lakso seng yang mendengar sebutan mereka begitu akrab, bahkan jauh lebih akrab dari hubungannya, tak kuasa lagi tertawa dingin. Tidak ada hentinya. Kalian sudah saling mengenal tanyanya kepada ciu cien cien. Ehem, tanda petik. Baik kita lihat saja nanti. Habis berkata ia putar badan siap meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar mendadak Lam kong pak berseru keras. Menurut dugaan Cai Hai kemungkinan besar kau mempunyai sedikit paut dengan si majikan pemilik pegadaian bulem. Hee titik hee titik hee dapatkah kau mewakili? Kedudukan si majikan pemilik pegadaian bulem itu hae 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 titik hee hae 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 tanda petik. Laksu seng mendengar dan tertawa terbahak-bahak. Kau anggap punya kemampuan untuk menandinginya. Berani datang berani menanggung bila tidak percaya bagaimana kalau kita coba. Jadi kau anggap aku betul-betul takut padamu belum pernah Cai Hai beranggapan begitu. Naik teriaksin Soe Tian Au kemudian sambil tertawa seram. Kecuali Cai Hai akan mewakili kursi majikan pemilik pegadaian bulem. Di samping itu pula aku pun ingin bertaruh sesuatu dengan dirimu. Apa yang hendak kau pertaruhkan? Cien Moai perlahan-lahan laksu seng menoleh ke arah adik misalnya. Bukan Xiao Heng hendak mempertaruhkan dirimu, tapi kenyataan memaksa aku. Harus berbuat demikian, kami berdua akan saling mengukur kepandayan masing-masing pihak yang kalah bukan saja harus melepaskan dirimu bahkan harus melepaskan pula urutan nama sebagai pimpinan paling top dari delapan jago lihai. Begitu ucapan tersebut meluncur keluar dari mulutnya suasana di bawah panggung jadi tergetar dan sangat gempar karena ucapan pemuda ini diutarakan demikian tegas, bila tiada simpanan tak mungkin ia berani berbuat demikian. Ciu Cien Cien merasa serba salah, antara ia dengan si laksu seng sumaing sudah terikat hubungan perkawinan, walaupun hal ini adalah atas usul ibunya, tapi ia sendiri belum pernah menyetujui, tapi pandangan Ciu Cien Cien dulu terhadap sumaing tidak jelek. Kini bukan saja ia sudah masuk ke pihak majikan pemilik pegadaian bahkan di hadapan umum mengalahkan ayahnya, jelas ia tidak ingin mengingat-ingat kembali hubungan mesra tempo dulu apalagi sejak perjumpaannya dengan lem kongpak membuat ia semakin tertarik kepada pemuda ini. Pada saat ia sedang merasa serba salah, mendadak Ciu Cien Cien membentak dengan nada yang berat. Terhitung manusia macam apakah kau berani benar menggunakan putriku sebagai barang taruhan? Lem kongpak yang melihat sikap serba salah dari Ciu Cien Cien pun tak terasa lagi mendengus dingin. Yang aku tuju dalam pertandingan kali ini hanyalah merebut kedudukan teratas di antara delapan jagoan paling top sedang mengenai urusan yang kedua di hadapan umum Cia I Hai suka melepaskan untukmu. Begitu ucapan tersebut meluncur keluar seluruh tubuh Ciu Cien Cien gemetar sangat keras, tak kuasa lagi ia. Menjatuhkan diri ke dalam pelukan Ciu Cien dan menangis terseduh-seduh. Dengan lantang lem kongpak pun berseru ke arah kedua orang wasit, Cia I Hai Seng Hang Cai sekarang juga mengumumkan diri ingin merebut turutan nama yang teratas di antara delapan jago top. Silakan wasit berdua suka memberikan penjelasan berhakah sumaing mewakili majikan pemilik pegadaian untuk menerima tantangan itu. Setelah ucapan tersebut diutarakan suasana makin menegang lagi, pertarungan ini menyangkut lemah kuatnya bulim selanjutnya. Si pendeta Liong Cheng serta To Su Hao Tu bersama-sama bangun berdiri, kata si Liong Cheng dengan nada serius. Kepandayan silat suma si Cu dasyat luar biasa, kendati begitu lo olap masih ragu-ragu apakah suma si Cu sanggup mewakili kursi dari majikan pemilik pegadaian bulim. Sudah tentu boleh tapi kalian berdua sebagai wasit harus membuka dulu kedoknya sehingga Cia I Hai bisa melihat wajah aslinya dan peduli menang kalah bisa melaporkan urus ini di hadapan majikan. Hehehe, 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 sungguh amat sayang dalam pertemuan tiada tercantum pasal yang memuat peraturan tersebut. Jengek lemkong pak sambil tertawa dingin. Bila saudara punya kepandayan kenapa tidak coba membuka sendiri? Kedua orang wasit itu saling berbisik saling merundingkan sebentar persoalan itu, kemudian si pendeta Liong Cheng berkata suma si Cu mengaku bisa mewakili majikan pegadaian bulim, entah punyakah kau orang tanda kepercayaan darinya? Selagi suma ing siap menjawab, mendadak terdengar suara yang rendah dan berat bagaikan belahan bambu entah dari arah mana berkumandang datang. Suma ing boleh mewakili diriku, kalian berdua tidak usah menaruh curiga lagi. Angin dingin menyambar lewat mendatangkan tiupan-tiupan yang amat dasyat, tak kuasa lagi para jago yang hadir di sana pada bergidik dibuatnya. Mendadak peristiwa aneh terjadi di depan mata, tonggak kayu yang sebenarnya sudah tergetar roboh di tengah hembusan angin taupan keras tersebut tiba-tiba bangun berdiri lagi di tempat semula sedang angin taupan tadi pun lenyak dengan sendirinya. Air muka lemkong pak maupun suma ing pada berubah sangat hebat, mereka berdiri tertahan di atas panggung. Ilmu silat macam apakah ini apa mungkin majikan pemilik pegadaian buling memiliki ilmu hitam? Majikan pemilik pegadaian buling, teriak lemkong pak keras-keras. Jikalau sudah tiba kenapa tidak sekalian munculkan diri? Hehehe, 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 dapatkah kau menangkan suma ing mendadak suara yang rendah berat dan menyeram itu berkumandang kembali. Suma ing adalah bekas panglima yang kalah perang di tanganku. HMM cobalah sekali lagi. Lemkong pak tidak berani berlaku gegabah, hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh tubuh siap melancarkan serangan. Mendadak kedua orang wasit dengan serius bangun berdiri pertandingan terakhir dalam pertemuan ini segera dimulai. Tok, tok, tok. Silahkan seru pemuda si lemkong. Suma ing tertawa seram badannya merendah sepasang telapak perlahan-lahan didorong ke arah dada lemkong pak. Pemuda si lemkong tidak berani memandang enteng serangannya ini, sejak semula ia sudah persiapkan hawa murninya di sepasang tangannya. Kini secara mendadak melihat telapak tangan lawan memancarkan cahaya kehijau-hijauan dan mengurung dirinya dengan membentuk gerakan payung hatinya terasa tergetar keras. Ah 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 ah, ilmu payung mosan sem sih teriaknya di hati. Perasaan hati lemkong pak saat ini murung bercampur girang, murung karena pihak lawan pun bisa mainkan ilmu payung mosan sem sih dan entah bagaimana hasilnya dengan hasil latihannya yang membuat girang adalah pesan terakhir. Pemuda yang disampaikan Iyeo Eliyap kepadanya kini sudah temukan jalan terang. Pikiran itu hanya berlalu dalam sekejap mata, dengan kumpulkan sepuluh bagian tenaga murnia tubuh lemkong pak mencelat 5, 6 depa ke tengah udara, jurus Chong Kui Keisan atau Si Chong Kui membentangkan payung segera digunakan. Dua gulung hawa hijau berbentuk payung begitu timbulkan suara desiran tajam memenuhi angkasa, kedua orang yang ada di atas panggung sama sekali tak bergerak tapi ujung baju para hadirin yang ada di bawah panggung jadi berkibar oleh gulungan hawa dasyat yang memancar keempat penjuru itu. Kedua orang ini siapapun tidak berani berlaku gegabah, sambil pusatkan-pusatkan tenaga maupun pikiran mereka mempersiapkan serangannya yang kedua. Dari ufuk sebelah timur, cahaya keemasaan Seng Surya perlahan-lahan munculkan diri menerangi seluruh jagad. Lihat serangan bentak lemkong pak keras. Jurus kedua dari ilmu payung Mosan Sem Sih digunakan, sepasang matanya memerah dan akhirnya berubah menjadi berapi-api. Inilah jurus kedua Wee Santo Acang atau payung berapi bentang melebar. Pada saat yang bersamaan Sumain pun mengeluarkan sebuah jurus yang maha aneh. Sereat-eat, kedua orang itu masing-masing mundur tiga langkah ke belakang badannya bergetar tiada hentinya. Ujung baju para penonton yang ada di bawah panggung pun kembali berkibar kencang suasana penuh diliputi ketegangan. Mendadak, kedua orang itu bersama-sama membentak keras, masing-masing pihak kembali mengeluarkan sebuah jurus serangan yang maha aneh. Dari sepasang tangan lemkong pak meluncur keluar sepuluh rentetan cahaya ungu yang sangat tajam, sepasang matanya berubah jadi ungu matang. Inilah jurus ketiga yang bernama Bansantiautian atau selaksa payung menongok ke langit. Sumain dengan gaya tangan mencekal sebuah benda menyambut datangnya sambaran cahaya ungu tersebut. Beraaat, tonggak kayu terhajar hancur berkeping-keping dan munkrat memenuhi angkasa, gulungan angin taupan yang maha dasyat melanda para penonton di bawah panggung, sebagian besar para jago yang memiliki kepandaian silat rada kurang pada berputar kencang ketika terlanda gulungan angin tersebut. Debu mengepul pasir beterbangan keempat penjuru membuat suasana di atas puncak tersebut jadi terang kembali, terlihatlah tubuh lemkong pak sedang bergoy yang keras, sedang panggung kayu tadi lenyap tak berbekas sebagai gantinya muncul sebuah liang yang amat dalam di daerah bekas panggung tadi. Seluruh keadaan para penonton di Kotori dengan Debu, mereka sendiri terpaku di tempat masing-masing, sedang jejak si sastrawan bertangan keji sumaing sudah lenyap tak berbekas. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertarungan yang jarang sekali ditemui dalam bulan, bahkan lemkong pak sendiri pun tidak tahu secara bagaimana ia berhasil memukul luka pihak lawannya, bahkan kapan ia pergi pun tidak jelas. Tok, 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 suara bok hai berketuk lima kali, si pendekta Liong Cheng serta Tosu Hao Chu bersama-sama meninggalkan tempat duduknya menghampiri lemkong pak serunya lantang. Ilmu silat Seng Si Chu jauh di atas kepandayan delapan jagotok yang merajai seluruh bulim kami sebagai wasit dengan ini mengumumkan bahwa nama besar Seng Si Chu berada di atas delapan jagotok bulim lainnya. Mendadak Chiu Chien Chien serta Pek Lis yang sama-sama meninggalkan tempat duduknya dan berlari ke arah pemuda tersebut. Pemuda Si Lemkong yang masih dipengaruhi rasa cemburu tidak ingin menemui gadis-gadis itu lagi, buru-buru ia menjurak ke arah kedua orang wasit. Maksud tujuan aku orang Seng yang terutama adalah mencoba sampai dimanakah kelihayan ilmu silatku, sedangkan mengenai nama urutan di atas delapan jagotok bulim aku tidak tertarik. Saat ini masih ada urusan pribadi lainnya yang harus diselesaikan, kita berjumpa lagi lain kesempatan. Habis berkata ia anjotkan badannya sekali loncat mencapai sejauh 15-16 tombak dan lari turun puncak. Selama perjalanan ia tidak berhenti, setelah lewat 5-6 jam kemudian terasa ia sudah tiba di kota Kiembleng. Di tempat yang tersembunyi pemuda ini melepaskan pakaian anehnya terlebih dulu kemudian dengan langkah gaya cukong memasuki sebuah rumah makan. Rumah makan itu amat besar dan luas, di kota Kiembleng boleh dihitung sebagai rumah makan kelas 1 atau kelas 2, atas bawah semuanya bertingkat 2. Waktu itu siang baru lewat, suasana dalam rumah makan tidak ramai hanya beberapa orang pedagang sedang bersantap dengan lahapnya di sana. Setelah minta seteko arak dan beberapa macam sayuran. Lam Kongpak mencari sebuah tempat dekat jendela dan mulai menikmati santapannya. Sembari minum arak otaknya terus berputar, ia sedang berpikir si mahasiswa bertangan keji sumaing adalah kakak nisan Ciu Cien Cien, tapi kenapa dalam pertemuan tersebut ia sudah membuat malu Ciu Cikeng? Kenapa ia mewakili majikan pemilik pegadaian bulim bahkan si majikan? Rumah pegadaian bulim secara sembunyi memberikan jaminannya? Bila ketiga jurus serangan aneh yang digunakan sumaing pun merupakan ketiga jurus yang terdapat dalam mosan Ciu Cien ilmu payung sembilan jurus tersebut, kemungkinan sekali ia belajar ilmu itu dari majikan pemilik pegadaian bulim. Lalu apakah si majikan pemilik pegadaian bulim itu cuma bisa tiga jurus kepandayan ilmu silat yang kesemuanya diberikan kepadanya ataukah bisa sebagian ilmu silat yang ampuh tersebut dari sembilan jurus kesemuanya tapi cuma mengajarkan tiga jurus kepada orang itu? Kenapa majikan si pemilik pegadaian bulim suka menempuh bahaya dengan kehilangan kedudukannya sebagai pentolan delapan jago top bulim dan menyuruh sumaing yang mewakilinya? Tok tok, tok. Dari anak tangga leteng berkumandang. Suara langkah manusia yang terus disusul munculnya dua orang. Kedua orang itu berdandan sebagai kaum pedagang, seorang punya perawakan tinggi besar bagaikan bambu dengan memakai jubah longgar, muka bersih tak kelihatan sedikit debu pun, pundaknya membawa sebuah kantong bersaku bolak-balik. Pada saku sebelah depan terdapat pula dua buah kantong kecil, yang satu berisikan sebuah bak yang berukirkan naga dan burung hong, sedang saku yang lain terselip tiga batang pit, sebuah untuk menulis huruf besar dan dua untuk menulis huruf kecil. Kantong yang menghadap ke belakang terletak sebuah swipoa besar berwarna hitam. Orang yang lain punya raut muka seperti terong, kepalanya bulat dengan dagu yang memanjang ke bawah. Pinggangnya lebar, tinggi badan lima dipad dengan panca indera yang teristimewa kecilnya ia memakai jubah kembang-kembang dengan air muka yang putih bagaikan kertas. Ketika lem kongpak melihat munculnya kedua orang itu, ia lantas sadar mereka berdua bukan manusia sembarangan karena cahaya mati mereka berdua tajam sekali jelas memiliki tenaga luekeng yang telah mencapai taraf sempurna. Dua orang itu hanya melirik sekejap ke arah lem kongpak kemudian mereka mencari sebuah meja dan duduk saling berhadap-hadapan tak ada yang bergerak tak ada yang bicara. Yang tinggi duduk bagaikan sebatang tiang bendera, sedang yang pendek bongkoknya luar biasa sehingga mirip segumpal daging. Lama sekali mereka duduk membungkam ia melihat kawannya dan seng kawan gantian melihat lawan mereka tidak berbicara tidak bergerak juga tidak minta sayur. Akhirnya seng pelayan berjalan mendekit melihat keku koayan kedua orang itu tak tertahan lagi ujarnya kepada si kakek pendek itu. Tau ayah, kalian hendak minum arak atau bersantap air muka si kakek berubah hebat, dengan wajah cemberut teriaknya beraterat. Tau ayah ada di hadapanku, kau bangsa cilik apakah cuma soal ini saja tidak bisa memberdakan? Tanda petik. Si pelayan buru-buru minta maaf ia berpaling dan sekarang ganti bicara dengan si tinggi jangkung. Tau ayah, agaknya si jangkung sudah punya rencana di hati tidak memberi kesempatan kepada seng pelayan bicara lebih jauh potongnya. Ada jiea di sini, apa cuma menghadap urusan sekecil ini saja harus merepotkan to ayahnya? Si pelayan adalah seorang cerdik, ia mengerti untuk menghadapi manusia-manusia kikir macam itu lebih baik tidak ikut campur dan biar mereka yang menentukan sendiri. Kedua orang itu bersama-sama mendehem, si jangkung lama-kelamaan tak dapat menahan diri lagi, teriaknya, Eee, kali ini kita ada baiknya berganti permainan, bagaimana kalau kau yang pesan sayur dan aku yang bayar si cebol tertegun, air mukanya yang putih rada berkerut. Sebenarnya suruh aku jie, ia membayar si bukan jadi soal, tapi bila mana to' ayah memastikan dirinya ingin belajar. Tanda petik. Reaksi si jangkung ternyata sangat cepat, tidak menunggu si Kate menyelesaikan kata-katanya ia sudah menyambung, jika jiea punya maksud begitu aku hanya akan menurut saja dan harus mengakui keberuntunganku. Si jangkung segera menggapai pelayan itu sembari mulai memesan. Sama dengan sama dengan sama dengan halaman gak ada sama dengan sama dengan sama dengan. Si jangkung agak tergetar, ia tidak menyaut. Padahal urusan ini tak usah dibicarakan tak mengapa kembali si Kate berseru sembari melirik sekejap ke arah si jangkung. Jiea, selamanya kau suka berterus terang kenapa kali ini hanya bicara separoh-separoh? Kita berdua hyetian siang KHO atau sepasang manusia jelek dari hyetian sebelum berbakti kepada majikan, boleh dihitung sebagai jagoan kelas wahid. Maka dari itu si perempuan janda kawin tujuh kali, perempuan lonte itu kesemsem dengan kasih to' ayah, tapi sejak kita berdua lenyap dari peredaran bulin, si lonte busuk itu kembali punya simpanan. Teruskan seru si jangkung dengan hati tergetar. Padahal aku pun tahu to' ayah tidak ketarik lagi dengan lonte itu, lebih baik kita tak usah bicarakan lagi. Lama-kelamaan si jangkung dibikin tertarik oleh kerosi Kate berkata, Lebih baik kau teruskan saja, walaupun dengan kedudukan serta hati naluri kita saat ini tak mungkin bisa kecantau lagi dengan lonte itu tapi tempo dulu antara dia dengan aku si to' ayah punya kisah percintaan yang hot juga aku rasa dibicarakan pun tak apa-apa. Aku lihat sudahlah walaupun si lonte busuk ini sering mengatakan kepada orang-orang bahwa ia tidak pernah melupakan kau to' ayah tapi... Tanda petik. Jaya kita berdua punya hubungan yang sangat akrab. Kenapa kau bicara putus-putus, sungguh tak enak didengar, si Kate tersenyum wajahnya yang putih berkerut-kerut. To' ayah bila kau sungguh-sungguh mau dengar, tentunya tahu juga bukan dengan peraturan busuku. Apa sangkut pautnya erasan ini dengan peraturanmu? Seru si jangkung tertegun. To' ayah asalkankah suka sedikit mengganti peraturanmu maka jual beli kita kali ini jadi diselenggarakan. Kembali si jangkung melengak peraturanku adalah... Tanda petik. Hari ganjil tidak menjamu orang hari genap menunggu jamuan orang. Tanda petik. Ah 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 ah. Seluruh tubuh si jangkung tergetar sangat keras. Jaya kau ingin memeras aku si to' ayah. Jaya tidak berani buru-buru si Kate menjura dengan penuh rasa hormat. Asalkan to' ayah mengerti keadaanku ini hari kurang leluasa ada baiknya kau sedikit beramal. Jangan catat hutangku ini dalam buku catatanmu. Lam Kong Pak mengerutu tiada hentinya terhadap si Kate yang memeras. Dia habis-habisan hanya menghela nafas panjang tiada hentinya. Baik ongko sarak serta santapan ini hari biar aku to' ayah yang bayar sekarang kau bicaralah. Sepasang mati si Kate memancarkan cahaya berkilat, ia tertawa terkekeh-kekeh. To' ayah baik kau maupun aku adalah berasal dari keluarga yang urusi pemukuan, semua persoalan tak bisa tidak dikerjakan sampai sejelas-jelasnya. Masih ada persoalan apalagi yang belum selesai seru si jangkung dengan nada tertegun. Si Kate menyumpit masakan heisom dari piring, tapi berulang kali terlepas kembali ke tempat asalnya, saking tak betah ia sambar itu piring lantas dihisap dalam sekali hisapan, hampir separuh piring masakan tersebut pindah ke dalam perutnya. To' ayah coba kau pun ikut berpikir masih ada persoalan apalagi yang belum diselesaikan, katanya sembari meletakkan kembali piring itu ke atas meja. Kembali disambarnya gorengan ikan lihai bersama-sama durinya sekalian ditelan ke dalam perut. Ahm to' ayah hampir-hampir saja aku lupa kiranya kau maksudkan soal catatan dalam buku hutang. Diambilnya keluar kitab catatan kecil itu lalu dicoret dengan pit. Sekarang beres bukan? Sinar matanya menyapu sekejap ke atas meja, kemudian mendengus berat. Jaya, kau ingin sikat sendiri semua masakan yang kupesan. Hampir-hampir lem kongpak dibuat mual oleh kerusi Kate itu bersantap. Kiranya menggunakan kesempatan sewaktu si jangkung mencoret catatan hutangnya, bagaikan tiupan angin atau pan yang menyapu di daunan kering ia sudah sikat habis hampir separuh masakan lezat yang dipesan. Kecepatan makannya boleh disebut ikan pawas menghisap kerbau melahap susah dilukiskan dengan kata-kata. Setelah meneguk kembali tiga cawan arak seraya menepuk perut sendiri ujar si Kate itu. To' ayah, ayuh cepat bersantap tidak ku sangka kau bisa berlaku begitu sungkan kepadaku. Si jangkung mendengus berat. Jaya selain kupunyai peraturan yang busuk masih punya waktu yang busuk pula, sekali bentrok keluarga enam turunan tak kuakui seharusnya Jaya pun tahu akan hal ini bukan? Air mukanya berubah memberat, kaku bagaikan salju si Kate dibuat melengak jadinya. Kemuliaan kita berdua sudah cukup tercermin dari watak maupun tindak tanduk kita. Atau ayah gelarmu adalah sin si boh atau si catatan mati hidup, setiap jago bulim yang mendengar tentu ketakutan sampai terkencing, sedang aku si Jaya. Tanda petik. Tidak usah mendengarkan lebih lanjut. Lemkongpak sudah mengenali siapakah kedua orang iblis ini hatinya terasa tergetar keras. Nama besar kedua orang iblis ini sudah hamat terkenal sejak 30 tahun berselang, kendati jago-jago dari tiga manusia miskin, empat manusia kaya pun harus mengalah beberapa bagian kepada mereka. Yang jangkung bernama pak buh dengan gelar sin si boh atau si catatan mati hidup, sedang yang Kate bernama kosin dengan gelar heksim wang weh atau si wang weh hati hitam. Setiap jago bulim yang sudah berurusan dengan kedua pentolan iblis ini pasti tak bisa hidup tenteram lagi. Cepat katakan teriak si catatan mati hidup seram. Heksim wang weh tidak berani mempermainkan to'a. Ianya lagi, ia tertawa terkekeh-kekeh. Menurut apa yang aku jiaya ketahui si perempuan janda kawin tujuh kali fo'acun masih merindukan diri to'a ya terus-menerus, maka dari itu si hiat S.O.O. Chai Sin Gosing dengan gunakan seribu satu macam akal untuk memancing dan menjebak perempuan tersebut agar suka dengannya siapanya na'usahanya gagal dan ia dapat semprotan tajam dari malu Gosing jadi gusar karena itu ia lantas gadaikan batok kepala lontemu itu. Jaya, secara bagaimana kau bisa tahu persoalan ini aku pernah melihat sendiri si dewa harta bertangan. Telengas sedang merayu lontemu itu, tapi gendamu tidak tertarik sama sekali, ee-e-e-i. To'aya, aku liat fo'acun si. Lonteg lenit ini masih berhak dikatakan perempuan perawan yang masih mempertahankan harga dirinya. Tanda petik. Sungguh lihai orang ini, diam-diam seru lemkong pak. Dalam hatinya. Ditinjau dari keadaan si Heksimuangwe di luaran ia kelihatan sangat mengenaskan dan selalu si catatan mati hiduplah yang pegang peranan, padahal dalam kenyataan si catlah yang selalu berada di atas angin. Mendadak dari sisi telinga pemuda si lemkong berkumandang datang suara seseorang yang terasa sangat asing baginya. Bocah cilik, ikutilah kedua orang si luman tua itu jangan sekali-kali dilepaskan, terakhir kawakan tiba di sarang mereka. Dengan hati bergidik lemkong pak berpaling, tampak seorang kakek tua berjubah biru entah sejak kapan telah duduk di hadapannya. Waktu itu dia sedang menggerakkan sumpit menghantar sayur ke dalam mulut dan mengirim sebuah senyuman ke arahnya. Selagi lemkong pak siap bangun bertanya, si kakek tua itu telah memberi tanda agar ia jangan banyak adat. Agaknya pada waktu itu si Hetian Siang Khao atau sepasang manusia jelek dari Haptian pun telah menemukan kedatangan si kakek tua, Heksimuangweeradat tertegun kemudian kepada To'ayahnya si catatan mati hidup. Ia berkata, To'aya, coba kau pikir rada aneh tidak dengan andalkan kekuatan kita berdua ternyata. Tanda petik. Jaya, sana maju dan coba timang-timang berapa kati beratnya. Dengan goyangkan badangnya yang kelebihan daging si Heksimuangwe berjalan menghampiri si kakek tua itu. Si kakek tetap membungkam juga tidak melirik sebaliknya kepada pemuda si lemkong ujarnya eeeei. Pemuda cilik, agaknya rumah makan ini tidak bersih coba lihat begitu banyak lalat yang mengoturi pemandangan kita. Sembari berkata ujung bajunya dikebut keluar mendadak dari luar jendela terbang masuk beratus ekor lalat berkepala merah. Datangnya lalat-alat besar ini cepat luar biasa seperti terhisap oleh segulung hawa murni sehingga susah menguasai diri. Dengan dasyatnya lalat-alat itu menerjang wajah Heksimuangwe. Ratusan ekor lalat besar bergabung jadi satu laksana segumpal bola hitam dengan membawa hiekeng yang dasyat meluncur datang. Heksimuangwe pun bukan manusia gampang diganggu ataupun diserang. Badannya yang penuh kelebihan daging laksana kilat menyingkir tiga langkah ke samping lalu melancarkan satu babatan ke arah gumpalan lalat besar tersebut. Daya hantamannya ini sungguh luar biasa sekali, jangan dikata segumpal lalat sekalipun biji-biji besi pun akan hancur bagaikan bubuk. Berai-a-a-at, sungguh aneh sekali, hancuran lalat yang munkrat keempat penjuru bukannya melayang ke arah lem kongpak sebaliknya dengan kecepatan yang lebih tinggi menodai seluruh wajah maupun baju sutra Heksimuangwe. Lima hantaman macam begini disebut sutoh tongkwi atau tangan jalan mengadu jiwa, sudah tentu Hei Tian Siang Kha Opin pernah mendengar ilmu semacam ini. Kini Heksimuangwe berdiri termangu-mangu dengan sikap yang rikuh, ia pingin tumpah tapi tak berhasil ditumpahkan keluar. Mendadak si catatan mati hidup bangun berdiri. Ah 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 ah, manusia lihai tidak sukai unjukkan diri, setelah saudara ada maksud mencari gara-gara dengan Hei Tian Siang Kha Opin kenapa pula harus menyembunyikan keadaan sendiri? Si kakek tua itu pura-pura berlagak pilon, ia angkat teko dan berkata lagi kepada Seng Pemuda EEEI, Pemuda Cilik mari kita keringkan secawan arak bagaimanapun juga lohu akan ikut bersantap bersama-sama dirimu tentunya kau tak akan mencatat hutang ini buku catatan bukan. Habis berkata ia tuang teko arak itu ke dalam sekali hisapan menyikat habis semua isi arak. Walaupun si catatan mati hidup pun tahu asal-usul si kakek tua ini rada misterius tapi selama hidup belum pernah ia taklu kepada orang lain kecuali si majikan pemilik pegadaian bulim bahkan empat manusia kaya pun tak ada yang dipikirkan dalam hati. Kini kena dipermainkan orang kegusaran tak terbendung lagi dari kantong kain ia cabut keluar sebuah pit lantas melancarkan satu serangan ke muka. Sereet 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 di tengah suara desiran tajam, lemkong pak hampir-hampir saja tersentak kaget. Kiranya di atas meja tepat di hadapannya terukir beberapa kata dengan amat jelasnya, siapakah saudara? Tulisan tersebut bukan saja jelas bahkan dalam tertera di atas papan meja, ini membuktikan baik dalam tenaga luakang maupun dalam ilmu surat ia mempunyai kematangan yang telah mendekati kesempurnaan. Si kakek tua itu meneguk arak berulang kali, ia sama sekali tidak ambil peduli terhadap tulisan yang tertera di atas meja. Bocah muda serunya kepada lemkong pak. Kau tidak usah sungkan-sungkan lagi terhadap loohu kita pun tak usah cok-cok saling mengadu ketajaman mulut terus terang saja ku katakan loohu tidak punya uang. Mari, 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 kita keringkan saja secawan arak. Tanda petik. Kembali kakek tua itu meneguk isi cawan. Si catatan mati hidup badannya membengkok dengan gerakan menjura. Kera-a-a-ak, pinggangnya mendadak putus, sepasang kaki tetap memantek di atas tanah sedang badan bagaikan atas laksana anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke arah si kakek tua itu. Ah-ah-ah-ah-ah, ini ilmu pasti merupakan ilmu hitam, seru lemkong pak dalam hati dengan perasaan amat terperanjat. Si kakek tua itu sedikit pun tidak menjadi gugup, ia tidak peduli terhadap meluncur datangnya badan bagian atas pihak lawan, hanya mulutnya mendadak meniup kencang, teko arak yang ada di atas meja mencelat ke tengah udara lalu meluncur ke arah badan bagian bawah dari si catatan mati hidup. Gerak-gerik dari kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Sebelum lemkong pak melihat jelas kejadian yang sebenarnya tubuh bagian atas pihak lawan yang meluncur datang mendadak mencelat balik ke tempat semula lantas mundur lima langkah ke belakang, sedang teko arak itu pun melayang balik pada saat yang bersamaan pula. Si kakek tua itu tetap duduk tak bergerak tangannya sembari mencekal teko arak tertawa dingin tiada hentinya. Mengandalkan hawa murni memisahkan jantung hati, ginjal dengan usus agar pinggang menjadi kosong tak berberisi kemudian dengan menggunakan ilmu melepaskan tulang menarik kulit serta daging badan panjang-panjang, Sekalipun terhitung gerakan aneh untuk merebut kemenangan, tapi ini pun masih terhitung suatu permainan kecil sana pulang dan beritahukan kepada majikan kalian, bila jumlah orangnya kurang cukup loh masih bisa bantu menjumlahkan. Si catatan mati hidup mengetahui dirinya telah berjumpa dengan seorang jagoan lihai, mukanya berubah hebat. Dengan andalkan kepandayan yang kau miliki barusan, dapat kuduga kau bukan termasuk manusia sembarangan entah bolehkah kami tahu siapakah nama besarmu. Asalkan kalian ceritakan dandanan serta rautmu kalau ohu kepada majikan kalian, ia bakal tahu dengan sendirinya sahut si kakek tua itu hambar. Sedangkan mengenai kalian dua orang siluman tak jelas, rasanya masih belum berhak untuk menanyakan asal usul loh ohu. Tadi saudara mengatakan, bila jumlah orang tidak cukup loh ohu bisa bantu menjumlahkan apa maksud ucapanmu itu. Sudah tidak usah banyak bicara lagi, sana pulang dan beritahu kepada majikan kalian, ia bakal tahu sendiri. Ketika itu si Heksim Wangwe sudah membersihkan noda lalat dari wajahnya. Toh ayah, mari kita pergi serunya dengan nada berat. Kedua orang itu melirik sekejap ke arah si kakek tua itu, kemudian setelah meninggalkan uang ke atas meja, terburu-buru turun dari loteng dan ngeloyor pergi. Dalam hati Lam Kongpak merasa amat terperanjat, ia tidak menyangka si kakek tua yang tidak menarik perhatian ini ternyata mempunyai asal usul yang amat besar. Jika didengar dari nada suaranya, terhadap si majikan pemilik pegadaan bulim agaknya ia tidak pandang sebelah matapun. Lam Kongpak bangun berdiri, lalu menjura dengan rasa penuh kehormatan. Kepandaian ilmu silat Ciam Poe benar-benar luar biasa, Boam Poe merasa sangat kagum. Entah dapatkah Ciam Poe memberitahukan nama besarmu? Saatnya belum tiba untuk sementara ada baiknya urungkan persoalan ini dalam hati loohu ada suatu perkataan ingin ditanyakan kepadamu dari manakah kau pelajari ketiga jurus ilmu payung maut Mosan Sem Sih itu? Seluruh tubuh pemuda si Lam Kong tergetar sangat keras. Apakah semua kejadian yang berlangsung di atas panggung pertemuan tadi sudah Ciam Poe lihat dengan sangat jelas? Apa gunanya kau tanyakan soal itu lagi? Entah di dalam pertarungan memperebutkan urutan nama itu Boam Poe yang berhasil memperoleh kemenangan atau si sastrawan bertangan keji sumaing yang berhasil merebut kemenangan? Kau berhasil menangkan sumaing tapi dikalahkan oleh si majikan pemilik pegadaian bulim. Boam Poe tidak paham. Soal apa yang tidak kau pahami jika ia tidak berhasil menangkan sumaing, mana mungkin si majikan pemilik pegadaian bulim suka menyerahkan kedudukan jago nomor satu di antara delapan jago top kepadamu? Tetapi, jikalau bukan si majikan pemilik pegadaian bulim yang tepat pada saatnya menolong sumaing pergi di kolong langit pada saat ini siapa lagi yang dapat menolong orang tanpa memperlihatkan jejak sendiri? Oh 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 oh, kiranya begitu seru Lam Kong Pak tak tertahan lagi. Dengan kekejaman serta ketelengasan majikan pemilik pegadaian bulim, kenapa ia tidak turun tangan terhadap Boam Poe, melihat Boam Poe merebut nama serta kedudukannya? Jikalau oh 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 tidak ada di sekitar sana, siapa yang berani menanggung kebocah cilik masih bisa hidup? Sekali lagi Lam Kong Pak menjura kepada siorang tua itu, Boam Poe sekali lagi mengucapkan terima kasih atas budi pertolongan Ciam Poe kepadaku. Kau masih belum menjawab pertanyaan lo oh oh oh. Lam Kong Pak pun segera menceritakan kisahnya secara bagaimana peti yang digunakan untuk bersembunyi jatuh ke dalam kawah gunung berapi, dari bencana mendapat rejeki dan berjumpa dengan gadis telanjang berbulu putih lalu secara bagaimana kau liap menurunkan ketiga buah jurusilmu payung Mosan Semsi kepadanya titik tapi di antara itu ia sudah sembunyikan persoalan pribadinya. Lama sekali orang tua itu memperhatikan Lam Kong Pak dengan serius, lama sekali akhirnya ia menghela nafas panjang. Kenapa ia turunkan ketiga jurusilmu payung Mosan Semsi kepadamu tahukah apa maksud sebenarnya? Merah padamu wajah Lam Kong Pak saking malunya. Kau suka padanya tanya orang tua itu lagi dengan meta berkedip-kedip lucu. Boampoe, Boan, Pue, Tiwi, tidak tahu. Orang muda kau harus bicara jujur tahukah kau, dengan berbicara demikian berarti kau sudah menyianyikan kasih sayang yang dicurahkan gadis itu kepadamu. Tiam Pue, kenal dia? Mana mungkin loohu bisa kenali gadis itu hanya menurut tebakanku tentu begitu apakah di antara kalian berdua tak ada perjanjian, atau tanda petik? Ada, dia bilang dia bilang mau tunggu aku. Kakek tua itu rada tertegun dibuatnya. Dia mau tunggu dirimu, apa yang dinantikan gadis itu dari dirimu selembar wajah Lam Kong Pak yang licin kontan terasa semakin panas. Dia bilang, ia sudah bulatkan tekat untuk ngawini Boampoe. Oh oh oh, kiranya begitu, lalu bagaimana tanggapanmu? Tanda tanya. Sudah tentu Boampoe tidak berani menyianyikan. Harapannya sahut pemuda ini kemalu-maluan. Nah begitulah baru punya aturan tapi aku rasa dalam ucapanmu rada sedikit tidak jujur. Bo Ampue tidak berani menipu Chi Ampue, Lam Kong Pak jadi gugup, ia berseru cemas. Apa hubunganmu dengan puteri dari Chiu Chie Kang desak kakek tua itu lebih lanjut? Lam Kong Pak makin malu lagi dibuatnya tapi bagaimana jeleknya sang menantu akhir harus mengujuk hormat pula di depan sang mertua, ia pun ceritakan secara bagaimana dengan menyaruh ia selunduk masuk ke dalam perkampungan Toa Elo Osancung lalu kera bagaimana bersembunyi dalam peti dan secara bagaimana peti itu dicuri si pencuri sakti, lalu di dalam gubuk berjumpa dengan peklis yang tak sepotong kisah pun yang dirahasiakan. Oh oh oh, kiranya begitu, tidak aneh kau bisa mendapat pacar begitu banyak tapi tiga orang sudah cukup banyak elo lain kali kau tidak boleh jatuh cinta dengan gadis-gadis muda lagi. Apa maksud Chi Ampue sama sekali tidak? Tanda petik. Apa yang lo oh oh ucapkan adalah kata sejujurnya buru-buru siorang tua itu ulapkan tangannya memotong pembicaraan seng pemuda yang belum selesai. Kau tidak boleh menyanyiakan salah seorang pun di antara ketiga orang gadis muda itu, asalkan kau tidak bermaksud menyanyiakan mereka sekalipun tiga orang gadis muda sekaligus juga tidak mengapa hanya saja asalkan sikapmu terhadap kau liap bisa jauh lebih mesra. Lohohu sangat berterima kasih kepadamu. Eeei coba lihat siapakah itu sembari berkata ia menuding ke arah tangga loteng. Lemkong pak segera berpaling, dilihatnya tangga loteng itu kosong tak kelihatan seorang pun manusia yang berada. Di dalamnya menanti ia berpaling lagi kakek itu sudah lenyap tak berbekas. Ketika itu juga pemuda si lemkong jadi melengek dan duduk termangu-mangu diam-diam pikirnya dalam hati. Tentang kelihayan serta keandahan dari si orang tua ini masih bukan jadi soal, agak terhadap setiap urusan yang kualami telah diketahui olehnya dengan begitu jelas siapakah setetulnya orang itu. Mendadak sinar matanya terbentur dengan beberapa tulisan yang tertinggal di atas meja. Berangkatlah ke tepi telaga Sakciuau tepat sebelah selatan dari sini, maka di tempat itu kau bakal memperoleh sedikit tanda terang untuk mendapatkan kesembilan jurus payung sakti. Lemkong pak tahu tulisan ini tentu ditinggal oleh si kakek tua itu dengan kerahkan tenaga sin kang ia hapus tulisan tersebut kemudian lempar sekeping perak ke atas meja dan bangkit turun dari loteng. Setelah bertanya-tanya dan mengetahui kurang seratus li di sebelah selatan benar-benar ada sebuah telaga yang bernama telaga Sakciu dan letaknya berdekatan dengan telaga yang au dan terletak di karsidenan suan. Ia segera berangkat ke selatan mencari di mana letaknya telaga yang mengandung kunci rahasia dari kesembilan jurus payung sakti yang selalu mengherbohkan persilatan. Walaupun ia tidak tahu asal-usul dari manusia aneh ini tapi ia percaya penuh, apa yang diucapkan adalah kata-kata yang benar, terutama sekali daya pancing yang besar dari kesembilan jurus ilmu payung sakti karena ia tahu dendam perguruannya serta dendam sakit hati. Di Koliap ada sangkut paut yang sangat terat dengan kesembilan jurus ilmu payung sakti itu. Apalagi ia punya pendapat yang lain, hanya mengandalkan tiga jurus saja dari ilmu tersebut dengan mudah ia berhasil merebut kursi yang teratas dalam pertemuan puncak para jago, apalagi berhasil memperoleh kesembilan jurus ilmu payung sakti tersebut sekaligus, tak dapat diragukan lagi ia pasti akan merajai seluruh dunia persilatan. Hari makin gelap ia sudah melakukan perjalanan sejauh 80 li dan tiba di pinggir pantai pasir yang luas. Daratan pasir itu amat luas mencapai berhektar-hektar, semak belukari yang tebal berkelompok-kelompok di mana-mana, ini menandakan jaraknya dengan telaga saktiu-au sudah dekat. Sekonyong-konyong. Serentetan suara tertawa genit yang tinggi melengking dan seram bagaikan pekekan kuntilanak bergema memenuhi angkasa disusul dengan suara tertawa seram menunjukkan rasa bangga bercampur baur. Lam Kongpak merasa suara tersebut sangat dikenal, dengan cepat ia bergerak mendekati tempat asalnya suara tersebut. Suara itu makin dekat, dengan cepat tubuhnya berkelebat masuk di antara semak-semak untuk mengintip keluar. Kurang lebih beberapa tombak di hadapan berdiri seorang lelaki berbaju perlente dengan tinggi badan lima dipad dan tubuh bagaikan gentong sedang berdiri saling berhadapan dengan si janda perempuan kawin tujuh kali fo'acun. Walaupun di dalam pertemuan puncak para jago tempo dulu perempuan ini terhajar oleh berbagai macam senjata rahasia dan lakwat so'atong huie, kini racun ganas tersebut berhasil dipunahkan sedangkan kening masih menonjol dan wajahnya masih rada pucat. Bila tahu diri terimalah permintaan dari aku orang Shigo bukan saja selama hidup akan hidup mewah dan senang, bahkan. Tutup mulutmu bentak si janda perempuan kawin tujuh kali dengan alis berkerut. Kau jangan mimpi di siang hari bolong, sekalipun Elo Onio pingin kawin lagi juga tak kawin dengan manusia jelek macam kau. Coba kau dengarkan dulu perkataanku baik-baik, aku orang Shigo punya dua butir berlian sebesar matu kucing, tiga batang manikan setinggi lima depas sepotong batuan megiok seberat lima puluh kati, puluhan butir jamrut. Tanda petik. Air muka si perempuan janda kawin tujuh kali mengikuti perkataan dari Gosing berubah berulang kali, mula-mula terkejut lalu heran kemudian tercengang dan akhirnya kagum. Si Hyat Song Chai Sin melirik sekejap ke arahnya, mendadak ia pertinggi suaranya seraya menyambung lebih lanjut, kesemuanya ini masih belum mengherankan, Chai Hei masih punya lagi semacam barang yang jauh lebih berharga. Benda tersebut bukan lain adalah Jin Som Selaksatahun yang berbentuk naga. Tanda petik. Apa? Jin Som Selaksatahun berbentuk naga? Tidak salah, mungkin benda tersebut pernah kau dengar dari mulut orang, dan rasanya terhadap kegunaannya tentu belum begitu jelas bukan titik. Tanda petik. Aku dengar Jin Som Selaksatahun berbentuk naga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Hehehe, 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 tambah tahun tambah umur, selama hidup susah mati masih bukan terhitung suatu peristiwa yang aneh justru yang paling berharga adalah. Benda ini adalah dapat mengembalikan yang tua jadi muda yang sudah peot jadi segar dan montok kembali. Tanda petik. Kau lagi ngacobe lo. Ngacobe lo bukannya aku orang Shigo sengaja menghibul, Asalkan kau menghabiskan Jin Som itu hanya tiga kali saja, tanggung badanmu akan berubah jadi montok dan segar kembali bagaikan seorang gadis yang baru berusia 18 tahunan. Si perempuan janda kawin tujuh kali adalah seorang perempuan genit yang sering main cabul, tapi ia menyadari kecantikan serta kemontokan badannya makin hari makin merosot. Beruntung sekali perempuan ini masih memiliki sedikit kepandayan untuk merawat diri sehingga walaupun umurnya makin bertambah wajahnya belum begitu kempot. Justru disebabkan hal inilah ia sampai kawin tujuh orang suami sekaligus. Sejak zaman kuno wanita cantik bagaikan panglima kenamaan, takut sekali konangan rambut ubannya di depan orang daya tarik yang diajukan Hiat So Chai Sin ini betul-betul cukup besar emosinya untuk memikat perempuan janda tersebut. Selagi perempuan itu hendak memberikan jawabannya mendadak terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh berkumandang datang dari suatu tempat kurang lebih lima tombak dari mereka berdua orang itu bukan lain adalah si pencuri sakti Pek Ligong. Perlahan-lahan si pencuri sakti berjalan mendekat seraya ujarnya keparat si goh coba kau lihat dengan kemuliaan hati loohu masih pantaskah untuk mengembalikan masa tuaku jadi masa mudaku kembali? Hiat So Chai Sin Goh Sing yang baru saja akan memperoleh keuntungan, tiba-tiba dibikin buyar kembali dengan munculnya Pek Ligong, segera tertawa seram tiada hentinya. Hei, hei, sudah tentu boleh sudah tentu boleh loohu akan kirim kau ke akhirat lalu kirim kau ke hiolo penyimpanan setelah itu baru makan jin som selaksa tahun berbentuk naga, dengan begitu kasiatnya akan jauh lebih hebat. Hii, hii, kalau begitu bagus sekali si pencuri sakti segera tertawa cekikikan sering sekali loohu merasakan penderitaan karena bibi tidak senang, paman tidak suka hingga kini masih hidup seorang diri menduda maka dari itu asalkan bisa mendapatkan mustika itu untuk melamar perempuan. Kepara tua, tutup mulutmu. Jika kau tidak suka pergi dari sini jangan salahkan loohu tidak akan mengampuni selembar jiwamu. Sepasang biji mata Pek Ligong yang bulat bagaikan monyet berputar-putaran lalu melotot bulat-bulat. Sejak semula kau sudah bertindak keji terhadap diriku bahkan batok kepala si perempuan janda kau in tujuh kali pun bisa kau gadaikan masih ada pekerjaan rendah apalagi yang tak bisa kau kerjakan. Tanda petik. Apa tak tertahan lagi si perempuan janda kau in tujuh kali berseru tertegun ke parat tua kau jangan coba bicara sembarangan kau ketahui elo onyo bukan seorang cilik yang baru keluar dari rumah. Sudah tentu, bila kau masih seorang gadis baru keluar rumah, mungkin sekali si keparat tua si kau sudah berlutut di hadapanmu. Benarkah ucapanmu itu bentak si perempuan janda kau in tujuh kali keras-keras? Sedikit pun tidak salah. Suara ini muncul bagaikan setan menangis menggetar dan meraung memenuhi seluruh angkasa dan mendatangkan rasa bergidik bagi setiap orang. Yang ucapan sedikit pun tidak salah itu bergema dari lima tombak jauhnya dari beberapa orang itu berdiri. Ketiga orang itu sama-sama berpaling. Tampaklah dua orang manusia berperawakan sangat aneh sejak kapan telah berdiri. Kurang lebih satu tombak di belakang mereka bertiga. Orang yang baru saja muncul bukan lain adalah Hetian Siang Khao atau sepasang manusia jelek dari Hetian Titik. Sin Si Boh atau si catatan mati hidup Pak Bu serta Heksim Wang Wee atau Si Wang Wee berhati hitam Ko Sin. Siapakah kalian bentak si perempuan janda kau in tujuh kali dengan nada berat? Jika kalian bukan manusia-manusia bernama Kosong Belaka, rasanya cukup meninjau dandanan Yayamu berdua seharusnya sudah tahu siapakah kami sahut si catatan mati hidup dingin. Pertama-tama Hiat So Chai Sin yang menjerit kaget terlebih dahalu kemudian mundur selangkah ke belakang. Kalian berdua adalah Hetian. Heee, heee, heee tidak perlu takut Yayamu berdua. Memang benar Hetian Siang Khao kedatanganku ini hari khusus hendak menagih hutang sambung si catatan mati hidup sambil tertawa seram. Pek Ligong Kontan tertawa cekikikan kepada si perempuan janda kau in tujuh kali godanya eee, barang tua yang sudah peot, sudah dengar belum ucapan tersebut orang lain telah datang menagih batok kepalamu. Benarkah ucapan tersebut teriak si perempuan janda kau in tujuh kali sambil maju selangkah ke depan? Perayawakan si catatan mati hidup yang tinggi langsing bagaikan bambu berdiri tak berkutik di tempat semula, sekali loncat badan sudah mencapai satu tombak lebih tujuh delapan kaki. Apa kau kira Yayamu berdua sedang bergurau? Dengan pandangan muka si perempuan janda kau in tujuh kali melototi sekejap wajah Sin So Chai Sin, kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Asal kau bisa menangkan Lok Ing Chia dari Elo Onio, batok kepalaku sudah tentu saja boleh kalian ambil. Hehehe, 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 bukan saja batok kepalamu. Sekalipun batok kepala Pek Ligong malam ini juga hendak sekalian kami ambil. Pada saat seperti ini Hiat So Chai Sin Go Sing tidak berpura-pura lagi, sambil melirik sekejap ke arah yetian siangka hao serunya sembari menjura aku rasa kalian berdua datang kemari sedang menjalani perintah bukan? Aku orang Shigo punya satu permintaan entah. Tanda petik. Cepat utarakan. Dengan wajah yang dingin kaku dan sepasang metu memandang ke tengah udara, si Wang Miei berhati hitam memberikan tanggapan. Baik, baik, sahut Hiat So Chai Sin cepat. Jikalau si perempuan janda kawin tujuh kali menyanggupi untuk kawin dengan aku orang Shigo, bagaimana kalau pegadaian ini ku batalkan dengan tambahkan selaksatahi lagi sebagai bayaran? Tanda petik. Haa, 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 tanda petik. Hei Tian Xiong Cho bersama-sama tertawa terbahak-bahak. Si catatan mati hidup melirik sekejap ke arah si Wang Miei berhati hitam, kemudian sambil tertawa serah ujarnya kepada Go Sin Go. Penguasa Shigo walaupun saat ini kaulah si penggadai benda tersebut tapi batok kepalanya sudah digadaikan rasanya untuk batalkan pegadaian ini hanya dengan selaksatahil perak bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tanda petik. Hii, 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 hii. Penguasa Shigak, kita semua bukanlah orang luar, bila jumlahnya kurang. Bagaimana kalau aku orang Shigo tambahin lima ribu lagi? Toa ya kata si Wang Miei berhati hitam kemudian kepada diri toa konya si catalan mati hidup. Selaksa ditambah selaksa lima ribu jadi dua laksa lima ribu tahil aku rasa cukup. Kembali si catatan mati hidup mengerling sekejap ke arah si Wangue berhati hitam, artinya, setan kuil cilik yang tidak tahan asap hiyo, keparat tua itu berani bayar 2 laksa 5 ribu tahil ini berarti ia berani membayar lebih tinggi dari jumlah itu justru karena kau keburu napsu, keuntungan makin berkurang, si catatan mati hidup tersenyum. Eeei, orang Shigo kau harus tahu hutang ini merupakan hutang kematian yang kutagih, jumlah tersebut rasanya susah bagi Cai Hai untuk menentukan. Hiat Son Cai Sin yang namanya tercantum di antara 4 manusia kaya, bukanlah seorang manusia yang bisa dibikin susah karena beberapa laksa tahil perak saja. Cuma saja si keparat yang suka mengumpul harta ini merupakan manusia yang menyayangi pula seluruh harta kekayaannya bagaikan menyayangi diri sendiri. Sekalipun begitu daya tariknya terhadap perempuan janda kawin 7 kali terlalu besar dengan mengorbankan beberapa tahil perak untuk memperoleh sebuah benda yang diinginkan sudah tentu bukan suatu persoalan yang menyakitkan hatinya. Sembari mengertak gigi serunya kemudian maksud penguasa sipak. Lima laksa tahil perak jika kau orang Shigo bisa menyetujui maka urusan ini akan kuputuskan sampai di sini, kalau tidak, sekarang juga kami akan. Tanda petik. Baik aku orang Shigo menyetujui. Fo'a cun sekarang kau kemarilah. Tunggu sebentar. Tiba-tiba si catatan mati hidup berseru mencegah. Pihak kami selamanya uang kontan barang boleh diangkat selama hidup. Pai Ing tidak suka memberi hutang buat orang lain, bila disakumu punya barang kontan itu lebih bagus, kalau tidak ada gunakan saja barang lain yang kira-kira harganya sama dengan nilai itu pun boleh juga, rasanya kalau cuma bicara di dalam mulut saja tak ada bukti yang kuat. Hiat Sacai Shingo Sing tidak banyak bicara lagi, ia merogoh sakunya mengambil keluar lima butir permata sebesar buah lengkeng yang memancarkan cahaya gemerlapan dan diangsurkan ke muka. Kelima butir permata ini merupakan benda berharga di dalam istana kaisar setiap butirnya berharga melebih satu laksa tahil setengah. Si Wan Wei E berhati hitam menerima angsuran itu lalu diserahkan ke tangan si catatan mati hidup. Mereka adalah manusia-manusia yang mengerti berharganya benda, sekali pandang saja mereka bisa meraba bila benda tersebut sangat berharga sekali karena itu kontan dimasukkan ke dalam saku. Orang Shingo jual beli di antara kita sudah selesai harap kau berdiri di samping kalangan. Ketika itu secara tiba-tiba lemkongpak yang sembunyi di balik semak menemukan adanya seorang darah sedang bersembunyi pula di balik semak tidak jauh dari tempatnya berada dengan cepat. Ia dapat menduga gadis tersebut pasti putri kesayangan si pencuri sakti Peklis yang tubuhnya segera berkelebat mendekat. Ketika itu si catatan mati hidup tanpa bergerak sedikit pun tahu-tahu badannya sudah berkelebat ke depan Pekligong. Keparat tua serunya sinis. Batok kepalamu sudah digadaikan ciucikeng seharga selaksa 5.000 tahil, bila kau merasa permintaan yang tidak sesuai entah maukah kau untuk menyetujuinya. Belum habis ia berkata badannya bagaikan busur sudah menjurak ke arah Pekligong. Pekligong jadi melengak dibuatnya, ia tidak mengerti mengapa pihak lawan menjurak ke arahnya. Siapa sangka ketika itulah badan yang berbongkok ke muka mendadak meluncur kehadapan wajahnya sedang. Badan bagian bawah masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Si pencuri sakti ingin menghindar tapi tidak sempat lagi, tahu-tahu jalan darah pit hiatnya menjadi kaku, dan badannya roboh ke atas tanah. Melihat ayahnya roboh Peklis yang jadi terperanjat, ia tidak menyangka sebelum ayahnya berhasil memberikan suatu perlawanan tubuhnya sudah roboh tertotok. Hubungan antara ayah beranak paling erat melebih apapun, tanpa peduli lihai lagi ia membentak keras siap menubruk ke depan. Siapa sangka ketika itulah jalan darah Tian Xian hiatnya kena ditekan orang lain, bukan saja ia tak sanggup mengeluarkan suara bahkan seluruh tenaganya lenyap tak berbekas. Nona Pekli terdengar lemkong pak berbisik lirih. Cai Hai punya satu permintaan tidak terima boleh ajukan dakwaan setelah menghadap Raja Giamelo Oong. Tanda petik. Waktu bagian dari jalan darahnya ada yang tertotok. Pelis yang berpaling kepala, betapa kagetnya sewaktu dilihatnya orang telah menotok jalan darahnya bukan lain adalah lemkong pak sendiri hatinya jadi lega. Ia tahu dalam pertemuan puncak para jago lemkong pak berhasil merebut kursi paling top di antara delapan jago top lainnya, karena itu tak perlu ditakutkan lagi baginya untuk menghadapi serangan beberapa orang iblis yang berada di depan matanya. Dengan cepat serunya menggunakan ilmu menyampaikan suara engkoh pak, ada perkataan cepatlah diutarakan. Batu kepala ayahmu sudah digadaikan Ciu Cik Heng itu cungcu dari perkampungan Toa Elo Osan Cung, rasanya tentang urusan ini kah sudah tahu bukan tapi karena si Yau Heng mengerti kedua orang iblis ini hanya datang menjalankan perintah dari majikan pemilik pegadaiannya saja mereka pasti tak berhak untuk membatalkan pegadaian tersebut, ucapannya tadi dengan Gos yang pun menurut dugaanku hanya ingin mengentol sedikit keuntungan dari kantong hiat Sosin setelah urusan lewat mereka akan turun tangan kembali demikian juga halnya dengan ayahmu. Mereka hanya bertugas menangkap saja sedang pelaksanaan hukuman dilakukan noyasi majikan pemilik pegadaian sendiri. Engkoh pakah sudah bicara setengah harian belum juga kau utarakan permintaan yang kau katakan tak sesuai itu. Langkah catur ini memang sedikit menempuh bahaya, tapi demi kebahagiaan seluruh umat bulim serta pembalasan dendam perguruan Si Yau Heng asaikan nona suka bekerja sama dengan Si Yau Heng untuk menempuh bahaya dengan siasat menghadapi siasat untuk sementara waktu menguntil di belakang kedua orang iblis ini menuju ke sarangnya, maka Si Yau Heng tanggung asaikan siya, Bang masih bisa bernapas maka ayahmu tak akan menjumpai bahaya. Pelis yang beipikir sejenak kemudian dengan wajah kukuh ia mengangguk. Si Yau Moai percaya dirimu, engkoh pak setuju. Waktu itu si catataan mati hidup sudah menotok jalan darah Pak Ligong dan meletakkannya ke samping setelah itu kepada Hiat So Chai Shingo Sing ia tertawa seram. Orang Si Chou, kau harus tahu sejak majikan pemilik pegadaian bulim mendirikan pegadaian ini, selamanya selembar hutang merupakan merek emas dari pihak kami, aku rasa hutang tersebut tak bisa dibatalkan semau gue, heheheheh, jika kau orang Shigo merasa tidak keberatan bagaimana kalau kau pun ikut kami pergi menghadap majikan pemilik pegadaian dan mohon sendiri. Hiat So Chai Shingo bukan seorang yang kehabisan minyak sekalipun terang-teranganan niat tahu dirinya tertipu, wajahnya masih tenang saja seraya tertawa dingin serunya kalian berdua dengan care yang demikian rendah menipu kawan sealiran, apakah tidak takut tindakanmu ini bakal mendatangkan rasa gusar bagi orang-orang bulim? heheheheh, siapa yang suka sejalan dengan dirimu, seru si Wong Wee berhati hitam sambil tertawa seram. Bila mana tahu diri ikutilah yayamu berangkat daripada wajahmu ternoda oleh debu. Lam Kong Pak yang melihat kejadian itu segera membisikkan sesuatu kepada diri Pek Lish Yang. Bagaimana dugaan Xiao Heng tidak salah bukan? Kedua orang iblis itu memang pada dasarnya berwatak keji buas dan telengas sama sekali tidak membicarakan soal peraturan bulim sekalipun semisalnya Hiat So Chai Shing serta si perempuan janda kawin tujuh kali bekerja sama pun belum tentu bisa menahan lima puluh jurus serangan mereka. Dalam keadaan seperti ini kedua orang tersebut sudah perlihatkan kembai wajahnya yang menyengir buas. Bukan saja Hiat So Chai Shing kena di tipe lima butir permata besar, bahkan jiwanya pun ikut terancam. Tapi orang Shigo ini pun merupakan seorang iblis bertangan telengas, walaupun ia tahu tenaga gabungannya dengan si perempuan janda kawin tujuh kali belum tentu merupakan tandingan pihak lawan, rasanya ia pun tidak ingin dirinya menyerah begitu saja. Tubuhnya yang gemuk bagaikan gentong segera bergerak melayang ke sisi si perempuan janda kawin tujuh kali dan membisikkan sesuatu ke samping telinga perempuan genit ini. Melihat tindak tanduk Goa Shing, si Won Wee berhati hitam tertawa seram. Orang Shigo, peduli kalian berdua mau hidup berdampingan sampai tua atau tidak, sekarang juga kalian bakal berbaring menjadi satu lima laksatahil perak. Rasanya cukup untuk memberikan sedikit pengecualian buat dirimu. Rasanya tindakan ini dalam pandanganmu bukan termasuk suatu kerugian yang sangat besar bukan? Menghadapi situasi macam begini si perempuan janda kawin tujuh kali pun terpaksa harus tinggalkan dulu dendam pribadi untuk bekerja sama dengan Hiat Sok Chai Sin dalam menghadapi musuh tangguh. Sudah jangan banyak membual lagi, ayuh kita ukur dulu kepandaian silat masing-masing kemudian baru bicara lagi. Toa Yasru Si Won Wee berhati hitam kemudian. Bagaimana kalau melihat kepunyaanku dulu? Tandas tegas dan bersih, makin cepat makin baik tapi harus dalam keadaan hidup semua. Tanda petik Tubuh Si Won Wee berhati hitam bagaikan segumpal daging bergerak ke hadapan kedua orang itu dengan kecepatan bagaikan kilat kepada si perempuan janda kawin tujuh kali ia mengirim sebuah serangan dasyat ke arahnya. Bersamaan itu pula kepalanya ditumbukan ke arah dada Hiat Sok Chai Sin. Bertempur macam apakah ini? Terburu-buru si perempuan janda kawin tujuh kali mengeluarkan gerakan Lok In Chia untuk menahan datangnya serangan lawan. Beraak di tengah suara benturun keras tubuhnya tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Sedangkan si Hiat Sok Chai Sin karena tidak ingin menerima datangnya serudukan lawan dengan keras-lawan keras, badannya buru-buru berkelit ke samping dengan mengeluarkan tiga jurus terlihai dari ilmu telapak Hiat Sok Chai Sin. Yaitu Tau Cuan In Giok atau Lempar Ubin mendapat kemala dihajarnya batok kepala si Wang Mu'e berhati hitam keras-keras. Dalam serangannya kali ini ia sudah mengerahkan sepuluh bagian tenaga sinkangnya asalkan terkena hajaran tersebut sekalipun batok kepalanya keras bagaikan baja pun akan gepeng dibuatnya. Siapa sangka si Wang Mu'e berhati hitam sama sekali tidak menarik badannya untuk berkelit, malah menyambut datangnya angin serangan tersebut. Beraak batok kepalanya terhajar telak oleh serangan tersebut sehingga menimbulkan percikan bunga api, diam-diam Hiat Sok Chai Sin merasa sangat terperanjat. Ia merasa telapak tangannya yang bersarang di atas batok kepala pihak lawan seperti menempel di atas sepotong besi baja saja membuat lengan kanannya jadi kaku. Si perempuan janda kawin tujuh kali yang sudah merasakan kelihayan pihak lawan saat ini tidak berani bergerak secara gegabah lagi ia mengerling sekejap ke arah Hiat Sok Chai Sin lalu bersama-sama menubruk ke depan. Sewaktu Hiat Sok Chai Sin menubruk ke depan, untuk kedua kalinya, seluruh tenaga Sinkang yang dimilikinya sudah dikerahkan keluar, berturut-turut ia menyerang dengan menggunakan dua jurus serangan dasyat masing-masing bernama Chow Chai Chin Peo atau menggapai harta memperoleh mustika serta Rit Pun Ban Lik, atau modal satu untung seribu. Si perempuan janda kawin tujuh kali sendiri pun tidak berani terayal pada saat kakinya melancarkan tendangan kilat kau hun sem tul titik ilmu huyeo wong chia dikeluarkan segera. Terdengar suara desiran tajam berkelebat tiada hentinya mengurung seluruh tubuh si wang mei berhati hitam. Baru saja ke sepuluh batang kuku huyeo wong chia yang berwarna kebiru-biruan menerjang kehadapan si wang mei berhati hitam mendadak tampaklah tubuh si heksim wang mei yang bulat bagaikan bola daging itu telah mencelat ke tengah udara kemudian bersalto beberapa kali. Seret 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 seret. Kesepuluh batang kuku huyeo wong chia tadi bersama-sama menancap di ujung sepatunya. Pelisi yang melihat kejadian tersebut jadi tercengang dibuatnya terang-terangan ania melihat kepala heksim wang mei memandang ke arah keluar secara bagaikan kuku huyeo wong chia yang meluncur dari belakang bisa menancap di ujung sepatu depannya. Tapi lem kongpak mengangguk berulang kali pikirnya kedua makhluk aneh ini betul-betul mempunyai kepandaian akrobatik yang luar biasa. Kiranya sewaktu huyeo wong chia tiba di dekat badannya, seng tubuh yang berada di balik baju telah menggunakan ilmu mengerut tulang untuk berganti. Arah, kedua kakinya berputar sedemikian rupa sehingga ujung kaki depannya menghadap ke belakang. Tanda petik. Pikiran itu hanya terkelebat dengan cepatnya dalam benak pemuda si lem kong. Si perempuan janda kawin tujuh kali agak tertegun dibuatnya, tendangan terakhir dari kau hun sem tuwi pun dilancarkan semakin santar, sedang jurus terakhir dari hiat son chai sin yaitu rit pun banlik, pun berbareng menghajar ke muka. Kedua jurus ini merupakan jurus-jurus dasyat untuk menolong diri kedasyatannya luar biasa walaupun hok sin wang wai sangat lihai rasanya untuk berkelit bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Pada saat yang kritis itulah tubuh si pencatat mati hidup yang tinggi bagaikan bambu mencelat ke tengah udara sedangkan si epoa besar yang ada dalam saku sebelah depan meluncur ke muka. Baik hiat son chai sin maupun si perempuan janda kawin tujuh kali sama-sama merupakan jago lihai yang berpengalaman luas tapi mendengar suara detakan si epoa yang keras mereka sama-sama dibikin tertegun juga. Kalau cuma tertegun sih tidak mengapa, justeru ketika itulah dua batang pik dengan diiringi desiran tajam menyambar datang. Setelah menimbang suasana yang dihadapinya, sudah tentu kedua orang itu memilih bergerak menyingkir dahulu dari ancaman senjata pik yang meluncur datang. Siapanya na baru saja badan mereka berkelebat lewat kedua batang pik tadi telah melayang balik ke tempat semula. Melihat peristiwa tersebut kedua orang itu menyadari bila mereka terkena tipuan suara di timur meyerang dari barat saat itulah telapak Heksimuangwe laksana angin lupan menghajar jalan darah Cian Chin Hiat pada pundak kedua orang itu, sehingga tanpa mendengus lagi mereka roboh ke atas tanah. Lam Kong Pak menghembuskan napas panjang, walaupun Herian Siang KHO harus bekerja ama untuk merobohkan kedua orang itu tapi kera kerjasama macam begini betul-betul sangat luar biasa, ia percaya semisalnya ia sendiri yang menemui peristiwa macam ini pun pasti akan tertipu juga. Si catatan mati hidup mengambil keluar kelima biji permatanya untuk dinikmati sejenak setelah itu perdengarkan suara tertawa gelaknya yang menyeramkan. Toa ya coba kau geledah sakunya apakah masih ada barang berharga yang pantas diambil lagi? Heksimuangwe maju mendekat untuk merogoh sakunya, tidak selang beberapa saat ia berhasil menemukan sebuah kotak kecil sebesar setengah depa. Dengan sangat berhati-hati kedua orang iblis itu melepaskan kain penutupnya lalu membuka kotak tersebut perlahan-lahan, ah-ah-ah-ah-ah. Kedua orang itu sama-sama berseru tertahan dan berdiri menjublak. Bukan aku jaya bukan sedang main septan dengan dirimu elo teriak heksimuangwe. Soal ini kau boleh berlega hati aku toa ya membuktikan memang bukan kau yang sedang main gila. Wah-ah-ah-ah-ah-ah, kalau begitu sungguh mengherankan sekali jika hiat so chaisin sengaja main gila apa gunanya ia simpan kotak kosong itu di dalam sakunya? Sudahlah mari kita periksa lagi sakunya bila ia tidak menggembol apa-apa lagi setelah kita pulang pun tak usah ungkap lagi persoalan ini. Tanda petik. Benar pikiran toa ya betul tepat sekali. Kedua orang itu kembali memeriksa saku had so chaisin sampai setengah harian lamanya, tetapi hasilnya tetap nihil. Pelis yang melihat kedua orang iblis itu memeriksa saku si gentong harta segera ia tersenyum kepada seng pemuda ujarnya barang itu kemungkinan sekali sudah berpindah dalam saku ayahku. Barang apa tanya lem kongpak dengan hati bergetar keras. Jin som selaksa tahun berbentuk naga. Secara bagaimana kau bisa memastikan hal ini mengetahui ayah sendiri sudah tentu putrinya jauh. Lebih jelas bila ayahku tidak punya kepandayan macam begini bagaimana mungkin orang-orang bulin bisa memberi gelar si pencuri sakti kepadanya. Lem kongpak merasa sangat terperanjat, ia sama sekali tidak mempercayai bila Pek Ligong mempunyai kepandayan macam begini karena dengan metu kepala sendiri ia melihat Pek Ligong belum pernah mendekati hayat so chaisin barang selangkah pun. Waktu itu Hei Tian Siang Khao sudah mengempit ketika orang yang menggeletak di atas tanah. Hei Simuang Wei mengempit Pek Ligong serta si perempuan janda kawin. Tujuh kali sedangkan si catatan mati hidup mengempit tubuh Hiat So Chaisin. Menanti beberapa orang itu sudah mulai bergerak. Lem kongpak segera ambil keluar seperangkat pakaian aneh yang dimilikinya. Detik inilah ia baru menemukan bila pakaian aneh tersebut mempunyai warna yang sangat berbeda antara yang di depan dan yang ada di belakang. Tempo dulu ketika ia mengikuti pertemuan puncak para jago warna yang diperlihatkan adalah hitam sedang warna kuning ada di dalamnya, bahkan kuning berbelang-belang persis belang harimau. Hatinya rada bergerak, pikirnya, sewaktu aku munculkan diri dalam pertemuan puncak para jago sudah ada beratus-ratus orang pernah melihat pakaian ku ini. Kenapa sekarang tidak ku kenakan kebalikannya saja? Ia segera kenakan pakaian aneh tersebut. Toa ya. Pada saat itu terdengar Hak Simuangwe berkata, kita hendak pergi kemana? Pulang. Pulang kemana? Istana naga markas besar kita. Sembari berkata kedua orang itu bersama-sama lari ke muka untuk melakukan perjalanan. Lemkongpak serta pleklis yang tidak berani mengunti terlalu dekat pada jarak beberapa puluh tombak mereka baru mulai bergerak. Kurang lebih seperminum teh kemudian terdengarlah deburan ombak mengalun setengah li di hadapannya hanya. Tampak air melulu, air bertemu dengan ujung langit di hadapannya. Lemkongpak tahu saat ini sudah tiba di tepi telaga Sak Chiu Au, tak terasa pikir ia entah di manakah letak istana naga markas besar mereka. Sewaktu ia sedang berpikir, Hei Tian Siang Khao sudah tiba di tepi telaga, diam-diam Lemkongpak merasa keheranan bercampur kaget. Kiranya di tengah telaga perlahan-lahan bergeser datang sebuah perahu berloteng yang bermandikan cahaya. Perahu loteng itu sama sekali tidak mirip dengan sebuah perahu hanya karena berhenti di tengah-tengah telaga maka orang-orang lantas punya pandangan bangunan rumah itu tentulah sebuah perahu. Loteng menjulang ke angkasa disertai lampu yang menerangi seluruh jagad benar suatu bangunan istana yang sangat megah. Berturut-turut Hei Tian Siang Khao bersuit tiga kali, dari perahu loteng tadi segera munculah sebuah perahu kecil yang perlahan-lahan bergerak ke tepi. Nona pekli ujar pemuda si Lemkong cepat. Kau berjaga-jagalah dulu di tepi pantai, biar aku secara diam-diam bersembunyi di dalam perahu kecil itu dan ikut berlayar ke arah perahu loteng tersebut. Engkoh pak aku juga ikut. Tanda petik. Dalam pada itu perahu kecil tadi sudah menepi ternyata perahu kecil tadi tak ada seorang pun yang mendayung. Perahu tadi bergerak menepi karena dorongan seseorang yang sangat bertenaga sehingga dengan lincahnya meluncur menepi. Hei Tian Siang Khao meloncat naik ke dalam perahu, setelah meletakkan ketiga orang itu di atas sampan tadi sepasang meti mereka bersama-sama menyapu sekejap keempat penjuru. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah Lemkong pak sambil mengempi tubuh pekli siang mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan berkelebat masuk ke dalam bilik perahu kecil tersebut tanpa menimbulkan sedikit goyang pun pada perahu itu sendiri. Jaya seru si catatan mati hidup tiba-tiba, agaknya barusan ada segulung angin dingin menyambar lewat dari sisi tubuh kita. Ah 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 to ayah kau jangan kebingungan macam orang kesurupan saja setelah tiba di depan pintu rumah sendiri, siapa yang berani mencabuti kumis harimau. Lemkong pak serta pekli siang sama kali tidak berani menghembuskan napas berat. Mereka bungkam dan tak berkutik sejurus kemudian perahu kecil terasa mulai bergerak kembali beberapa saat kemudian telah berhenti. Kedua orang itu menanti hingga herian siang KHO sudah berlalu kemudian baru terobos keluar dari bilik perahu dan berkelebat ke belakang barisan sepasang meti dipentang lebar-lebar untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Setelah melihat apa yang terbentang di depan meti mereka baru merasa terperanjat. Tampak di atas loteng perahu itu luasnya kurang lebih ada ratusan tombak, bentuknya empat persegi di atas perahu tersebut bukan saja bangunan sangat megah dan indah loteng-loteng berjejoran bahkan bunga tampak tumbuh dengan suburnya. Di paling depan merupakan sebuah pintu besar, inilah pintu masuk ke dalam istana tersebut. Di depan pintu terpanjang sebuah papan nama terbuat dari tulisan emas markas besar nomor wahid dalam buling istana naga. Tulisan tersebut indah penuh tenaga, jelas merupakan hasil karya penulis kenamaan. Yang paling aneh lagi adalah tak terdengarnya sedikit suara atau bayangan sesosok manusia pun di tengah bangunan yang megah serta ruangan yang bermarnikan cahaya, yang terdengar hanyalah deburan ombak menumbuk tubuh perahu. Lam Kong Pak tidak berani berlaku gegabah ia beri tanda agar preklis yang bertindak hati-hati lalu sambil menarik tangannya berkelebat masuk ke dalam pintu ruangan. Setelah melewati pintu depan, muncullah sebuah panggung besar berlapisan besi yang tingginya lima tombak. Di atas panggung raksasa itu duduk seorang kakek tua beralis tipis metu sipit dengan mencekal sebuah huncullah yang luar biasa besarnya. Ketika itu si kakek tua dengan sinar metu, tajam sedang memperhatikan sepasang muda-mudi tersebut. Apakah saudara berdua hendak menggadaikan batok kepala manusia? Tegurnya dingin. Pemuda si Lam Kong belum pernah memasuki rumah pegadaian sudah tentu ia pun tidak tahu bagaimanakah caranya untuk melaksanakan proses pegadaian. Mendengar teguran tersebut ia berdiri melengap. Kembali si kakek tua beralis tipis bermata sipit itu menghisap huncullahnya dalam-dalam, kemudian dari mulutnya menyembur keluar segulung asap putih. Asap putih itu besar lagi tebal, bagaikan asap hitam yang keluar dari cerobong saja seketika menutupi seluruh panggung raksasa tersebut. Asap tebal itu tidak membuyar tapi perlahan-lahan mengumpul dan mementak sebuah nampak yang besar lagi aneh melayang kehadapan lemkong pak kemudian berhenti. Sekalipun bergerak asap tapi tetap mengumpul, sama sekali tidak buyar barang sedikit pun. Melihat kehebatan pihak lawan, sepasang muda-mudi itu jadi terperanjat, mereka tidak mengerti tenaga luekang macam apakah ini? Terdengar seorang tua itu berseru kembali sebetulnya orang muda mendatangi pegadaian bukan suatu perbuatan yang baik, tapi demi tujuan serta masa depan yang gemilang bila ingin menggadaikan sesuatu untuk melenyapkan persoalan rumit bukanlah suatu perbuatan yang busuk, kalian tidak usah ragu-ragu lagi. Tujuan lemkong pak datang kemari sama sekali bukan untuk menggadaikan sesuatu untuk sesaat ia dibikin kebingungan juga untuk menghadapi perkataan si orang tua. Tampak orang tua itu tersenyum dan berkata kembali tidak usah malu-malu lagi, Bila kalian ingin menggadaikan batok kepala orang lain sebutkan saja nama pihak lawan di samping mempersembahkan sedikit tongkos jalan bila mana barang itu hendak kalian bayar kontan boleh segera diletakkan di atas nampan asap dari loohu ini. Lemkong pak tau yang ada di hadapannya pasti seorang jago lihai dari kalangan hektu dan kini memandang dirinya sebagai seseorang yang datang untuk menggadaikan sesuatu. Akal pintar cepat berputar, siasat bagus pun segera didapat tiba-tiba pemuda ini mendongak lantas tertawa terbahak-bahak. Sungguh menggelikan, sungguh menggelikan apakah suara cahihapun tak dapat kau orang tua berdakan sembelari berkata tangan kanannya dengan kumpulkan hawa murni perlahan-lahan dikebutkan ke arah asap tebal yang mengumpul di tengah udara sehingga buyar tak berbekasi orang tua itu agak melengah kemudian bangkit berdiri. Siapakah saudara mengapa kau sebut loohu dengan sebutan ini? Hampir-hampir saja saking kagetnya dua biji jantung meloncat keluar dari rongga dada lemkong pak serta peklis yang terutama sekali gadis ini hatinya merasa tidak tenteram karena tidak mengerti dalam cupu-cupunya pemuda itu sedang menjual obat apa. Dengan paksakan diri lemkong pak coba menenangkan hatinya kemudian maju empat langkah ke depan. Hei orang tua coba kau pikir dengan usia cahihai berhasil merebut kursi sedikit di bawah kedudukan majikan pegadaian bulim siapa lagi kalau bukan? Tanda petik. Apakah saudara adalah laksu suseng sumasau? Hiap murid pertama dari majikan tiba-tiba sinarmet orang tua itu berkilat, sedang bibirnya penuh tersungging senyuman. Lemkong pak segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 bukan Cai Hai lagi mengibul, dari antara jago-jago lihai yang tergabung dalam perguruan kita baik dia bertugas di luar maupun bertugas di dalam kecuali majikan sendiri tak seorang pun bisa. Menerima dua jurus serangan Cai Hai, aku rasakah siorang tua tidak akan menganggap Cai Hai lagi mengibul, bukan? Siorang tua itu tertawa dingin, walaupun tidak berani membantah, tapi sebagai seorang iblis lihai yang kepandaian silatnya tidak berada di bawah kepandaian Ha-ha-ha kini memperoleh ejekan dari seorang pemuda hatinya merasa tidak puas juga. Tapi jahe makin tua makin pedas kata-kata ini sedikit pun tidak salah, diam-diam siorang tua itu mulai susun rencana ingin coba kepandaian lawan. Sudah lama Lo-Oh-Oh mengagumi nama besar Suma Siaw Hiap cuma sayang waktu perjumpaan kita tidak ada, menurut berita yang ku dengar katanya Siaw Hiap memiliki kepandaian yang mahadasyat bahkan memperoleh didikan langsung dari majikan entah dapatkah kau orang perlihatkan sedikit kepandaianmu di hadapan Lo-Oh-Oh. Pada saat ini walaupun Lem Kong Pak berhasil meloloskan diri dari cegatan pos pertama, ia tidak ingin berdiam terlalu lama di sana ia mengerti asaikan dia tunjukkan kepandaiannya kemungkinan besar pihak lawan semakin tidak panas. Oleh sebab itu ujarnya Lo-O-Jie, kau pun tak usah merasa rendah hati siapa yang tidak tahu kepandaian silatmu pernah menggemparkan seluruh dunia Kang O-Oh pada masa yang silam. Ucapan ini mendatangkan rasa girang di hati siorang tua itu, ia tertawa terbahak-bahak, pada masa yang lalu walaupun Lo-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh atau si kakek asap mega psikolog punya sedikit nama, rasanya tidak berani dibandingkan dengan kehebatan Suma Siaw Hiap pada saat ini. Lem Kong Pak serta Peklis yang sama-sama merasakan hatinya tergetar sehabis mendengar nama siorang tua itu. Mereka mulai teringat pada 10 tahun berselang dalam bulim ada seorang iblis tua yang bernama Imbien Mosu senjata huncuenya yang besar panjang sangat dasyat terutama sekali asap hiehangnya pernah getarkan daratan Tionggoan. Tidak sangka kini si iblis lihai tersebut kena ditarik oleh majikan pegadaian bulim bahkan ditempatkan sebagai seorang ciang kue. Mendapat pujian dari Lem Kong Pak semangat seorang tua itu berkobar kembali. Suma Siaw Hiap serunya cepat. Setelah kau pandang tinggi diri Lo-Oh-Oh, ada seharusnya Lo-Oh iringi Saiw Hiap beberapa jurus sekalipun akhirnya aku harus tunjukkan kejelekan tapi Sa'W Hiap jangan bunuh aku. Lo-Oh, tanda petik. Kau boleh berlega hati. Ia lantas berpaling ke arah peklis yang mundurlah ke samping. Hii, hii, sumasa Wahiap, apakah Nona ini pun anggota perguruan kita tiba-tiba Imbien Su menegur sambil tertawa terkekeh-kekeh. Lem Kong Pak melengak selagi ia kebuakan susah memberi jawaban, peklis yang sudah tertawa manis dan jatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut. Nona adalah seorang pelayan Imbi yang prathia bahkan sudah punya janji gelap dengan Nengkoh Suma. Oh-oh, oh-oh-oh, kiranya begitu, maaf, maaf. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha. Lem Kong Pak yang melihat urusan berhasil dilampaui juga, keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Walaupun reaksinya cukup cepat, tapi sikapnya yang rada berani rasanya pikirnya di hati. Setelah peklis yang mengucapkan perkataan tersebut, merah padam juga selembar wajahnya, ia mengerti dalam keadaan seperti ini Lem Kong Pak tak akan banyak bicara tapi bagaimanakah perasaannya dalam hati gadis itu merasa hatinya tidak tenteram. Setelah mengudurkan diri ke samping dan melihat di atas wajah Lem Kong Pak tidak menunjukkan sikap kurang senang, hatinya baru jadi tenang kembali. Im Yen Su menyedot Hun Chuei-nya beberapa kali kemudian menyemburkan segumpal asap yang tebal. Sa'u Hiyap berkunjung kemari tanpa mendapatkan sambutan yang layak dari loohu harapka suka memaafkan katanya. Sewaktu berbicara tadi asap tebal yang disembur keluar telah membujur lalu perlahan-lahan berkumpul membentuk suatu bentuk dan akhirnya jadilah bentuk tubuh si kakek tua yang sedang mencekal sebuah Hun Chuei. Jelas inilah tiruan dari tubuh Im Yen Mo Su asap tadi dengan langkah lebar berjalan menuruni panggung dan mencekal tangan Lem Kong Pak erat-erat. Diam-diam Lem Kong Pak merasa sangat terperanjat ia tahu inilah ilmu asap Hiyap yang yang paling terkenal pemuda ini tidak berani berlaku Ayah lagi seraya salurkan tenaga sinkangnya ke tangan kanan ia terima cekalan tersebut. Setelah saling berjabatan tangan, Lem Kong Pak makin terperanjat lagi dibuatnya. Ternyata cekalan tangan dari asap Hiyap yang ini bukan saja mendatangkan tenaga yang besar dan dasyat bahkan menyerupai pula cekalan tenaga orang benar-benar, telapak tangan terasa amat panas sekali sukar ditahan di samping gulungan tenaga luakang yang menghantam terus tiada putusnya. Hawa panas makin lama makin meningkat disertai suara desiran tajam yang memekikan telinga. Diam-diam Lem Kong Pak mendengus dingin ia pun salurkan tenaga sinkang yang dipelajarinya dari ilmu payung sangkala ke tangan kanan. Bentuk tangan dari asap tadi perlahan-lahan dikelilingi oleh asap putih kemudian makin lama makin tipis, rasa panas yang menyengat pun makin lama makin berkurang. Sekalipun di hati si kakek iblis asap mega psikolog merasa terperanjat bukan kepalang, ia masih belum takluk dengan salurkan seluruh tenaga sinkang yang dimilikinya ia menggencet terus lawannya. Asap huncue makin lama makin menebal lagi dan akhirnya tertera sangat nyata. Lem Kong Pak agak ragu-ragu sejenak akhirnya ia tambahi tenaganya lipat tiga. Ber-a-a bentuk tangan kanan yang mulai nyata kontan hancur berantakan jadi beratus-ratus potong dan tersebar keempat penjuru. Dalam sekejap metu bayangan manusia dari asap tebal tadi lenyap tersapu bersih dan muncullah si kakek iblis asap berawan dengan wajah terperanjat. Sedikit kepandayan cakar ayam dari loohu hanya mendatangkan rasa malu buat diri loohu sendiri, harap saui hiap jangan mentertawakan. Mana, mana? Serul lem Kong Pak sambil tersenyum. Kepandayan asap hikang dari si tai hiap benar-benar sangat dasyat jarang kutamui ilmu silat macam begini. Hitung-hitung ini hari terbukalah sepasang mataku. Loohu merasa amat malu sekali ini hari loohu baru percaya penuh dengan petpatah yang mengatakan di luar langit ada langit di atas manusia. Masih ada manusia entah bolehkah loohu tahu apa maksud kedatangan sumasa. Si tai hiap kemari di tengah malam buta begini. Sudah tentu boleh kali ini herian siang KHO memperoleh perintah untuk menagih hutang ke tempat luaran, untuk menjaga nama besar kita. Maka secara diam diam majikan kirim cai hii untuk melindunginya secara sembunyi. Tadi ia berhasil membawa si penjuri sakti Pek Ligong, si perempuan janda kawin tujuh kali foa cun serta si dewa harta tangan berdarah gosing kemari, entah sekarang mereka berada di mana. Oh oh oh, kiranya begitu, mereka sudah masuk ke dalam istana. Lam Kong Pak tertegun ia tidak mengerti di manakah istana tersebut semakin tidak tahu di manakah letaknya istana yang dimaksudkan. Si tai hiap dapatkah kau carikan seseorang untuk menghantar si awa hiap ke dalam selapak klis yang tiba-tiba. Aduh celaka teriak Lam Kong Pak di dalam hati. Jika suma ing datang kemari pun ingin seseorang menghantar dirinya bukankah hal ini merupakan suatu lelucon yang sangat menggelikan? Tanda petik. Sedikit pun tidak salah, agaknya si kakek iblis asap berawan pun dibikin tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Tubuhnya segera melayang turun dari panggung dan berdiri di hadapan Lam Kong Pak seraya melototi dirinya dengan sinar metu, tajam. Melihat gerak gerik si orang tua berhuncu ee tersebut, Lam Kong Pak mendengus dingin. Si Elo Ojiye, kau sudah bedan dengan kedudukan cai hiapakah tidak patut suruh seorang pelayan membawa jalan? Im Yan Mosu adalah seorang jago kawakan yang mempunyai pengalaman sangat luas. Walaupun ia pernah berjumpa satu kali dengan Lakso Suseng Sumaing tapi belum pernah bercakap-cakap barang sepatah katapun dan selama ini ia belum pernah melihat Sumaing mengenakan pakaian seaneh ini. Di samping itu ia pun dengar orang berkata tiap kali Sumaing turun tangan maka dari kelima ujung jarinya memancarkan lima rentetan cahaya kehijau-hijauan, hal ini tak tampak pada diri Lam Kong Pak tadi. Tertawa dinginlah si orang tua ini. Heee, 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 sumasa uhiap sebagai murid tertua dari majikan rasanya kau tidak perlu menutup wajah aslimu apalagi ilmu silat sumasa uhiap. Tanda petik. Apakah si loo jiee ingin coba kepandai yang ku tidak tanggung lagi tantang Lam Kong Pak dengan suara yang dingin? Heee, 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 menerima perintah untuk menguntip diri herian siangka hao tidak dengan wajah aslimaka sengaja dibuatnya seperangkat pakaian seaneh ini tidak ku sangkakah si orang tua malah mencurigai diriku. Bukan begitu. Loahu bertanggung jawab dalam menjaga keamanan markas besar ini, harap sumasa uhiap suka memaafkan. Belum habis ya berkata huncue-nya yang panjang dan besar sudah dibabat ke arah dada lawan. Lam Kong Pak tidak berkelit maupun menghindar, tangan kanan dengan disaluri tenaga sinkang mencengkeram ke arah huncue-nya tersebut. Si orang tua ini sudah ada puluhan tahun lamanya menerjunkan diri dalam penyelidikan ilmu huncue-nya sudah tentu kepandai yang andalannya ini luar biasa dasyatnya. Baru saja ujung buncue-nya tadi mendekati dada Lam Kong Pak pemuda itu laksana kilat sudah menerjang keluar. Si gulok tertawa dingin, ia tidak tarik, kembali huncue-nya sebaliknya malah menggetarkan pergelangan sebuah bungkusan tembakau yang tergantung pada gagang huncue-nya diiringi desiran tajam menerjang jalan darah huncue-nya di tubuh seng pemuda. Lam Kong Pak terkejut tangannya ditarik badan berkelit selangkah ke samping. Agaknya si kakek iblis asap berawan ingin bikin surprise sebagai imbalan kekalahahnya tadi. Coba lihat yang ini, serunya keras. Dari balik bungkusan tembakau tadi secara tiba-tiba meleset keluar serentetan cahaya keperak-perakan langsung mengancam jalan darah tiantuk hiat dari seng pemuda. Lam Kong Pak merasa urusan ada di luar dugaan sekali lagi ia ke belakang. Baru saja ia berhasil berkelit dari sambaran pisau tajam yang meluncur keluar dari balik bungkusan tembakau dan siap turun tangan lagi, tiba-tiba. Roboh bentak siorang tua itu keras-keras. Sebuah kemala yang tergantung di pinggiran bungkusan tembakau itu dengan diringi desiran tajam menghajar jalan darah kio-wiah hiat. Pemuda si Lam Kong merasa sangat terperanjat, ia tidak sempat untuk berkelit lagi diiringi bentakan keras lima jari dipentangkan lebar-lebar menunjukkan sikap sedang mencekal semacam barang. Lima rentetan cahaya merah memancar setinggi lima depa inilah jurus bongkui kesan atau bongkui buka payung dari ilmu payung iblis. Lima rentet cahaya hijau yang mahadasyat bagaikan sebuah payung raksasa mengurung seluruh permukaan. Si kakek iblis asap berawan menjerit tertahan tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang. Beraak, beraak, beraak. Di atas lapisan besi pada panggung tersebut muncullah lima buah lubang yang sangat besar. Hantaman kosong berhasil menciptakan lima buah lubang besar di atas lapisan baja setebal beberapa cun. Kepandaian dasyatnya ini langsung membuat Imbian Mosa terpesona dan berdiri tertegun. Sedangkan Lam Kong Pak tertawa dingin tiada hentinya. Si Eloji, apakah kau ingin coba satu jurus lagi cuma? Kali ini Cahaya tak akan menanggung selembar jiwa tuamu. Eee, heee, 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 tidak perlu loohu tidak berani berbuat salah lagi silahkan. Si Eloji ujar Lam Kong Pak lagi sambil tertawa lantang. Jikalau Cahaya tinggalkan jari lubang di atas panggung tersebut, tentu kejadian ini mendatangkan rasa malu buat dirimu, biarlah Cahaya bertindak sebagai orang. Budiman untuk pulihkan kembali lubang tersebut seperti sedia kalah. Belum habis ia berkata tangannya sudah menyambar pinggang peklis yang dan berkelebat pergi, sedangkan tangannya membalik mengirim lima rentetan cahaya merah ke arah panggung tadi. Tok-tok-ee-ee, tok lima kali suara ketukan keras, di atas panggung berlapiskan baja tadi mengebul asap hijau kelima lubang tadi lenyap tak berbekas sebagai gantinya lem kongpak pun ikut hilang dari pandangan. Kini tinggal Im Yan Mo Su seorang diri berdiri mematung di sana, ia melengak dan untuk beberapa saat lamanya tak dapat mengecapkan sepatah katapun. Lem kongpak dengan memeluk pinggang peklis yang berkelebat sejauh setpuluh tombak dari tempat tadi dan tiba di tengah sebuah taman bunga. Tampaklah beraneka bunga tersebar di mana-mana menyiarkan bau harum yang semerbak kolam yang bening dengan ikan berenang kian kemari, benar-benar suatu pemandangan yang menakjubkan. Mendadak. Siapa kalian siapa kalian suara yang amat merdu bagaikan genta suara mendatang. Seluruh tubuh lem kongpak tergetar keras, laksana kilatia putar badan angin bertiup sepoi-sepoi tak tampak sesosok bayangan manusia pun di sana. Sungguh aneh terang-teranganan dari suatu tempat tiga tombak dari sana terdengar suara teguran dari seorang gadis. Mengapa sekarang tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun apakah ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya telah mencapai taraf yang tak terhingga? Siapakah kalian siapakah kalian? Sekali lagi laksana kilat lem kongpak putar badan, terdengar suara desiran angin berkelebat menembusi hutan. Diam-diam ia mendengus, tubuhnya segera berkelebat pula menerobos hutan tersebut. Ketika ia mendengak maka tampaklah seekor burung beo yang luar biasa besarnya sedang hinggap di atas ranting pohon liu sepasang matanya yang kecil sedang memperhatikan kedua orang itu tajam. Apakah suara tadi berasal dari burung beo ini? Sifat kekanak-kanakan dari peklis yang belum hilang mendengar burung beo itu bisa bicara hatinya jadi kegirangan. Eeei burung beo apakah barusan kau yang ajak kami berbicara? Burung beo itu mengangguk. Siapakah kalian siapa kalian? Lem kongpak tertawa geli, pikirnya di hati mungkin binatang ini cuma bisa mengucapkan kata-kata itu saja. Aku adalah lem sosiau sing sumaing. Agaknya burung beo itu mengerti ucapannya ia kebas-kebaskan sayapnya di atas dahan penuh kegirangan. Majikan cilik apa mau muserunya kembali. Kali ini pemuda si lem kong baru terperanjat, ia tidak menyangka seekor burung pun bisa berbicara begitu lancar, sungguh seekor burung ajaib yang tak boleh dipandang enteng. Burung beo, dapatkah membawa aku ke dalam istana? Tiba-tiba burung beo itu getarkan badannya. Nona bernama Liok Cui Nona bernama Liok Cui Pelis yang serta lem kongpak saling bertukar pandangan sekejap lalu tertawa pikir mereka hampir berbareng burung beo pun bisa berbuat genit. Tanda petik Nona Liok Cui, maukah kau bawa kami ke dalam istana? Mendengar dirinya dipanggil Nona Liok Cui burung beo itu tampak kegirangan. Nona kau sangat baik, Liok Cui suka pemuda. Pelis yang pun jadi kegirangan, ia bertepuk tangan penuh rasa riang. Nona Liok Cui, terbanglah kemari bagaimana kalau kita bersahabat? Berkawan dengan orang laki, eh eh malu ah ah. Lem kongpak benar jadi terperanjat burung beo bisa bicara adalah sangat jamak sekali dan kebanyakan hanya terbatas beberapa patah kata yang sederhana saja, bahkan taurung masih membawa pula nada burungnya. Tapi keadaan dari burung beo ini lain daripada yang lain, kecuali suaranya melengkin boleh dikata mirip sekali dengan suara bocah perempuan, bahkan mengerti malu juga. Peristiwa ini benar-benar sangat aneh sekali. Nona Liok Cui bawalah kami ke dalam istana kembali peklis yang berseru. Liok Cui si burung beo itu kebas-kebaskan sayapnya yang indah kemudian terbang tinggalkan dahan. Ikutilah si Yau Cui. Lem kongpak serta peklis yang tidak berani berlaku ayal, dengan mengikuti Liok Cui burung beo tersebut mereka lewati kebun dan melewati pula beberapa bangunan sehingga akhirnya tiba di sebuah sumur kering yang tertutup. Buka tutup sumur itu dan loncat turun ke bawah seru Liok Cui si burung beo. Habis berkata ia terbang balik ke tempat semula. Lem kongpak serta peklis yang sama tertegun dibuatnya, mereka mulai ragu dan curiga apakah sumur kering inilah pintu menuju ke istana? Dapatkah Liok Cui menipu kita tanya peklis yang kemudian memecahkan kesunyian? Soal ini susah dibicarakan tapi peduli bagaimanapun kita harus mencobanya terlebih dulu kau tunggu sejenak di atas biarlah ku tengok sebentar keadaan di bawah. Tidak, aku akan pergi bersama kau. Lem kongpak membuka penutup sumur kering itu kemudian melongok ke bawah, mereka bersama-sama terkejut dan tercengang. Kiranya sumur itu bukan sebuah tempat yang gelap lagi lembab, melainkan sebuah dunia yang bermandikan cahaya bagaikan berada dalam tabung tembus cahaya saja. Istana naga benar-benar sebuah istana naga yang sangat megah. Di tengah sumur itu terdapat tangga yang tembus cahaya, mereka lepaskan penutup sumur dan melangkah ke bawah dengan membawa rasa ingin tahu. Ah-ah-ah sekali lagi kedua orang itu berseru tertahan. Kiranya ruangan di bawah sumur itu sangat luas, di mana-mana berupa cermin, inilah suatu dunia di bawah tanah yang hangat indah. Karena empat penjuru merupakan batu-batu cermin yang tembus cahaya, untuk beberapa saat sepasang muda-mudi ini tidak berhasil membedakan mana yang dinding, mana yang merupakan bayangan sendiri sedang bergerak bahkan terasa dinginnya luar biasa. Empat penjuru merupakan air berwarna biru, rumput-rumput batu karang serta bermacam-macam ikan berbentuk aneh berenang dan bergerak dengan leluasannya kesana kemari. Lamp kompak segera menarik tangan peklis yang, kita cari dulu sebuah tempat yang tertutup. Jangan sampai jejak kita ketahuan orang sehingga untuk meloloskan diri pun sulit. Sepasang muda-mudi ini dengan meraba dinding kaca melakukan perjalanan entah seberapa jauhnya mereka hanya merasa jalan yang dilalui berliku-liku, cahaya makin lama makin redup dan rumputan serta ikan yang bergerak di sekeliling cermin makin aneh lagi bentuknya bahkan ada yang belum pernah mereka temui selama hidup. Sampai di sana, mereka berdua mulai menyadari sekalipun mereka ada maksud ingin kembalipun belum tentu berhasil temukan jalan ketuar, oleh sebab itu dengan meramkan mati sepasang muda-mudi ini melanjutkan perjalanannya terus ke depan. Kurang lebih setengah jam kemudian rasa dingin yang sangat aneh mulai lenyap dan agaknya mereka sudah memasuki sebuah gua. Hingga detik ini kedua orang itu masih penuh diliputi tanda tanya yang besar, mereka tidak tahu tempat apakah. Itu yang mereka ketahui jelas tempat ini pasti letaknya di dasar telaga Sakciuyau. Gua tersebut sangat luas dan rada lembab dengan sangat berhati-hati kedua orang itu melanjutkan perjalanannya ke dalam. Setelah berbelok beberapa tikungan, mendadak ruangan gua membesar dan secara lapat-lapat terdengar suara hiruk-pikuk manusia yang sedang berbicara. Kedua orang itu jadi keheranan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Tampak di luar gua tersebut merupakan sebuah lembah misterius yang terbuat dari alam situasinya sangat curam dan berbahaya, empat penjuru dikelilingi batu karang yang terjal lagi tinggi mejulang ke langit. Sekalipun misalnya ada orang yang longok dari atas puncak tebing itu pun tak akan melihat pemandangan di dasar lembah. Lembah tersebut adalah sebuah lembah buntu yang luasnya ada seratus tombak di tengah lembah berdiri sebuah panggung batu yang luasnya ada puluhan kaki, empat penjuru panggung berdirilah dua tiga puluh orang. Di hadapan orang itu duduk seorang pemuda di kursi berkulit macan. A-a-a-a hampir-hampir saja sepasang muda-mudi ini berseru tertahan. Kiranya pemuda itu bukan lain adalah Lakso Suseng atau si mahasiswa bertangan telengas suma ing di sampingnya berdiri delapan orang darah cantik, merekalah yang disebut imbiang patye atau si delapan jago wan banci. Di sisi panggung berdiri enam buah manusia emas dengan gaya yang berbeda-beda setiap orang agaknya menandakan sebuah jurusilat yang dirasyat. Ada yang tinggi ada yang pendek usia mereka bernam sangat berbeda ada pula yang pelihara jenggot ada pula lelaki kekar bahkan di antaranya ada seorang perempuan. Terhadap keenam orang manusia emas ini seakan-akan sepasang muda-mudi ini merasa pernah mengenalnya namun tidak berani meyakinkan, diam-diam dalam hati merasa terperanjat bercampur keheranan dan tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Di bawah panggung tanah terdapat sebuah kuali besar, dan atas kuali besar, dari atas kuali mengepul keluar asap warna hijau dan memperdengarkan suara mencicip yang memekakkan telinga jelas di dalam kuali tersebut berisikan cairan yang sedang mendidih. Dua orang lelaki berperawakan tinggi kekar berdiri di samping kuali dengan membawa tabung api. Bawa orang itu kemari tiba-tiba terdengar si pelajar bertangan ganas sumaing membentak keras. Dari balik gua segera muncul seorang kakek tua berbaju perlente dengan perawakan cebol sekali digusur keluar. Melihat orang tersebut, sepasang muda-mudi kita merasa terkesiap karena orang ini bukan lain adalah tiatsocaisin atau si dewa harta bertangan telengas gosing. Entah secara bagaimana seluruh kekuatan badannya seakan-akan sudah lenyap tak berbekas, dengan sepasang metusayu ia mandah digusur keluar dari balik gua. Dengan sikap jumawasi pelajar bertangan ganas sumaing bangun berdiri dan berjalan turun dari atas panggung. Dari dalam sakunya ambil keluar sejilid kitab kemudian menabok punggung si dewa harta bertangan telengas tersebut. Seraya berkata, Asalkan kau dapat menirukan gerakan jurus ini dengan tepat aku berjanji akan melepaskan sebuah jalan hidup bagaimu. Dengan pandangan terajam si dewa harta bertangan telengas memperhatikan kitab tersebut, kaki tangan bergerak melakukan pelbagai gaya serta gerakan namun setiap kali pula saming geleng kepala menyatakan ketidakbenaran gerakan itu. Lem kongpak serta peklis yang bersembunyi di sebuah lekukan gua karang sakit, tegangnya melihat keadaan di bawah panggung tanpa terasa peluh telah membasahi seluruh tubuhnya. Kembali sumaing menanti beberapa saat lamanya, melihat semua gerakan si dewa harta bertangan telengas tetap tidak benar, ia jadi tidak sabaran tegurnya, Eeei, kau betul-betul tidak mengerti atau sengaja berlagak pailon. Tanda petik. Harap Sau Hiap jangan gelisah dalam waktu singkat Cai He bakal memahami inti sari dari gerakan ini hanya saja entah apa maksud Sau Hiap minta aku orang Shigou melakukan tindakan ini. Tidak ada apa-apanya aku hanya mohon bantuanmu untuk memecahkan kesulitanku ini. Seandainya ada orang Shigou berhasil memahami gerakan jurus serangan ini, apakah Sau Hiap benar-benar suka melepaskan diriku? Dengan kedudukanku serta urutan namaku dalam pertemuan puncak para jago seluruh kolong langit kau. Anggap hanya sedikit urusan kecil ini saja tak dapat kuputusi sendiri? Baik. Kembali si Dewa Harta bertangan telengas memperhatikan kitab kecil itu beberapa saat kemudian pusatkan seluruh perhatiannya untuk melakukan suatu gerakan yang aneh dan mencengangkan hati. Seluruh tubuh sumaing tergetar keras di atas wajahnya yang genteng tiba-tiba terlintas suatu perubahan yang menyeramkan diiringi gelak tertawa seram laksana kilat jari tangannya terkelebat menotok jalan darah Cian Chin Hiat di atas pundak Goseng. Tanpa bisa berbuat lebih banyak Goseng berdiri kaku ditempat semula dengan gerakan yang tak berubah. Dalam hati lemkong pak merasa keheranan serentetan pertanyaan bergelora dalam benaknya dengan kepandayan silat yang dimiliki si pelajar bertangan ganas sumaing. Kenapa masih membutuhkan bantuan dari si Dewa Harta bertangan telengas untuk menyelidiki jurus serangan yang aneh tersebut? Kemudian setelah berhasil dipahami jalan darahnya lantas ditotok? Jurus serangan dari ilmu silat apakah itu kenapa jauh berbeda dengan jurus serangan pada umumnya tanda tanya? Lemkong pak saling bertukar pandangnya sekejap dengan peklis yang wajah mereka penuh diliputi kebimbangan hati. Namun lemkong pak yang dapat menangkap senyuman menyeramkan di atas wajah sumaing segera mengerti kalau ia tidak akan melakukan pekerjaan baik. Bersiap sedia bentak sumaing kembali dengan suara berat. Tampak dua orang lelaki berperawakan tegap menarik sebuah rantai yang kasar dan seorang lain mendorong kuali besi tersebut, lambat-lambat mengangkatnya naik ke udara kemudian dialihkan ke atas kepala si Dewa Harta bertangan telengas. Sementara itu lemkong pak serta peklis yang sudah berhasil memecahkan teka teki tersebut jelas mereka bermaksud menumpahkan cairan mendidih dalam kuali tersebut ke atas tubuh si Dewa Harta bertangan telengas. Sementara itu kuali raksasa tadi telah dialihkan ke atas betok kepala si Dewa Harta bertangan telengas asap hijau yang tebal mengepul keluar dari kuali tersebut, dapat diduga beberapa derajat kah panas dari cairan mendidih dalam kuali tersebut. Tumpahkan kembali sumaing berseru sembari ulapkan tangannya. Si lelaki berperawakan tegap yang mencekal rantai tersebut segera menggetarkan tangannya. Biur, diikuti suara gemercikan serta jeritan ngeri mengemaa memenuhi-memenuhi bau daging hangus menyebar keempat penjuru. Ah, 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 ah. Saat inilah lemkong pak serta peklis yang menjadi paham ia suruh si Dewa Harta bertangan telengas menirukan suatu jurus aneh kemudian menotok jalan darahnya dan dengan cairan mendidih mengubahnya sebagai sebuah patung emas. Cairan tembagia dalam kuali telah habis dituangkan selang kuali tersebut lambat-lambat meninggalkan tempat itu dan si Dewa Harta bertangan telengas pun telah berubah menjadi seorang manusia emas yang memancarkan cahaya berkilauan. Tiba-tiba kedua orang itu sama-sama terkesiap hati mereka seperti diaris-airis dengan semilu sinar mata pun tanpa terasa dialihkan ke arah enam manusia emas lainnya. Orang pertama adalah seorang lelaki berambut taut-tautan dengan punggung menggembel cupu-cupu, berkaki telanjang celana sebatas dengkul dan berusia di antara empat puluh tahunan. Orang kedua memiliki jenggot sepajang dada, wajahnya ganteng, ia pun berusia di antara empat puluhan. Orang ketiga berwajah matang karena usianya lebih besaran dan memakai jubah yang longgar. Orang keempat berdandankan seorang syu-caip pakaiannya penuh tambalan berusia tiga puluh tahunan dan sangat gagah perkasa. Orang kelima berwajah kurus seperti monyet, badannya kurus kecil berusia antara empat puluh tahunan. Dan sinar mata peklis yang tiada hentinya memperhatikan terus seorang tua berwajah monyet itu. Orang keenam adalah seorang perempuan bertubuh tinggi tegap bermata jeli dan penuh kegenitan. Sedang orang ketujuh bukan lain adalah si dewa harta bertangan telengas gosing. Hati lemkongpak menyelos, pada keadaan seperti ini ia benar-benar berharap apa yang dilihatnya di depan mata. Hanya pandangan mata belaka seluruh pemandangan tersebut bukan keadaan sebenarnya. Namun kesemuanya adalah kenyataan mengerikan sadis. Sinar mata perlahan-lahan beralih dan tiba-tiba berhenti di atas dada salah seorang manusia emas tersebut. Tampak di antara dada manusia emas tadi bertuliskan beberapa kata dengan huruf kecil yang berbunyi, Lam He Chiu Hek atau si jago arak dari Lam Hei, ih bun kau. Lam Kong Pak terkesiap ia tahu dia adalah seorang pendekar budiman dari kalangan lurus ilmu silatnya luar biasa dan sepanjang hidup paling gemar minum arak tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang Ou. Tidak disangka ia mendapat celaka dalam keadaan seperti ini. Di depan dada orang kedua bertuliskan Hang Lui Hek atau si jago angin awan geledek Lam Kong Liu. Makin dia dilihat Lam Kong Pak makin terkejut tubuhnya gemetar sangat keras tak kuasa lagi ia menjerit keras dan seketika rubuh tidak sadarkan diri. Suasana dalam kalangan seketika itu juga menjadi kacau balau. Terdengar sumaing membentak keras tangkap metumete. Namun berhubung peklis yang jatuh tidak sadarkan diri terlebih dahulu, lagi pula mereka berdua berbaring di antara lekukan tebing maka orang luar sama sekali tidak berhasil menemukannya. Dua, tiga puluh orang jago lihai melakukan pencarian bersama-sama di sekeliling tempat itu, tetapi tanpa hasil. Sumaing jadi keheranan ujarnya barusan ku dengar jeritan keras datang dari arah sebelah sana, bahkan suara itu sangat ku kenal mana bisa lenyap. Karena tidak percaya, ia lantas melakukan pencarian sendiri di sekitar tempat itu. Sementara ia berhasil menemukan liang tempat persembunyian Lam Kong Pak serta peklis yang pada. Mulanya kelihatan agak melengek diikuti memperdengarkan suara gelak tertawa yang amat menyeramkan. Karena ia teringat apabila suara berasal dari Lam Kong Pak, kini setelah melihat pakaian Lam Kong Pak yang aneh, ia semakin yakin lagi kalau dugaannya tidak salah. Lambat laun Lam Kong Pak sadar kembali dari pingsannya sementara itu Sumaing masih tertawa tiada hentinya di tempat itu. Dengan kepandayan yang dimiliki Lam Kong Pak saat ini, asalkan ia mau turun tangan membokong, dalam suatu serangan kilat seketika dapat membinasakan Sumaing saat itu juga. Namun ia tidak ingin berbuat demikian rasa benci, dendamnya saat ini tak bisa dilampiaskan dengan membunuh habis seluruh lawannya saja. Karena tanpa dilihat lebih jauh sekarang ia sudah tahu orang ketiga dari ketujuh buah manusia emas itu adalah hayah kandungnya Hang Lui Hek atau si jago angin dan geledek Lam Kong Liu. Kemudian dia disusul si Yau Yau Sian Seng Lu I Beng, Sin Su Chuang Yen atau si mahasiswa bertangan sakti Seng Hang Tai Chia Chuang Sinti Ong atau si penjuri sakti Pek Ligong, Chiet Chia Kua atau si perempuan janda kawin tujuh kali pui cun dan terakhir si Dewa Harta bertangan telengas gosing. Sepasang matanya berubah merah berapi-api seuruh tubuhnya gemetar keras. Sedangkan Pek Ligong yang tetap belum sadar dari pingsannya, ia mengerti Pek Ligong yang pertama-tama jatuh tak. Sadarkan diri terlebih dahulu setelah menemukan si penjuri sakti pun termasuk di antaranya. Suma Ing tertawa seram, jari tangannya laksana kilat mengirim sebuah totokan mengancam jalan darah Sian Lihiat di atas tubuh Lam Kong Pak. Lam Kang Pak miringkan badan meluncur dua langkah ke samping dan memeluk pelis yang kedalam pelukannya seraya kertak gigi teriaknya keras. Suma Ing kau bajingan keparat anjing terkutuk ke tujuh orang manusia emas apakah hasil karyamu semua? Tidak salah hanya saja si mahasiswa bertangan telengas Seng Hang Tai yang berada di sini adalah barang tulen sedang kau adalah barang tiruan. Saking hehinya seluruh tubuh Lam Kong Pak gemetar keras, ia menungak bersuit keras. Suma Ing kau anggap bisa berhasil lolos dari cengkeraman? Cahi hei rasa perkataan ini seharusnya aku yang tujukan kepadamu heee, heee, barang siapa yang berani memasuki istana naga sekalipun malaikat turun dari kahyangan sendiri pun jangan harap bisa menolong kalian lolos dari kematian apalagi kalian sudah berhasil menemukan rahasia istana kami. Ia merandek sejenak kemudian terusnya lebih jauh, sekarang aku pun tidak ingin mengelabungi dirimu lagi, terus terang ku beritahukan kepadamu inilah ketujuh macam gaya dari Mosan Kyusye ilmu Maha Sakti di kolong langit dewasa ini walaupun gerakan yang mereka pahami rasa sedikit tidak benar, garis besarnya sudah tidak salah lagi. Heee, heee, ketiga buah gerakan yang kau tunjukkan. Tempo dulu dalam pandangan aku suma Ing tak bakal tahan sekali genjutan belaka. Dari mana kau dapatkah ketujuh buah gerakan ilmu Sakti Payong Sangkala ini? Tentang soal ini lebih baik kau bertanya sendiri kepada Raja Ahirat, Cahi hei tak ada waktu untuk banyak bicara lagi dengan dirimu. Titik. Bicara sampai di sini ia meloncat mundur setombak ke belakang, kepada salah seorang di antara kedua puluh orang jago lihai itu serunya Cetai Hiap tangkap keparat cilik ini. Seorang kakek tua berwajah bengis berambut panjang terurai sepanjang pundak berkelebat keluar dari barisan, seraya tertawa seram tegurnya keparat cilik. Tahukah kau siapa Lok Ohu? Tahu atau tidak sama saja bagaimanapun itu tak berakal sanggup menerima sebuah serangan jariku. Haaa, si kakek berwajah bengis itu tertawa seram. Lohu adalah si awan hitam Cijie. Hawa napsu membunuh segera meliputi seluruh wajah Lemkong Pak. Jurus pertama dari ilmu sakti payung Seng kala dilancarkan lima jalur cahaya hijau berbentuk payung mengurung seluruh angkasa. Beraaat, di tengah bentrokan keras si awan hitam Cijie mundur lima langkah ke belakang, sekalipun begitu ia sama sekali tidak menderita luka. Tak urung Lemkong Pak dibikin terperanjat juga, pikirnya, bajingan tua ini benar-benar luar biasa, agaknya untuk keluar dari istana naga ini hari dalam keadaan selamat sangat tipis sekali harapannya. Tanda petik. Terdengar si awan hitam Cijie kembali berseru keparat cilik ternyata kau punya simpanan juga, dih terima kembali sebuah seranganku. Tanda petik. Sementara berbicara ia sudah melancarkan 30 buah babatan maut, Lemkong Pak tidak sempat mengeluarkan ilmu saktinya terpaksa ia melayani dengan gunakan ilmu telapaklian Tiong Seng Yen Chi yang hoatnya seketika ia dipaksa mundur tiga langkah ke belakang. Si awan hitam Cijie tidak ingin memberi waktu buat lawannya berganti napas badannya kembali menubruk ke depan. Cita Ihyap harap segera mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar sumaing membentak keras. Kau sudah dipaksa berada di bawah angin biarlah kita tengok dulu bagaimana kepandayan yang dimiliki gua tayyap. Saking gusarnya biji metal lemkong pak memancarkan cahaya berapi-api, ia tahu sumaing ada maksud menggunakan sistem bertanding roda kereta untuk memeras habis seluruh kekuatan yang dimilikinya, kemudian baru menangkapnya dalam keadaan hidup-hidup. Manusia si gua segera berkelebat keluar dari barisan, serunya memperkenalkan diri, loohu adalah si rembulan pagi goyang. Eee, keparat cilik kau harus ingat baik-baik daripada naatinya kau salah melaporkan diri sewaktu berhadapan dengan Raja Ahirat. Tanda petik. Belum selesai ia bicara, tangannya sudah mengirim tiga buah serangan dan kakinya melancarkan lima tendangan dalam sekejap 13 pukulan secara beruntun telah dikeluarkan. Terima kasih telah menonton! Tubuh si rembulan pagi mencelat sejauh satu tombak kemudian mundur sempoyongan lalu beberapa langkah ke belakang. Dengan adanya kejadian ini timbul perasaan bergidik dalam hati lemkongpak sejak ia merubuhkan beberapa orang jago di atas panggung Lui Tai Tempo dulu dengan andalkan ilmu sakti payung seng. Kalanya, ia mengira kecuali si majikan pemilik pegadaian bulim dirinya sudah tanpa tandingan lagi. Siapanya na kenyataan jauh berada di luar dugaan sebelum Sumaing turun tangan, ia sudah dibikin kewalahan oleh jago-jago lihai yang ada di depan mata. Menanti si rembulan pagi siap melancarkan tubrukan untuk kedua kalinya, tiba-tiba Sumaing ulapkan tangannya. Gutai Hiyap silahkan beristirahat dahulu kali ini biar eloo Tai Hiyap yang turun tangan. Mendadak terdengar suara teriakan keras yang gegap gemcita menggetarkan seluruh lembah bergema memenuhi angkasa, tampak seorang manusia raksasa lambat-lambat bangun berdiri. Oh-oh-oh sungguh hebat sekali tinggi orang ini melebih sembilan dipapinggangnya lebar laksana sebuah sampan kecil, telapak tangannya besar laksana kipas cukup melihat. Tangannya yang lebar serta sepasang bibirnya yang tebal sudah cukup membuat orang merasa ngeri. Orang ini hanya memakai kulit macan sebagai penutup palat vitalnya dua buah gelang besar tergantung di atas telinga selangkah demi selangkah ia berjalan ke hadapan lemkongpak. Dalam rongga dada lemkongpak sudah dipenuhi dengan kobaran hawa amarah, sejak semula ia tidak memikirkan lagi keselamatan sendiri karena pada saat ini bukan saja ia berhasil membuktikan kalau ayahnya sudah dicelakai orang bahkan satu-satunya orang yang paling ngerat hubungannya pun sudah kena dilukai pula. Terdengar si lelaki raksasa itu memperkenalkan diri, aku adalah si malaylat raksasa Elo Oliangjen keparat cilik ayoh cepat rebah ke atas tanah. Tanda petik. Suaranya keras bagaikan sambaran geledek membuat anak telinga jadi sakit, setiap langkahnya mencapai sejauh satu tombak lebih tujuh delapan. Ia ayunkan telapak tangannya yang lebar mencengkeram batok kepala lemkongpak. Lemkongpak ada maksud mencoba seberapa besar tenaga yang dimiliki raksasa ini lengan kiri dengan sekuat tenaga dihantamkan ke atas lengan Elo Oliangjen dengan gerakan cuang yen cite atau seng mahasiswa lulus ujian jurus terakhir ilmu telapak liantiong semiennya si mahasiswa bertangan sakti seng hangtai. Belum, di tengah suara bentrokan keras tubuh Elo Oliangjen tetap tak bergerak, sebaliknya lemkongpak terpental sejauh tujuh delapan langkah, hampir-hampir saja lengan kanannya tak sanggup diangkat kembali. Rasa terkejutnya kali ini bukan alang kepalang, ia tidak berani melayani pertarungan keras lawan keras lagi, hawa murni buru-buru disalurkan mengelilingi seluruh badan siap menghadapi serangan berikutnya. Si malaikat raksasa Elo Oliangjen busungkan dada maju mendekati lemkongpak lengannya dengan diiringi deruan angin keras menabok ke atas pipi pemuda tersebut. Lemkongpak tertawa dingin jurus Tiongkui Keisan atau Tiongkui membuka payung sekali lagi dipergunakan. Beraak sekali lagi terjadi suara bentrokan keras tubuh Elo Oliangjen bergoyang tiada hentinya sementara bibirnya memperlihatkan suatu senyuman ketolol-tololan, sebaliknya lemkongpak sendiri terpukul mundur satu langkah ke belakang. Saat inilah lemkongpak baru percaya bahwa orang ini memiliki tenaga alam yang sangat luar biasa, tak mungkin bisa menangkan dirinya dengan andalkan tenaga. Dan jurus kedua dilancarkan pun tak akan bisa menangkan dirinya. Tiba-tiba Elo Oliangjen putar badan membelakangi dirinya sembari tertawa hahihi serunya, eee, ke para cilik, aku orang tidak akan turun tangan balas menyerang. Nah cobalah sekali lagi kekuatanmu. Dengan adanya kejadian ini, timbul perasaan simpatik dalam hati lemkongpak terhadap orang ini. Ia merasa di antara jago-jago yang hadir dalam kalangan saat ini, hanya malaikat raksasa Elo Oliangjen seorang memiliki watak jujur, polos dan masih diliputi kebocah-bocahan asalkan dapat menarik dirinya memasuki jalan yang benar, ia betul-betul suatu bakat yang sangat bagus. Karena timbul pikiran demikian ia tidak tega untuk melancarkan serangan lebih jauh. Siapanya Nasuma Ing dapat menebak maksud baiknya sembari tertawa dingin segera jengeknya sudahlah tak usah kau tunjukkan kebajikan perempuanmu, kau anggap asal ia tidak melancarkan serangan balasan lantas kau bisa melukai dirinya? Dengan adanya perkataan ini sama dengan menerobosi rahasia hati lemkongpak membuat pemuda itu tanpa terasa telah berpikir. Seandainya orang lain tidak mengirim serangan balasan, dan ilmu sakti yang aku gunakan sama sekali tak berhasil melukai pihak lawan ilmu sakti. Paiung sengkala ini bukankah sama sekali tak bisa terhitung sebagai suatu ilmu mahasakti dia mana tahu kalau kekuatan alam dari Elo Oliangjin ini sangat luar biasa, seluruh tubuhnya boleh dikata otot kawat balung. Tengwesi bacokan senjata bukan saja tidak mempan bisa tahan pula terhadap pukulan tenaga dalam kekuatannya jauh lebih hebat satu tingkat daripada ilmu kebal lainnya. Apalagi sumaing berwatak kejilicik dan banyak akal ia dapat menebak tabiat lemkongpak jujur dan welas hati ia tak akan melancarkan serangan di bagian bahaya semisalnya terkena bagian yang bahaya pun yang luka dan sakit pun bukan dirinya. Lemkongpak yang dihasut sehingga menimbulkan rasa ingin menangnya, diam dan menyalurkan hawa murninya mencapai tujuh bagian, dengan gerakan kedua payung berapi pentang melebar ia hantam tubuh musuhnya. Belum, serangan tadi dengan telak bersarang di atas pantat Elo Oliangjin, dalam sekejap meter obokkan baju beterbangan ke angkasa, pantatnya yang hitam dan melebih bukit kecil itu segera tertentang bulat-bulat di depan mata. Elo Oliangjin mendengus tubuhnya maju dua langkah ke depan namun sama sekali tidak menderita luka. Dalam kalangan seketika meledak suara gelak tertawa yang sangat ramai, lemkongpak tidak dapat menahan diri lagi ia membentak keras dengan gunakan seluruh tenaga yang dimilikinya sekali lagi menghantam pantat Elo Oliangjin dengan gerakan ketiga tiautian atau selaksa payung menengok ke langit. Seketika muncul lima rentetan cahaya merah yang luncur keluar mengurung daerah seluas beberapa tombak dan menciptakan suatu badai yang maha dasyat. Gelegar. Tubuh Elo Oliangjin tinggi besar mencelat. Sejauh tiga tombak dan menggeletak di atas tanah tak berkutik lagi. Melihat kejadian ini lemkongpak tertegun timbul rasa sesal dalam hati kecilnya. Pada waktu itu diiringi suara tertawa seram selangkah demi selangkah sumaing mendekat. Busuh besar saling bertemu muka membuat biji meti merah membara, saking gemasnya lemkongpak ingin sekali menelan ia hidup-hidup berikut tulang belulangnya. Ia segera mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya yang dimilikinya ke lengan sebelah kanan siap menghadapi segala sesuatu. Makin lama sumaing berjalan semakin mendekat, senyuman yang menghiasi bibir pun makin keji, makin beringas menyeramkan seolah-olah ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap ilmu sakti payung sengkala dari lemkongpak. Lemkongpak menunduk memandang sekejap peklis yang yang ada di dalam pelukan tampak sepasang matanya. Terpejam rapat-rapat, air muka pucat pasti bagaikan mayat hatinya seketika sedikit bergerak pikirnya. Ayah serta suhuku telah celaka di tangannya, dendam sakit hati ini walaupun harus dibalas tetapi pada saat ini peklis yang jatuh tidak sadarkan diri karena kematian orang tuanya. Kalau tidak beruntung aku pun kena ditawan bukankah dendam berdarah dua keluarga akan lenyap bagaikan tenggelam di dasar samudera mungkin sekali kesucian peklis yang pun sukar dipertahankan lagi tidak disangka. Lima langkah tiga langkah sepasang metal lemkongpak memancar cahaya dingin menggidikan hati suatu ingatan berkelebat dalam benaknya dengan sekuat tenaga. Ia mengirim sebuah serangan dengan jurus bansan tiawtian atau selaksa payung menghadap ke langit. Belum debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, pandangan sekeliling tempat itu jadi kabur sedang lemkongpak sendiri tergetar mundur dua langkah ke belakang. Dalam waktu singkat kembali suatu ingatan berkelebat dalam benaknya. Demi menjaga kesucian peklis yang serta dendam berdarah dua keluarga saat ini aku harus berusaha untuk melarikan diri. Ia tidak ragu-ragu lagi sambil putar badannya melarikan diri ke dalam gua bukit karang. Siapa sangka agaknya suma ing dapat menebak maksud hatinya, ia segera mengejar dari belakang. Bahkan disebabkan suma ing hapal dengan jalan di sana tidak selang beberapa saat jaraknya telah diperpendek hingga tiga tombak lebih. Setelah keluar dari gua karang mereka masuk ke dunia kaca diam-diam lemkongpak berseru tertahan. Sewaktu tadi ia melewati jalanan di dunia kaca boleh dikata perjalanan dilalui secara sembarangan sekarang ia harus menggendong seorang ditambah pula suma ing lebih hapal dengan jalanan di sekitar sini mana mungkin ia dapat meloloskan diri dari cengkeramannya. Sementara ia masih termenung suma ing telah tiba dua tombak di belakangnya mendadak dari arah depan berkumandang pula suara bentakan keras. Akan kulihat kau hendak lari kemana seluruh tubuh lemkongpak tergetar keras yang membentak keras sekuat tenaga telapak tangannya menghantam ke arah dinding kaca. Beraat dinding kaca itu hancur lebur, tubuhnya menerobos keluar dari ruangan dan menyelam ke dalam air. Sejak kecil lemkongpak pandai berenang, perlu diketahui siow yausian seng lu ih beng adalah jago nomor satu di kolong langit dewasa ini yang pandai dan ahli dalam ilmu berenang. Ia totok jalan darah polis yang kemudian menyelam ke dasar air. Setelah berenang kurang lebih satu dua jam lamanya, mendadak suasana di dalam air makin lama semakin gelap. Ia jadi keheranan menurut perhitungannya saat ini adalah fajar, seharusnya suasana terang benderang. Daerah menang makin lama semakin tinggi, makin lama semakin gelap. Seakan-akan mereka sedang memasuki sebuah gua di dasar telaga. Lemkongpak segera berenang ke atas dan munculkan diri di atas permukaan air. Setelah memperhatikan keadaan di sekelilingnya sedikit pun tidak salah ia berdua memang berada di dalam sebuah gua. Permukaan air hanya terpaut kurang lebih lima, enam depa dengan langit-langit gua. Tempat ini betul-betul suatu tempat yang indah. Seandainya mereka bersembunyi di dalam gua ini pasti siapa saja jangan mengharap bisa menemukannya. Menurut analisa Lemkongpak tempat ini merupakan salah satu pulau di tengah telaga. Masakciwau sedang gua ini letaknya ada di bawah permukaan air dan berarti di atas pulau tentu ada jalan yang berhubungan dengan tempat ini. Ia menyeret tubuh peklis yang memasuki ke dalam gua dan mendaki lebih ke atas. Tiba-tiba sinar matanya terbentur di atas sebuah tiang batu besar yang ada di sisi gua. Di atas tiang tadi berukirkan kata-kata yang berbunyi sebagai berikut, Au Simpiat Hu atau yang berarti Istana Pesanggerahan di tengah telaga. Ah-ah-ah-ah. Lemkongpak berseru tertahan, pikirnya di tempat ini tentu ada penghuninya kalau tidak kenapa bisa ada tulisan di sini apalagi keempat buah tulisan tersebut ditinggalkan oleh hukiran jari tangan. Dengan pusatkan seluruh perhatian Lemkongpak memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, kecuali suara ombak sama sekali tak kedengaran suara lain. Ia melanjutkan perjalanannya ke atas kurang lebih satu li kemudian tiba-tiba terasa cahaya seng surya menyorot masuk ke dalam. Setelah belok beberapa tikungan, keadaan medan semakin luas di tempat kejauhan secara lapat-lapat dapat dilihat langit nan biru serta pemandangan yang indah di sekelilingnya. Dengan hati kebat kebitia berjalan keluar dari gua tersebut disusul dengan seruan tertahan. Tempat itu adalah sebuah selat buntu, kedua belah dinding tebing memanjang ke depan makin ke depan semakin sempit, di atas hanya terdapat ruang kosong sebesar telapak tangan dan menyorot masuk sedikit sekali cahaya seng surya. Sekalipun begitu pemandangan di sana sangat indah, buah-buahan tumbuh dengan suburnya di sana, burung berkicau bunga semerbak sungguh boleh dikata sebagai sorga dunia. Lam Kong Pak tarik napas panjang-panjang ia merasa dadanya jadi longgar setelah meletakkan pelis yang ke atas tanah lantas membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Terhadap diri peklis yang ia menaruh perasaan menyesal yang bukan kepalang sejak semula ia sudah ambil keputusan asalkan pelis yang mau ia rela bentrok dengan Ciu Cien Cien maupun Ciu Liap untuk kawin dengan dirinya sebagai pembalasan atas kelalaiannya. Lambat-lambat pelis yang sadar dari pingsannya biji metu dengan penuh perasaan tercengang berputar memandang keadaan di sekelilingnya. Lam Kong Pak segera berbisik menceritakan keadaan sebenarnya kepada gadis ini, bahkan menyatakan pula bahwa sepanjang hidup ia tak akan meninggalkan dirinya lagi. Pelis yang merasa terharu air metu jatuh bercucuran untuk beberapa saat rasa cinta dan dendam bergelora dalam dadanya lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa. Engkoh Lam Kong akhirnya ia berseru. Lepaskan pakaianmu, biar siang mo'ai cucikan untukmu. Terima kasih, pakaianmu pun kotor, apakah kau tidak hendak lepas pakaian untuk mencuci? Eh muka sungguh jahat. Siang mo'ai, sungguh di sini tak ada orang pemandangan pun sangat indah kalau di sini ada barang makanan siang heng ingin sekali menjalani penghidupan bagaikan malaikat di tempat ini sepanjang masa. Pelis yang mengerling sekejap ke arahnya jelas ia sangat kegerangan. Siang mo'ai pun punya pikiran begini jawabnya lirih. Namun kita semua membawa dendam berdarah di badan, seandainya tidak berusaha untuk menuntut balas, malu kita sebagai putera-puteri orang tua kita benar bukan? Benar lemkong pak menganggup ia peluk tubuh pakli siang dan perlahan-lahan mencium bibir serta pipinya. Hutang darah harus dibayar dengan darah, sumain bajingan anjing ini berhati terlalu keji. Pada suatu hari siang heng akan suruh dia merasakan bagaimanakah tersiksanya mati tak bisa hidup pun tak bisa. Kau bersikap demikian terhadap siang mo'ai, tentu saja siang mo'ai merasa bagaikan pucuk di cinta ulam tiba namun. Tanda petik. Namun kenapa apakah kau tidak suka kepadaku? Tidak lain kali kalau kau berjumpa kembali dengan. Nona Chiu, kau. Tanda petik. Berlegalah hati siang mo'ai, siang heng sudah ambil keputusan bulat sekalipun mereka tidak mau memaafkan, siang heng pun tidak merasa sayang. Mereka apakah kecuali Nona Chiu masih ada orang lain? Benar. Saat ini siang heng sudah seharusnya menerangkan kepadamu. Tunggu sebentar biarlah aku yang menebak gadis itu bukankah si tiausan tangan beracun liuh wiayen dari benteng hwiahem POO. Salah besar aku dengan dirinya hanya kenal karena perjumpaan beberapa kali kendati aku berhutang budi kepadanya tak bisa dibicarakan ke soal yang lain. Lalu siapakah dia? Jangan gelisah, jangan bimbang bukankah siang heng sudah menyanggupi untuk beritahu kepadamu. Kalau mau bicara, katakanlah siapa yang merasa gelisah. Kendati di luaran ia berkata tidak gelisah, padahal sinar matanya menunjukkan harapan bisa mengetahui lebih cepat peristiwa tersebut. Lam Kong Pak pun segera bercerita secara bagaimana ia menyaru untuk memasuki perkampungan Toa Eloo San Chung kemudian secara bagaimana terjatuh ke dalam lubang kepun dan gunung berapi. Pelisi yang kesemsem, ia mendengarkan dengan penuh perhatian mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Siang muai apa yang sedang kau pikirkan tegur Lam Kong Pak sambil mengangkat mukanya yang ayu. Pelisi yang tersenyum sekalipun senyuman ini kelihatan agak dipaksakan. Siang muai sedang mengagumi akan rejekimu yang menomplok. Apa maksud siang muai berkata demikian? Siang muai dilahirkan dalam keluarga kecil lagi pula asal usul ayah kurada tidak sedap didengar, tentu saja tak dapat dibandingkan dengan keagungan nona-nona orang berduit. Maka dari itu aku pikir, kenapa? Karena kau menaruh kasihan kepadaku, paksakan diri untuk kawin dengan diri siang muai. Engkau Lam Kong kalau kau sampai berbuat demikian maka sepanjang hidup siang muai akan menanggung rasa sesal karena hal ini menunjukkan bahwa kau tidak bersungguh-sungguh mencintai diriku. Salah, salah besar seru Lam Kong Pak penuh rasa terharu. Bagaimana kata biatku seharusnya harus dapat kau temui selamanya aku tidak melakukan pekerjaan yang disertai dengan paksaan Padahal dalam kenyataan sejak kita berjumpa untuk pertama kalinya daulu siang muai yang sudah menaruh rasa simpalik kepadamu Hanya saja tempo dulu diriku berada dalam keadaan sulit sehingga tiada waktu untuk membicarakan soal ini dengan dirimu. Ucapanmu ini apakah diutarakan dari hati nuranimu kalau ada setengah patah kata saja yang bohong aku Tidak mendapat kematian yang tenang Pelisi yang segera menubruk dalam pelukan pemuda itu dan menutupi mulutnya dengan jari tangan Siang muai percaya dengan perkataanmu buat apa kau bersumpah demikian beratnya Kalau siang muai bisa mempercayai diriku jauh lebih baik, bagaimanapun waktu di kemudian hari masih panjang kau bakal paham dengan sendirinya Pelisi yang benar-benar terharu, ia mengirimkan bibirnya yang kecil mungil ke atas bagaikan makan gula-gula saja saling bercuman mesra dengan lem kongpak Menerima cuman itu, seng pemuda jadi kalap dengan penuh bernapsu ia segera balas mencium pipi, bibir, rambut serta lehernya Lama, lama sekali peklis yang baru berkata, cepat lepaskan pakaianmu untuk dikeringkan, memakai baju basah dapat mendatang sakit di badan Baik bagaimana dengan kau kau tak usah mengurusi diriku Di sini tak ada orang lain, kau boleh kesana untuk melepaskan pakaian siang Heng tidak akan mengintip kau sewaktu telanjang nanti Demikianlah mereka berdua segera bersembunyi di belakang batu besar dan melepaskan pakaian untuk mengeringkannya Seandainya kita berhasil meloloskan diri dari selat ini ujar lem kongpak Kemudian sekalipun kita tidak mencari si pemilik pegadaan bulim untuk menuntut balas Mereka pun tak akan melepaskan kita orang begini saja Maka dari itu ilmu silat sangat penting bagi kita Walaupun si Heng memiliki ilmu sakti payung sengkala Namun setelah pertarungan sebanyak dua kali dengan sumaing Aku mulai merasa untuk mengundurkan diri mungkin masih bukan jadi persoalan Namun kalau ingin membalas dendam masih terpaut amat jauh sekali Apalagi ketujuh manusia emas yang dibuat sumaing sewaktu ada di dalam istana naga tersebut Katanya merupakan ketujuh buah jurus dari ilmu sakti payung sengkala Mosan Kyusikini jurus serangan itu tinggal kurang dua jurus Seandainya ucapan ini benar maka ilmu silat yang dimiliki sumaing jauh berada di atas yao Heng Dan tak mungkin berada di bawahku Kita harus saling bekerjasama untuk menanggulangi kesulitan ini Aku telah ambil keputusan untuk menurunkan ilmu Tian Suwoso dari guruku Serta ilmu telapaklian Tiong Seng Gen Chiang Hoat dari Seng Chiang Puei Kepadamu terlebih dulu, kemudian dengan hawa murni tiga bagian berusaha menembusi uratmu Dengan demikian sekalipun kau masih kalah setingkat dari kepandaianku Namun di hadapan jago-jago bulim pada umumnya kau masih bisa mempertahankan diri Engkau lemkong, kau sangat baik bagaimana caranya aku membalas jasamu ini Kita sudah menjadi suami istri, kau Tanda petik A-a-a-a kau genit amat, kau jahat aku tidak mau Tanda petik Sejak itu mereka berdua mulai berlatih ilmu silat di dalam selat buntu itu Setelah lewat sehari semalam dengan bakat teklis yang yang bagus Serta mendapat bimbingan dari dua macam ilmu sakti Nadinya berhasil ditembusi Ilmu silat yang dimiliki gadis ini pun mendapat kemajuan yang sangat pesat Tanda petik Lam Kong Pak sendiri pun berlatih rajin Ia menggabungkan ilmu-ilmu silatnya Tian Su So, Lian Tiong Simian Chiang Hoat Serta Santian Capsah Sih jadi satu Dan menciptakan sebuah ilmu telapak yang terdiri dari 24 jurus Dengan sebuah Sam Horit Chiang Hoat atau ilmu telapak 3 gabung 1 Kita sudah ada sehari semalam tidak makan tidak minum Di dalam selat ini banyak tumbuh buah-buah merah Kenapa tidak kita petik untuk menangsal perut ujar Lam Kong Pak suatu ketika Tapi buah itu buah biasa atau mungkin buah beracun A-a-a tidak mungkin di kolong langit mana ada urusan yang begitu sial Apalagi seandainya buah ini adalah buah beracun kita bisa mati bersama-sama Bukankah jauh lebih baik? Kedua orang itu segera memetik belasan biji buah merah Yang besarnya sekepalan dan berbau harum itu ketika dirasakan ternyata manis sangat enak Karenanya dengan berlegah hati mereka lantas melahap buah tersebut Masing-masing orang menghabiskan 5-6 biji perut baru terasa kenyang Namun belum selang beberapa waktu seluruh badannya terasa jadi gatal Panasnya sukar ditahan seolah-olah di atas kulit badan mereka dirambati oleh berlaksa-laksa ekor ular kecil Merasakan keandahan itu mereka berdua sama jadi terperanjat Sadarlah bahwa mereka telah salah menyantap buah beracun Rasa sedih dalam hati mereka susah dilukiskan lagi Mereka tak menyangka baru saja lolos dari kematian di tangan sumaing Ternyata tak berhasil pula keluar dari telaga sakciwau dalam keadaan hidup Rasa panas dan gatal di badan makin lama semakin menghebat Mereka berdua saling berpelukan semakin nerat dan bergulung-gulung di atas tanah Sekalipun merasa sedih mereka ambil keputusan untuk mati jadi satu Makin lama semakin menghebat dan akhirnya mencapai pada puncaknya Mereka tak bisa tahan lagi sambil menjerit histeris Kedua orang itu bergelindingan di atas tanah sehingga akhirnya masuk ke dalam sebuah selokan Air dalam selokan dingin menusuk tulang Mendatangkan rasa nyaman di tubuh mereka laksana bara api saja Sekalipun air selokan pun ikut mendidih dan mengeluarkan asap tebal Lam kongpak maupun pelis yang ambil keputusan hendak mati bersama mereka berpelukan lebih kencang lagi Mendadak terdengar pelis yang menjerit kaget Tampak kulit di atas wajah lem kongpak mulai berkerut membelah dan akhirnya mengelupas sehingga kelihatan dagingnya yang berwarna merah Kupasan kulit tersebut makin lama makin besar sehingga boleh dikata seluruh kulit di atas wajahnya mengupas sendiri Munculah daging lembut dan berwarna merah itu Keadaannya mirip dengan burung gereja yang baru menetas dan belum tumbuh bulu di badan Belum tumbuh bulu di badannya membuat orang merasa ngeri Sementara itu lem kongpak menjerit tertahan Ia menemukan kulit di atas wajah peklis yang pun mulai memerah dan akhirnya mengupas semua Mereka berdua saling memandang dengan matah terbelalak mulut melongot Rasa kaget dalam hati mereka bukan alang kepalang Tanpa kulit di tangan, di kaki bahkan di seluruh tubuhnya mengupas semua Seketika itu juga di atas permukaan air penuh dengan kupasan kulit manusia yang mengapung dan hanyut ke hilir Tidak sampai seperminum teh kulit dari mereka sudah mengupas semua ini Mereka jadi manusia aneh yang berdaging merah dan lunak Dalam keadaan seperti ini mereka mau nangis tak bisa mau tertawa pun sungkan Namun rasa panas makin menurun bahkan mendatangkan rasa nyaman ringan Bagaikan mau terbang ke angkasa mengikuti tiupan angin Mereka berdua mana tahu kalau yang mereka telan adalah buah malaikat yang memiliki kasihat sangat mujarab Jangan dikatakan begitu banyak cukup separuh saja sudah dapat menambah 60 tahun hasil latihan Kini kulit badan mereka pada mengupas dan berubah jadi manusia aneh Sebenarnya peristiwa ini bukan lain adalah peristiwa berganti tulang ganti kulit yang sering dikatakan oleh pelajaran Buddha maupun Toisme Akhirnya rasa panas di badan lenyap tak berbekas Mereka berjalan keluar dari selokan dan tubuh mereka merasa sangat ringan Bagaikan dua lembar daun kering serasa kaki tidak menempel di tanah saja Bahkan perut tidak terasa lapar tidak merasa dahaga Serasa mereka telah berada di dunia yang lain tiba Engkoh lemkong, wajahmu mulai berubah kembali teriak pelis yang keras Paras mukamu tidak merah lagi seperti tadi namun lebih bercahaya lebih tampan kalau dibandingkan keadaan semula Siangmu aikau pun sama pula keadaannya Bahkan kulit badanmu pun makin putih, semakin halus bercahaya sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata pokoknya Kecantikan wajahmu luar biasa Sungguh Buat apa aku membohongi dirimu Tidak disangka karena bencana kita mendapat rejeki yang kita makan adalah buah sorga tiba Lemkong Pak menarik tangan peklis yang untuk diajak bersembunyi di balik sebuah batu besar Kemudian sambil menuding ke ujung selat ujarnya siangmu aik coba lihat Benda apakah itu? Pelis yang berpaling ia merasa terkesiap Kiranya dari balik sebuah celah batu meloncat keluar seorang bayi yang putih, gemuk dan berbadan telanjang Usianya kurang lebih baru 3, 5 bulan paras mukanya sangat menarik hati Sebagai seorang wanita peklis yang berhati cermat, tiba-tiba hatinya tergetar, serunya aku lihat dia adalah siluman Tidak mungkin, masa di siang hari bolong bisa muncul siluman Coba bayangkan bayi yang baru berusia 3, 5 bulan masa bisa jalan sendiri Seandainya ia memiliki keistimewaan yang berbeda dengan bayi biasa dan usia sebesar itu sudah dapat berjalan Bagaimana bisa mi loncat-loncat dengan begitu mengesankan? Mendengar penjelasan itu, Lam Kong Pak merasa sadar bayi yang ada di kolong langit kendati Bagaimana sehatnya belum pernah didengar ada bayi berusia 3-5 bulan bisa berjalan sendiri Bahkan dapat meloncat dengan riang gembira bagaikan bocah berusia 5-6 tahun Apalagi dalam sebuah selat buntu yang tak ada manusia, dari mana datangnya bayi apakah hasil jelmaan dari siluman? Timbul rasa ingin tahu dalam hati mereka berdua, mereka sama-sama pasang metu mengintip dari balik batu Tampak bayi montok itu meloncat berlari-lari dengan wajah penuh senyuman kegirangan sambil memetik bunga ia berjalan makin mendekat Pasti siluman bukan manusia ujar perklis yang dengan nada yakin namun sinar matanya tetap memandang ke arah bayi itu tajam-tajam Xiao Heng pun menaruh curiga mungkin bayi ini adalah hasil jelmaan dari siluman gunung Bagaimana kalau kita tangkap saja? Tapi kau harus memperhatikan tajam-tajam kalau sampai biarkan dia lari jangan harap bisa kita tangkap lagi Sementara mereka sedang bercakap-cakap bayi montok itu telah berlari dan meloncat datang jaraknya tinggal dua tombak dari batu besar di mana mereka bersembunyi Lem Kongpak segera memberi kisikan kepada peklis yang untuk jangan bersuara Sedang dengan jari tangannya ia menulis Tian HHOOPO buat atau sungai langit memeluk rembulan empat kata di atas tanah Polis yang mengerti lem Kongpak menyuruh ia menggunakan jurus serangan tersebut untuk menangkap dirinya Ia segera pusatkan perhatian siap melancarkan tubrukan Baik ilmu silat maupun tenaga dalam yang dimiliki mereka berdua pada saat ini sudah mencapai pada puncaknya Asalkan mereka ada maksud menangkap musuh dalam jarak belasan langkah masih bukan persoalan yang sulit Hanya saja mereka tidak sadar akan kekuatan tersebut Satu tombak setengah, satu tombak, setengah tombak Laksana kilat peklis yang meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Dengan gerakan Tian HHOOPO kuat atau sungai langit memeluk rembulan ia tubruk bayi montok itu dengan telah Bayi tersebut jadi terperanjat sewaktu rasakan datangnya tubrukan Kaki dan tangannya saling menyepak dan barusan meronta dari pelukan Namun peklis yang memeluknya erat-erat tak mungkin baginya untuk melarikan diri Setelah peklis yang berhasil memeluk bayi montok itu timbul cinta kasih seorang ibu terhadap bocah cilik Ia tempelkan pipinya ke atas pipi bocah tersebut dan menciumnya Dalam pada itu lemkong pak pun meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Memperhatikan bayi tadi dengan teliti hatinya kegirangan sukar dilukiskan Ia merasa bayi ini bukan saja montok putih sangat menyenangkan Bahkan jauh berbeda dengan bayi biasa Wajahnya bercahaya tajam hanya sayang tak dapat berbicara Saking cemasnya bayi itu jadi gelisah Air muka berubah merah padam dan menunjukkan perasaan takut Tiba-tiba suatu ingatan berkelebat dalam menak lemkong pak lah Merasa bayi ini seakan-akan sangat mirip dengan wajah seorang yang dikenalnya Hanya untuk sesaat tak teringat olehnya siapakah orang itu Kembali bayi itu meronta beberapa waktu Akhirnya ia merasa putus asa dan tiba-tiba berhenti sedang badannya yang gemuk di bawah sorotan cahaya Seng surya makin kabur A-a-a-a sungguh aneh ia mulai melenyapkan diri teriak lemkong pak sambil berseru tertahan Belum habis ia bicara Bocah tadi telah punah dan berubah jadi dua gulung asap warna putih bagaikan dua buah meter rantai dengan cepat menerobos masuk ke dalam lubang hidung pemuda tersebut Sedang pada saat yang bersamaan dari ujung selat buntu tersebut mengema datang suara laan napas panjang Pelisi yang menirit kaget Ia berdiri termangu-mangu dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun yang keluar Sebaliknya lemkong pak sendiri sama sekali tidak merasa Ia hanya kaget dan keheranan sebab bayi montok itu ternyata benar-benar hasil ciptaan siluman dan kini melarikan diri dengan merubah diri jadi segulung asap putih Ah 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 ternyata benar-benar ciptaan siluman dan telah melarikan diri sungguh sayang Tidak seru pelisi yang kaget Ia tidak melarikan diri, ia telah menerobos masuk melalui lubang hidungmu Apa? Kenapa si loai harus bicara sembarangan apalagi ngaco belu aku melihat dengan metu kepala sendiri Rasanya tidak bakal salah lagi Aku tidak mau percaya Aku tidak bakal salah melihat seru pelisi yang cemas Ia cekal pundak lemkong pak kencang-kencang Dengan sangat jelas aku dapat melihatnya dengan nyata bayi montok itu telah berubah jadi dua gulung asap putih dan menerobos masuk melalui lubang hidungmu Melihat gadis itu bicara sangat serius Lemkong pak mengerti kalau ia bukan bicara bohong Hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan Ah 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 Tanda petik Tiba-tiba badannya melayang ke angkasa hingga mencapai ketinggian 7-18 tombak tingginya Kemudian bergerak mengikuti hembusan angin menanti ia menjerit tertahan tubuhnya baru melayang turun kembali ke atas permukaan tanah Peristiwa aneh dan berada di luar dugaan Peristiwa angin ini seketika membuat kedua orang itu saling berpandangan dengan mulut melonggometi mereka mengira terbelalak hampir-hampir saja mereka mengira berada dalam impian belaka Oh 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 ooo Lemkong pak kegirangan setengah mati Ia segera ayunkan telapak tangannya ke arah sebuah batu besar yang berada kurang lebih tiga tombak dari tempat dan mengirim sebuah pukulan udara kosong Keraak bagaikan memotong tau, batu cadas yang keras itu seketika terbelah jadi dua bagian. Kedua orang itu semakin kegirangan ia mereka merasa dengan andalkan tenaga dalam sedasyat ini, kendati sumaing telah mempelajari kesembilan jurus ilmu sakti payung sengkala pun mereka tak usah merasa jari lagi. Siang Moai tiba-tiba lem kompak berkata, sewaktu bayi montok tadi berubah jadi asap putih aku dengar di sebelah sana seakan ada orang yang menghela nafas panjang, mungkinkah di dalam selat buntu ini masih ada penghuni lain mari kita pergi periksa. Polisi yang mengangguk demikianlah mereka berdua segera menerobos masuk melalui celah yang berada di hadapannya. Celah ini hanya dapat dilewati oleh seseorang, dalamnya puluhan tombak, tiba-tiba jalan bercabang sewaktu mereka berbelok ke kanan berjalan kurang lebih 7, 8. Tombak tiba-tiba daerah Medan berubah jadi luas dan muncullah sebuah ruangan batu. Luas ruang baru itu hanya tiga tombak, kelihatannya hanya berisikan sebuah pembaringan terbuat dari batu serta sebuah meja batu. Permukaan pembaringan batu itu sangat licin bagaikan cermin, jelas pernah ada orang yang berdiam di sini beberapa saat lamanya. Kedua orang itu kembali melakukan pemeriksaan di sekitar tempat itu akhirnya di atas meja batu tadi menemukan beberapa tulisan kan bahkan seakan-akan tulisan itu baru saja ditinggalkan di sana karena gorsannya jelas masih kelihatan baru kata-kata itu kira-kira berbunyi demikian. Puluhan tahun berselang aku kena dilukai orang dalam keadaan kritis terjerumus di dalam selat ini akhirnya aku temukan tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk melakukan latihan dan kuputuskan untuk berdiam di sini. Selama beberapa tahun ini hasil latihanku berhasil mendapat kemajuan, bayi ciptaan hawa murni mulai jadi kuat dan dapat berpesiar keempat penjuru menantikan matangnya saja untuk mencapai puncak kesempurnaan. Sayang sekali nasib tidak menakdirkan demikian karena salah bertindak seluruh hasilnya hancur puluhan tahun berlatih pun hancur musnah bagaikan awan di angkasa. Lenyapnya bayi hawa murni itu menciptakan tenaga banyo keghiye yang maha dasyat. Sejak ini asalkankah berniat berlatih di kemudian hari ada harapan besar untuk menjagoi kolong langit. Asalkankah suka bersemedi selama tiga hari tiga malam di sini dan mengalirkan tenaga murni tadi menembusi. Seluruh hurat dan nadimaka jalan menuju puncak kesempurnaan telah terbuka. Ilmu sakti payung sengkala walaupun berhasil didapatkan oleh si pemilik pegadaian buling, namun masih ada dua jurus yang telah lenyap dari peredaran asalkankah berhasil mempelajari dua jurus terakhir ini tak perlu merasa jari lagi terhadap tujuh jurus sebelumnya. Kalau ada minat datanglah ke sebelah tebing Beng Wacang di atas gunung Taisan pada malam Tiong Chiu namun di sana ada makhluk beracun yang menjaganya asal berhati-hati tentu berhasil. Di bawah tulisan itu tertera tanda tangan penghuni tempat tersebut yang berbunyi oe i chi hu. Membaca nama orang ini kepala lemkong pak langsung terasa pening tujuh keliling, telinganya mendengung dan ia roboh tidak kesadarkan diri. Dengan adanya perubahan secara mendadak ini membuat peklis yang jadi kerepotan setengah mati buru-buru ia menotok beberapa buah jalan darah di atas tubuh pemuda tersebut. Lama, lama sekali lemkong pak baru sadar kembali dari pingsannya dengan air matu jatuh berlinang ujarni tidak kusangka tanpa sengaja Xiao Heng telah melakukan suatu perbuatan yang akan menanggung rasa penyesalan sepanjang masa, membuat Xiao Heng sepanjang hidup merasa tidak tenteram. Kau telah melakukan kesalahan apa cepat katakan seru pelis yang kebingungan ia tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan pemuda ini. Oe i chi hu pun penghuni tempat ini sebenarnya bukan lain adalah sahabat karib dari ayah kau liap semasa masih hidupnya. Kau tak usah bersedih hati, anggap saja peristiwa ini merupakan takdir, kita sama sekali tidak tahu kalau bocah montok tersebut sebenarnya adalah bayi ciptaan dari hawa murni hasil latihannya tentu saja tak bisa salahkan kita orang. Benar, maka dari itu oe i chiampo e sama sekali tidak menyalahkan kita orang dan berlalu dengan membawa kesedihan, mungkin ia pun masih belum tahu akan hubungan Xiao Heng dengan kau liap. Ia tentu tak pernah menyangka bahwa hasil latihannya selama puluhan tahun dengan susah payah bisa hancur berantakan di tanganku. Aai, lain kali seandainya aku berjumpa kembali dengan kau liap apa yang harus Xiao Heng katakan kepadanya. Kalau kau tak bisa bicara, biarlah aku yang mewakili dirimu untuk menerangkan peristiwa ini kepadanya, bagaimanapun juga pokoknya tindakan kita kali ini bukan suatu kesengajaan. Kembali mereka berdua memeriksa keadaan di sekitar ruangan batu itu, setelah tidak berhasil menemukan tinggalan lain, barulah kedua orang itu keluar dari celah batu tersebut. Ujar Lemkong Pak kemudian sekeluarnya dari ruangan tadi Oe Iciampoe minta kita untuk berangkat ke tebing Bengguacang di atas gunung Taisan untuk mencari dua jurus terakhir dari kesembilan jurus ilmu sakti payung sengkala. Aku rasa ia tak akan menipu kita apalagi ilmu sakti payung sengkala itu pun merupakan penemuan dari Ibu kandung Koliap semasa hidupnya mari lebih baik kita cepat berangkat ke sana. Kalau benar buah-buah merah itu adalah benda-benda mujarab, bagaimana kalau kita petik beberapa butir sebagai bekal? Lemkong Pak mengangguk tanda setuju. Namun ketika mereka kembali ke tengah lembah, pemandangan di sana telah berubah 100%, Ah 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 ah, tidak kuasa lagi mereka berdua sama-sama berseru tertahan. Kiranya buah-buah merah yang telah masak dan memenuhi lembah tadi, kini telah hancur dan berubah bentuk bagaikan bubuk busuk. Pada saat inilah mereka berdua baru percaya bahwa di kolong langit benar-benar ada kata yang disebut sebagai jodoh kalau tidak ada jodoh bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan. Tentu saja mereka tidak tahu kalau buah tersebut dalam ribuan tahun hanya berbunga dan berbuah satu kali, bahkan waktu masaknya hanya bertahan dalam 24 jam belaka, setelah melewati batas waktunya maka buah itu akan hancur dan musnah. Secara bagaimana kita hendak keluar dari sini tanya peklis yang sambil memandang tajam-tajam wajah pemuda itu. Apakah kita hendak kembali dengan lewati dasar telaga lagi? Biar kita coba-coba dulu, tadi sewaktu mengepos napas tubuhku bisa melompat tinggi 7,18 tombak dari atas permukaan asalkan buka suara hawa pulantas buyar dan melayang kembali ke bawah selat buntu ini tingginya ratusan tombak tenaga dalam yang kau miliki. Saat ini pun lebih hebat dari keadaan tempo dulu, kita bisa bekerja sama untuk meloncat berbareng coba dilihat dapatkah keluar dari selat buntu ini. Lemkongpak segera membalik pakaian aneh tersebut kemudian dikenakan kembali dengan demikian, ia berubah jadi seekor macan ganas. Mereka berdua segera bergan dengan tangan dambiam. Lemkongpak salurkan hawa murninya mengelilingi badan tubuh ringan laksana kertas dengan gerakan nithok cong tian atau burung bangau menembusi langit badannya segera menerobos setinggi 20 tombak lebih. Angin menderu-deru bagaikan menembusi awan tebal, sekali lagi lemkongpak berganti napas di tengah udara dan meluncur 7-8 tombak lebih tinggi. Pada saat ini mereka sudah berada kurang lebih 30 tombak jauhnya di tengah udara kaki mereka bergerak laksana melayang di tengah awang-awang. Berturut-turut beberapa kali loncatan mereka melayang di atas tebing selat buntu tersebut, ketika mereka menengok ke bawah pemandangan dasar selat kelihatan samar-samar dan kepala terasa pening tujuh keliling. Tiba-tiba, terdengar suara gelak tertawa seram berkumandang datang dari belakang tubuh mereka, dengan cepat lemkongpak serta peklis yang berpaling. Kurang lebih 3 tombak di belakang mereka berdirilah Sumaing serta seorang berkerudung hitam yang berperawakan kecil langsing Sumaing berdiri agak belakang dari orang berkerudung itu. Musuh besar saling bertemu membuat metu berapi-api dengan penuh kebencian mereka berdua melototi Sumaing tajam-tajam. Seandainya dengan sinar metu ia dapat membunuh orang, saat ini mungkin Sumaing sudah roboh dengan bermandikan darah. Sumaing saat kematianmu sudah tiba teriak lemkongpak sambil kertak gigi. Oh oh oh, sekalipun kalian ingin cepat mati pun tidak akan segampang itu jawab si pelajar bertangan ganas Sumaing sambil langkat bahu. Tiba-tiba terdengar si orang berkerudung berperawakan kecil mungil itu berpaling arah Sumaing dan berseru, tanya kepadanya dari mana ia dapatkan ketiga jurus ilmu silat sakti payung sengkala itu. Orang itu jelas adalah seorang wanita dari ucapannya sangat dingin membuat orang bergidik sementara bicara badan sama sekali tidak berkutik bahkan ujung bajunya pun tidak bergoyang barang sedikit pun juga. Baik, 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 sahut Sumaing berulang kali, dengan suara berat ia segera berseru sudah dengar belum? Pemilik pegadaian bulim bertanya kepadamu dari mana kau pelajari ketiga jurus ilmu sakti payung sengkala tersebut. Tanda tanya. Kedua orang itu sama-sama berseru tertahan dengan hati terperanjat buru-buru mengundurkan diri ke belakang mereka bukannya takut kelihayan ilmu silat yang dimiliki seorang kerudung ini melainkan mereka tidak menyangka kalau si pemilik pegadaian bulim sebenarnya adalah seorang perempuan. Sewaktu berada dalam pertemuan menentukan urutan nama pernah dia orang ini gunakan ilmu menyampaikan suara untuk mengakui bahwa Sumaing dapat mewakilkan pemilik pegadaian bulim namun dirinya waktu itu sama sekali tak berhasil menangkap kalau suara itu adalah suara seorang perempuan. Mereka berdua memiliki dendam berdarah di badan bahkan memperoleh pula penemuan aneh. Tentu saja tidak pandang setelah mata pun terhadap pemilik pegadaian bulim ini, seru lain kontak dengan suara keras. Dengan manusia hidup menciptakan tujuh manusia emas apakah permainan ini atas ide saudara? Ayahku Peligong mempunyai ikatan permusuhan apa dengan dirimu? Kenapa kau bertindak telengas kepadanya? Teriak pelis yang pula keras-keras. Bicara sampai di situ air matu jatuh berlinang, wajahnya berubah hijau membesi. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan besar di dalam bulim mau tak mau aku harus menggunakan jago-jago Lihai kelas wahid dalam dunia persilatan untuk meninggalkan duplikat dari kesembilan jurusilmu sakti payung sengkala ini agar selamanya bisa tetap utuh, jawab si pemilik pegadaian bulim dengan kalemnya. HMM kau anggap dengan andalkan kesembilan jurusilmu sakti payung sengkala lantas bisa menundukkan kami. Tanda tanya Hehehe, 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 si pemilik pegadaian bulim tertawa terkekeh-kekeh. Di dalam kolong langit dewasa ini belum pernah ada orang yang berani bicara sesumbar ini. Di hadapanku, HMM ilmu silat kau belum tentu lihai, namun nyalimu benar-benar patut dipuji. Apa yang sedangkah sesumbarkan kata peklis yang amat gusar. Terhadap perempuan busuk berhati keji dan telengas macam kau, apanya yang patut dibanggakan apanya yang luar biasa? Si pemilik pegadaian bulim tidak banyak bicara lagi ia segera ulapkan tangannya. INJIE tangkap bocah itu. Sumaing mengiakan dan segera berjalan keluar ke tengah kalangan, bentaknya kalau tahu diri cepat menyerah mandahku belenggu, daripada menerima penyakit buat diri sendiri. Kau tak usah mengigau di siang hari bolong teriak peli siang sambil maju melangkah ke depan. Terima dulu serangan nonamu. Tanda petik. Namun sebelum ia bergerak telah kena dibentak oleh lem kongpak. Siang mo'ai tunggu sebentar, biarlah siowheng menghadapi dirinya lebih dahulu. Siapapun yang maju juga sama saja atau mau turun tangan berbareng pun boleh saja. Asalkan kau dapat menerima tiga jurus seranganku. Aku akan ambil keputusan sendiri untuk melepaskan satu jalan hidup buat kalian. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tanda petik. Lem kongpak tertawa terbahak-bahak, air mukanya jadi adem. Ia tidak menggubris diri suma ing lagi sebaliknya berpaling ke arah si pemilik pegadaan bulim serunya. Bagaimana sudah kau dengar ucapannya itu perkataannya yang gagah? Aku suka menggaris bawahi HMM. He-he-he-he-he-he-he kau jangan keburu berbangga dulu. Seandainya untuk membereskan suma ing manusia macam. Itu pun harus membutuhkan tiga jurus semua orang di kolong langit. Tentu akan tertawa terbahak-bahak sampai giginya pada rontok semua. Si pemilik pegadaan bulim jadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Ia balik bertanya. Kebanyakan ataukah kekurangan terlalu banyak? Kau membutuhkan berapa jurus? Satu jurus pun sudah lebih dari cukup satu jurus. HMM. Dengan pandangan terajam si pemilik pegadaan bulim melototi wajah lemkong pak tak berkedip. Kemudian dengan suara berat ujarnya siapakah sebenarnya dirimu kenapa menyaru sebagai si mahasiswa bertangan sakti Seng Hang Cai. Kalau di dalam satu jurus berhasil menangkan diriku bukan saja ku beritahukan siapakah aku, bahkan batok kepalaku ini pun boleh kau ambil. Sementara itu si pemilik pegadaan bulim memeras otak berferpikir beberapa waktu lamanya, namun bagaimanapun juga ia tidak percaya kalau lemkong pak bisa menandingi kepandayan silat yang dimiliki Suma Ing. Karena dari antara ketujuh buah jurus serangan ilmu sakti payung Sengkala, ketujuhnya sudah ia turunkan semua kepada Suma Ing. Sedangkan lemkong pak dewasa ini hanya paham tiga jurus belaka. Baik dengan cepat ia menyanggupi. Ujung baju tanpa bergoyang menggunakan gerakan apa pemilik pegadaan bulim ini sudah mundur tiga langkah ke belakang. Terusnya, Injie dengan jurus kelima tangkap dirinya namun harus kautawan dalam keadaan hidup-hidup. Baik dengan tingkah laku Jumawa Suma Ing maju ke depan bersiap sedialah. Lemkong pak tidak berani berlaku gegabah ia tahu jurus kelima yang dimaksudkan si pemilik pegadaan bulim. Barusan tentu mengartikan jurus kelima dari ilmu sakti payung Sengkala. Jurus ketiga saja sudah demikian lihainya apalagi jurus kelima tak usah dilihat bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya. Seluruh perhatian segera dipusatkan ke satu arah hawa murni disalurkan dari pusar mengelilingi badan sepasang kakitun meninggalkan permukaan tanah setinggi satu cun. Lihat serangan terdengar Suma Ing membentak keras. Badannya mencelat dua, tiga belas tombak tingginya ke tengah udara, sembari jumpalitan sepasang telapak didorong ke muka dengan mengiringi dua rentetan cahaya merah berbentuk payung desiran angin tajam menghantam ke bawah. Tubuh lemkong pak dengan cepat mundur ke belakang ia pun mengirim sebuah serangan dengan serentetan cahaya merah berbentuk payung pula. Tiga gulung hawa murni berbentuk payung saling berbenerokan satu sama lainnya, deruan angin sambaran geledek menggema memenuhi angkasa. Pasir debu beterbangan memenuhi angkasa angin puyuh berhembus menguasai daerah seluas puluhan tombak. Diikuti ledakan dasyat, Suma Ing mendengus berat badannya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara dan terlempar kurang lebih lima, enam tombak dari kalangan. Sedangkan lemkong pak sendiri tergetar masuk ke dalam tanah sepasang kakinya masuk ke tanah sedalam satu dipal lebih. Debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, lama sekali suasana baru sirap dan menjadi tenang kembali. Suasana di tengah kalangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, dalam keadaan seperti ini seandainya ada jarum terjatuh ke atas tanah pun dapat terdengar nyata. Kau, kau tidak, terluka bukan tegur peklis yang sambil membimbing lemkong pak keluar dari liang tanah kemudian membersihkan debu yang melekat di atas badannya. Siawaheng tidak terluka mari kita pergi. Tanda petik. Berhenti si pemilik pegadaian bulim membentak keras tidak melihat ia menggunakan gerakan apa tahu-tahu perempuan berkerudung itu sudah berada satu tombak di hadapannya, perkataan dariku belum kalian jawab. Persoalan apa tanya lemkong pak ketus? Dari mana kau pelajari ketiga buah jurus serangkaian ilmu sakti payung sengkala itu? Lemkong pak tertawa dingin. Sayang sekali Sumaing tidak becus dan berhasil Chaiha kalahkan dalam satu jurus seandainya saudara masih belum lupa dengan janji sendiri buat apa masih banyak bertanya, maaf Chaiha tidak dapat. Beritahukan soal ini kepadamu bicara sampai di situ ia tarik tangan peklis yang dan sambungnya lebih jauh. Sumaing punya ikatan dendam sakit hati atas terbunuhnya ayah serta guruku, pembunuhan berganda ini pada suatu hari pasti akan kutuntut balas. Hutang darah bayar darah. Mengenai dari mana aku pelajari ketiga buah jurus serangan ilmu sakti payung sengkala itu lain kali saudara bakal tahu sendiri bahkan harus membayar suatu nilai yang amat besar atas perbuatan Sumaing selamat tinggal. Diiringi bentakan keras, ia tarik tangan peklis yang dan melayang setinggi 20 tombak kemudian meluncur turun dari atas puncak melihat kegesitan kedua orang muda-mudi itu, diam-diam si pemilik pegadaan bulim merasa terperanjat. Ia sama sekali tidak menyangka ilmu meringankan tubuh yang dimiliki lem kongpak bisa demikian lihainya. Seseorang bisa meloncat setinggi 20 tombak sambil menarik seseorang bahkan ia sendiri pun tidak punya pegangan ternyata pihak lawan bisa, tak kuasa ia berdiri termangu-mangu. Mendadak ia membentak keras bersama-sama Sumaing segera melakukan pengejaran. Sementara itu lem kongpak serta peklis yang melakukan perjalanan cepat, setiap kali loncatan ia berhasil mencapai 7-18 tombak. Cepatnya laksana kilat sukar dibayangkan dengan kata-kata. Menurut pandanganmu Sumaing berhasil kau lukai atau tidak tanja peklis yang tidak. Tidak. Tadi bukankah si pemilik pegadaian bulim suruh dia mengeluarkan jurus kelima yang dimaksudkan jurus kelima apakah menunjukkan ilmu sakti payung sengkala? Tidak salah bukankah kau dapat melihat dua buah bentuk payung berwarna merah bercahaya? Kalau begitu di antara kesembilan jurus ilmu sakti payung sengkala, makin kebelakang semakin lihai? Menurut keadaan pada umumnya memang demikian kalau begitu keadaan jadi tidak beres, kalau tadinya mengeluarkan jurus kelima. Kenapa bisa dikalahkan oleh jurus ketigamu? Mungkin hal ini disebabkan daya kekuatan dari bayi hawa murni yang masuk ke dalam tubuhku itu. Engkoh lemkong, seandainya jurus kelima itu digunakan oleh si pemilik pegadaan bulim sendiri, menurut pandanganmu dapatkah kau menangkan setingkat dari kepandainya? Sampai sekarang si Aoheng belum pernah bergebrak secara resmi dengan si pemilik pegadaan bulim, namun menurut gerakan tubuhnya asal si Aoheng bisa bergebrak seimbang dengan dirinya saja sudah boleh dihitung lumayan diam-diam peklis yang merasa terperanjat. Jadi kalau begitu, seandainya barusan ia tidak memperdulikan kedudukan sendiri dan turun tangan kepada kita mungkin keadaan kita lebih banyak bahaya daripada rejeki. Ini pun belum tentu benar. Engkoh lemkong, sekarang kita hendak pergi kemana? Tanda tanya. Tebing bengguacang gunung Taisan. Menurut penglihatanku lebih baik ambil kesempatan sewaktu si pemilik pegadaian bulim tak ada di dalam sarangnya sekali lagi kita memasuki istana naga mereka. Tanda petik. Mau apa? Bukankah di sana tertinggal tujuh buah jurus serangan ilmu payung sangkala kita harus pergi ke sana untuk curi belajar? HMM siang muai, caramu berpikir itu terlalu polos dan kekanak-kanakan, ilmu silat seliai itu hanya andalkan gerakan belaka tanpa pelajaran inti sarinya mana bisa? Aaaaah aku lupa berpikir sampai di situ. Aaaaah isiauheng mengerti maksud hatimu, belajar ilmu silat adalah palsu. Bukankah kau ingin melihat wajah terakhir ayahmu untuk terakhir kalinya? Sementara itu air mata pelis yang jatuh bercucuran dengan derasnya sambil memeluk pinggang sang gadis yang ramping, hibur lemkong pak dengan suara lirih siang muai, semua kesalahan ini timbul karena si noheng setiap kali aku melihat kau bersedih hati, hatiku sakit bagaikan di aris-sairis dengan sembilu. Aaaaah padahal ketiga orang sanak saudara siau heng pun menemui celaka semua rasa sedih dan pedihku saat ini sukar dibayangkan dengan kata-kata. Kita harus bersumpah untuk memperkokoh niat kita, berusaha mendapatkan dua jurus terakhir dari ilmu sakti payung sengkala tersebut secepat mungkin sampai waktunya kita dapat membalas dendam dengan tepat dan mantap. Kau jangan terlalu menyalahkan diri sendiri kata peklis yang sambil mengusap air mata. Padahal waktu itu kau halangi siau muai munculkan diri disebabkan memikirkan keselamatan seluruh bulim. Jiwa besar nja ini sudah cukup membuat siau muai kagum dan terhibur. Sudahlah, tak usah dibicarakan lagi lebih baik kita cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Demikianlah kedua orang ini melakukan perjalanan cepat siang malam kalau lapar lantas membeli makanan untuk dibawa, setelah lewat dua hari dua malam sampailah mereka di keresidenan santong. Siapa sangka jago-jago bulim yang melakukan penguntitan dari belakang makin lama makin banyak mereka sama sekali tidak menyangka si pemilik pegadaan bulim yang licik Sepanjang jalan telah menyebarkan kabar berita yang mengatakan sembilan jurus ilmu sakti payung sengkala telah muncul di tebing Pengbeng guacang di Gunung Taisan pada malam bulan Tiongciu nanti, sewaktu cahaya seng rembulan menyorot ke celah-celah tebing, pusaka itu bakal muncul dengan sendirinya. Terhadap benda mustika bulim siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Apalagi para jago-jago bulim rata-rata mengetahui apabila berita ini berasal dari si pemilik pegadaan bulim. Ooh! Kiranya si pemilik pegadaian bulim yang secara diam-diam menguntil perjalanan kedua orang itu tanpa sengaja dapat menangkap pembicaraan mereka berdua yang menyangkut dua jurus ilmu sakti tersebut. Timbul pikiran licik dalam benaknya, ia segera memancing datangnya jago-jago lihai bulim dengan maksud menghalangi gerak-gerak kedua orang itu sementara diam-diam ia memungut keuntungan. Pada petang hari keempat, mereka berdua telah memasuki daerah pegunungan Gunung Taisan dan pada saat itulah mereka baru menemukan banyaknya orang yang menguntit perjalanan mereka. Sekalipun dalam hati baik Lemkong Pak maupun pelis yang menaruh rasa curiga namun berhubung persoalan ini kecuali Oe Ichi Hu seorang tak ada yang tahu lagi maka kendati merasakan banyaknya jago yang menguntit. Mereka berdua tidak ambil kebetulan. Dalam anggapan mereka berdua peristiwa ini mungkin terjadi karena suatu kebetulan belaka, karena itu tidak ambil perhatian lebih jauh. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh berkelebat ke tebing Beng Guacang. Setelah memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, mereka berdua teringat kembali akan perkataan dari Oe Ichi Hu yang mengatakan pada malam bulan Tiong Chiu di celah tebing Beng Guacang di Gunung Taisan akan berhasil mendapatkan apa yang dicari. Di atas tebing Beng Guacang sama sekali tidak ditemui celah yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan pusaka, kedua orang itu dengan cepat melayang ke tebing itu dan tibalah di suatu lekukan tanah yang agak dalam. Kedua belah dinding dari lekukan tersebut berupa bukit yang tinggi menjulang ke angkasa, keadaannya amat berbahaya. Di tengahnya terdapat sebuah batu cadas besar yang tingginya puluhan tombak dan merekah jadi dua bagian, dari bagian rekahan tadi manusia dapat menerobos masuk ke dalam. Menemukan tempat itu lemkong pak jadi kegirangan, serunya siang muai, sudah kau temukan celah batu itu. Di sini hanya terdapat sebuah celah belaka mungkin di sinilah letaknya. Tanda petik. Belum habis ya bicara, dari puluhan tombak di sisi kalangan mulai bermunculan jejak musuh. Dengan cepat lemkong pak dan peklis yang bersembunyi di balik sebuah batu cadas di belakang tebing itu. Suara langkah kaki serta sampokan ujung bayu makin lama semakin mendekat, kalau dengar suaranya paling sedikit ada tiga, empat orang. Mereka berdua segera melongo keluar, tanpa terasa mereka tertegun. Kiranya orang yang baru saja muncul semuanya berjumlah empat orang, yang berjalan di paling depan adalah sepasang muda-mudi. Mereka adalah kakak beradik Siliwa dari benteng Wihem P.O. Di belakangnya mengikuti dua orang lelaki kekaryang tempo dulu menyaru sebagai rombongan kesenian dan menyelunduk masuk dalam perkampungan T.O.A.L.O.San Chung dengan menyaru sebagai kiem C.E.P.O. Si Wihetuo berwajah kemala memperhatikan sekejap keadaan di sekelilingnya, kemudian kepada si T.O.San tangan beracun ujannya yang muai barang mustika itu kemungkinan besar disimpan di dalam celah batu, kita harus menyembunyikan diri lebih dahulu sampai melihat keadaan. Selesai bicara ia tarik tangan Liu Wihien dan bersembunyi di balik sebuah batu cadas kurang lebih tiga tombak di sisi batu di mana Lam Keng Pak menyembunyikan diri. Baru saja keempat orang itu menyembunyikan diri, dari balik tikungan bukit muncul kembali tiga sosok bayangan manusia. Orang pertama adalah Seng Ketua Partai Keluarga Teng dari Kersidenan Sut Zuan Lakwat Soat atau Si 6 Bulan Set Teng Huie, di belakangnya mengikuti dua orang pemuda. Keadaan dari kedua orang pemuda ini agak mirip dengan wajah Teng Huie, usianya antara 25, 6 tahunan jelas mereka adalah putra dari Teng Huie. Ketiga orang itu setelah memperhatikan sejenak suasana di sekelilingnya, segera menyembunyikan diri di balik batuan cadas. Sementara itu rembulanan bulat baru saja munculkan diri dari sebelah timur suasana di sekitar tebing itu masih lapat-lapat dan tidak begitu jelas. Kembali terdengar suara ujang baju tersampok angin menggema datang dari balik bukit, tak kuasa lagi lemkong pak karutkan alisnya rapat-rapat. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, usia mereka di antara 40 tahunan. Yang lelaki adalah Seng Ketua Perkampungan Toa Elo Osancung, Chiu Chikeng sedang yang perempuan adalah Chiu Hujien. Di belakang Chiu Hujien mengikuti Chiu Chien Chien sedang di belakang Chiu Chikeng mengikuti lima orang lelaki kekar. Di tinjau gerak-gerik mereka yang lincah dan sebat, jelas orang-orang itu adalah jago lihai yang paling diandalkan dalam perkampungan Toa Elo Osancung. Chiu Chikeng ulapkan tangannya semua orang segera berkelebat menyembunyikan diri di balik batuan kurang lebih empat tombak di sebelah kanan lemkong pak. Bulan Purnama telah jauh di awang-awang udara bersih tak nampak sedikit awam pun juga tak terasa adanya hembusan angin malam berlalu saat inilah merupakan waktu paling tepat bagi para penyai untuk membuat bait-bait syair sembari minum arak. Namun di sekitar tebing gunung Taisan ini penuh diliputi oleh hawa napsu membunuh, setiap saat suatu pertarungan sengit bakal berlangsung. Diam-diam lemkong pak serta peklis yang merasa amat terkejut dan keheranan setelah melihat peristiwa tersebut, mereka tahu maksud tujuan para jago itu sama halnya seperti apa yang mereka tuju. Namun yang membuat mereka tidak mengerti, secara bagaimana kabar berita ini bisa didengar oleh para jago kangong bahkan menyebarnya sangat cepat. Apakah Oe Ichiampuoy yang sengaja menyebarkan kabar berita ini? Tidak, hal ini pasti tidak mungkin terjadi ia tidak akan melakukan tindakan yang tolol dan tidak masuk akal ini. Namun, kenyataan sudah tertera di depan metu dan tak bisa diragukan lagi. Ditinjau dari sikap para jago-jago kangowo itu agaknya mereka sudah bikin persiapan yang matang. Mendadak dari arah sebelah kanan batuan berkumandang suara pembicaraan manusia yang amat lirih. Penaga luokang yang dimiliki lem kompak pada saat ini boleh dikata telah melebihi 60 tahun hasil latihan, pendengaran maupun perasaannya amat tajam. Rontokan daun kering pada 3,50 tombak di sekelilingnya tak berakal bisa mengalabui dirinya apalagi suara pembicaraan manusia. Pada saat ini ia dapat mendengar suara Chiu Chien Chien sedang berkata, LBU, kita harus menanti sampai kapan? Kita baru bisa bergerak setelah menanti sinar rembulan menyorot masuk ke dalam celah batu. Kenapa? Karena pada saat itulah celah batu baru bisa merekah. Tanda petik. SSSTTT diam tegur Kluci Kang lirih. Setelah mendengar pembicaraan itu baik lem kompak maupun polis yang baru mengerti apa sebabnya seluruh jago tetap bersembunyi tanpa bergerak barang sedikitpun kiranya mereka hendak menanti seng rembulan tepat berada di atas awang-awang, cahaya rembulan menyorot masuk melalui celah-celah dari celah-celah itu membuka baru bergerak. Lam Kongpak yang mendengar suara Chiu Chien Chien, hatinya bagaikan diguyur dengan 15 gentong air dingin ia tak dapat mengucapkan bagaimanakah perasaannya pada saat ini. Ia mencintai Chiu Chien Chien, bagaikan Chiu Chien Chien mencintai kakak misannya Sumaing, mati-matian mencintai dirinya. Cinta itu adalah egois, tidak akan memperkenankan pihak ketiga untuk menerjuni diri dalam kalangan tersebut. Sewaktu peklis yang melihat Lam Kongpak tertegun, ia segera menjauh dirinya sembari menegur apa yang sedang kau pikirkan? Oh tidak aku tidak memikirkan apa-apa jawab Lam Kongpak agak kaget. HMM sekalipun tidak kau katakan aku pun tahu, kau tentu sedang memikirkan Chiu Chien Chien. Ara-a-a-a-isyao-hang sudah putus hubungan dengan dirinya, buat apa pikirkan dirinya lagi? Kalau tidak tentu kau sedang memikirkan Liu Wiayen. EEEEI, kau melamun sampai kemana saja Xiao Heng tiada ikatan apapun dengan dirinya buat apa aku pikirkan gadis itu? Xiao Moai berkenalan setelah kau berkenalan lebih dahulu dengan dirinya. Tanda petik. Kata peklis yang sedih. Aku tidak akan egois atau mencari untung sendiri, bahkan Xiao Moai pun tahu kesulitan serta susah sebagai seorang perempuan. Seandainya kau mencintai dirinya, terus teranglah pergi mencintai dirinya. Jangan karena Xiao Moai kau harus merusak semua kebahagiaannya. Xiao Moai, kau. Tanda petik. Sungguh semua perkataan Xiao Moai diucapkan sejujurnya, aku percaya Chiu Chien Chien pun sangat mencintai dirimu. Xiang Moai, kau amat agung dan mengagumkan Xiao Heng semakin menghormati dirimu seru lem kongpak sambil memeluk pinggang peklis yang dan menciumnya. Penuh kasih sayang tiba-tiba peklis yang menuding ke arah dinding sebelah depan serunya cepat lihat. Lem kongpak angkat muka, tampak olehnya dari dinding sebelah depan pada saat yang sangat dikenal dapat ditangkap kalau mereka adalah anak buah dari si pemilik pegadaan bulim. Di antaranya terdapat Hyetian Xiang Chou atau Sepasang Manusia Jelek dan Hyetian, Sin Si Boh atau Si Catatan Mati Hidup Pek Bu. Heksim Wang Wee atau Si Wang Wee berhati hitam Ko Sim, Im Yan Mosu atau Si Kakek Iblis Asap Berawan Si Kolo Kuim atau Si Awan Hitam Cijie Tiau Wat atau Si Rembulan Pagi Guyang dan terakhir To Aleksin atau Si Malaikat Raksasa L.O. Liang Jen. Keenam orang itu setelah melayang turun dari atas tebing segera menyebarkan diri di sekeliling sana. Diikuti melayang turun delapan orang perempuan, mereka adalah Im Yang Pat Hie atau delapan manusia banci yang segera menyembunyikan diri pula di antara batu berserakan. Setelah semua orang menyembunyikan diri dengan wajah serius lem kongpak berbisik lirih perduli kabar berita ini siapa yang bocorkan, rasanya malam ini kita bakal kerepotan setengah mati untuk mendapatkan dua jurus terakhir dari antara sembilan jurus mahasakti ilmu payung sengkala. Cukup membicarakan dari 14 jagoan dari si pemilik pegadaian bulim ini sudah dapat membuat kita berdua kewalahan. Apakah si pemilik pegadaian bulim serta sumaing tidak datang tanya peklis yang. Kalau mereka berdua tidak datang, mungkin kita masih ada harapan. Terhadap peristiwa sedemikian besarnya, mana mungkin mereka tidak datang? Mungkin pada saat ini mereka sudah berada di sekitar sini. Baru saja ucapan itu selesai diutarakan tiba-tiba tampak dua sosok bayangan hitam berkelebat lewat dari antara serakan batu. Secara lapat-lapat lem kongpak dapat melihat bahwa mereka adalah si pemilik pegadaian bulim serta sumaing seng. Kerembulan makin meninggi dan tergantung di atas awang-awang, walaupun di sekitar tebing sama sekali tak bersinar, namun tebing sebelah lem kongpak sini terang-benderang bagaikan di siang hari bolong. Tempat persembunyian dari lem kongpak sangat tidak menguntungkan, diam-diam ia merasa amat gelalisah asalkan dirinya munculkan diri. Sekalipun memiliki ilmu meringankan tubuh lebih bagus pun akan sulit untuk mengelabungi perhatian orang banyak. Tiba-tiba serentetan cahaya keperakan entah muncul dari sebelah mana tahu-tahu berkelebat titik dan menghajar di atas tebing batu sebelah kiri lem kongpak sehingga memercikan bunga-bunga api. Lem kongpak tahu kakak beradik Xilyaw bersembunyi di balik batu karang itu, dari rentetan cahaya keperakan tersebut jelas disambit mengancam kakak beradik Xilyaw berdua. Namun dari balik batu karang itu tidak kelihatan gerak-gerik apapun, diikuti dua kali rentetan cahaya keperakan menghajar pula di atas batu karang menimbulkan percikan bunga api jelas tenaga sambitan orang sangat luar biasa. Tong Hwee tiba-tiba dari balik batu karang berkumandang keluar suara bentakan keras. Lebih baik kurangi permainan macam ini di depan aku orang Xilyaw kalau tidak jangan salahkan aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Suara ini jelas berasal dari Xilyaw wajah Kemala Liu Hao Xiang, tanpa terasa kedua orang muda-mudi itu diliputi oleh rasa ragu-ragu pikirnya di dalam hati. Apakah antara mereka kakak beradik mengikat tali permusuhan dengan sisal jubulan ke-6 Tong Hwee sekalipun ada ganjalan hati, tidak seharusnya perhitungan dilakukan dalam saat yang demikian kritis ini. Kriying, kriying, kriying kembali tiga rentetan cahaya keperakan berkelebat datang. Liu Hao Xiang tak dapat menahan hawa gusar dalam hatinya lagi ia meloncat keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak lantang dari atas batu cadas Tong Hwee Ayo serahkan diri untuk menerima kematian. Begitu ucapan tersebut diutarakan, sisal jubulan ke-6 munculkan diri dari antara serakan batu, jarak masing-masing pihak terpaut di antara 5-16 tombak melihat jarak sejauh itu taurung Liu Hao Xiang yang tertegun juga dibuatnya, pikirnya dalam hati. Jarak sedemikian jauhnya, mana mungkin senjata rahasia yang cipyaunya bisa sampai di sini tak mungkin tenaganya begitu besar. Tetapi pikiran lain dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, ia tertawa dingin. Karena sebagai orang cikal bakal yang menguasai ilmu melepaskan senjata rahasia, tenaga sambitannya tentu amat mengejutkan hati. Eeei, orang Silyun, kenapakah sembarangan menuduh orang bentak si 6 bulan Saiju Tong Hwee dengan suara berat? Tong Hwee, sungguh pandai benar kau berpura-pura heee, 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 lelaki sejati tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan setelah berbuat tak berani bertanggung jawab acaknya kau hanya seorang jago yang cunya nama kosong belaka. Liu Haus yang bentak si 6 bulan Saiju Tong Hwee keras-keras, ia mulai naik pitam. Aku orang si Tong menghormati akan sifat kependekaranmu, ini bukan berarti aku dijeri kepadamu malam ini berapa kali kau bicara secara sembarangan menuduh diriku sebenarnya apa maksudmu? Sembari bicara bersama-sama dua orang pemuda lainnya segera berkelebat keluar dari tempat persembunyian. Haaa, 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 selamanya Tong Hwee menjagoi kolong langit dengan andalkan ilmu menyambit senjata rahasia Liu Haus yang tertawa terbahak-bahak. Namun dalam pandangan aku orang si Liu sama sekali tak bernilai apa maksudmu melancarkan 6 batang senjata rahasia yang cipiau kepadaku barusan. Omong kosong kapan aku orang si Tong melancarkan serangan dengan senjata, piyau? Dari dalam sakunya Liu Haus yang ambil keluar sebatang senjata rahasia yang cipiau yang amat besar dan diangsurkan kehadapan Tong Hwee seraya berkata coba kau lihat sendiri. Tong Hwee menerima benda itu dan seketika berdiri tertegun sedikit pun tidak salah senjata rahasia tersebut memang benar-benar adalah senjata rahasia yang cipiaunya. Sekarang kau masih mau coba mungkir seru Liu Haus yang sambil mengejek. Suatu peristiwa yang sangat aneh tadi aku orang si Tong sama sekali tidak melancarkan serangan dengan senjata rahasia. Kawanan tikus yang tidak tahu malu kenyataan sudah berada di depan matanya kau masih ingin bicara bohong? Tubuhnya meloncat ke depan laksana kilat sepasang telapak bergerak berbareng dengan menggunakan ilmu sakti Hwee himpatsi. Ia melancarkan serangan dasyat ke muka. Tong Hwee sadar di balik peristiwa ini masih ada hal-hal yang mencurigakan, namun ia pun tak dapat mandah dipukul. Segera digunakan ilmu pukulanku langcian untuk menyambut datang jah serangan tersebut. Beraak, beraak, beraak. Tanda petik. Di tengah bentrokan beberapa kali, Tong Hwee yang kalah setingkat dalam hal tenaga dalam tergetar mundur dua langkah ke belakang. Kedua orang pemuda yang ada di sisinya segera masukkan tangannya ke dalam saku siap melancarkan serangan dengan senjata rahasia. Tunggu sebentar bentak si enam bulan selju Tong Hwee dengan cepat, kedua orang pemuda itu segera menarik kembali serangannya dan berdiri tak berkutik, sekonyol. Beraak dari arah sebelah kanan lem kompak timbul percikan bunga-bunga api diikuti suara bentakan Ciu Cikeng yang segera bangun berdiri. Liu Hwee yang kau perempuan hina ayoh serahkan diri untuk terima kematian. Ciu Cikeng, kau pun seorang ketua perguruan besar kenapa sembarangan menuduh orang lain teriak si tiausan tangan beracun Liu Hwee yang sambil loncat keluar dari tempat persembunyiannya. Ciu Cikeng segera mengangsurkan sebatang senjata garpu pengejar Sukma Cumuli Hunca ke arah depan sembelari berteriak, Kau kenal tidak dengan benda ini sembari bicara ia lempar benda tadi kehadapan Liu Hwee yang. Tanpa dipungut kembali si tiausan tangan beracun sudah tahu kalau senjata tersebut merupakan senjata rahasia andalan mereka berdua, tak kuasa lagi ia dibikin terbelalak dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terdengar Ciu Cikeng tertawa dingin. Aku lihat sebelum kau menjumpai peti mati tak akan mengucurkan air mata, tempo dulu kau menyaru sebagai rombongan kesenian menyelundup masuk ke dalam perkampungan kami, kendati kerugian tidak seberapa namun kesempatan tersebut telah digunakan penghianat untuk mengacau dan membakar sehingga seluruh isi perkampungan kalang kabut. Hwee, Hwee Hutang. Piutang tersebut sudah sepantasnya kalau kita perhitungkan malam ini juga. HMM siapa yang jari kepadamu? Kedua orang itu segera meloncat naik ke atas batu cadas dan melangsungkan pertarungan seru di sana. Lam Kong Pak serta Pek Lisi yang saling bertukar pandangan sekejap mereka sadar persoalan ini tidak. Semudah itu, mungkinkah kedatangan mereka malam ini hanya ingin berkelahi saja di sini? Sementara itu si enam bulan salju Tong Hwee sudah kena dipaksa Liu Haus yang mundur sejauh enam, tujuh langkah ke belakang, jelas ia bukan tandingan dari pemuda tersebut. Namun ia pun menyadari peristiwa ini ada sedikit tidak beres, maka dari itu ia berusaha menahan sabar dan tidak menggunakan senjata rahasianya. Tetapi situasi makin lama berubah semakin kacau, seandainya ia tidak mengeluarkan senjata rahasianya, maka dalam tiga lima puluh jurus mendatang pasti akan menderita kalah. Di pihak lain setelah Liu Hwee yang saling bergebrak dua tiga puluh jurus dengan Chiu Chi Kang, kendati gadis tersebut merasa agak kepayahan juga ia masih dapat mempertahankan diri tidak sampai menderita kalah dalam ratusan jurus mendatang. Lam Kong Pak yang bersembunyi di tempat kegelapan diam-diam pasang mata memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ia temukan para anak buah dari si pemilik pegadaan bulim lambat-lambat mulai bergerak ke depan melakukan pengurungan, tanpa terasa suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Aduh celaka, kita sudah masuk perangkap serunya tertahan. Masuk perangkap siapa si pemilik pegadaian bulim bagaimana kau bisa tahu. Keenam batang senjata rahasia yang Cipiao yang menyambar lewat tadi kendati tanda milik si enam bulan salju Tong Hwee namun Tong Hwee kelihatan bimbang dan linglung hal ini jelas menunjukkan kalau senjata tersebut bukan dia yang melancarkan dengan kedudukannya tidak mungkin ia bicara bohong. Sedangkan di sebelah Ciu Cikeng sana, tiba-tiba dihajar dengan sebatang senjata garpu pengejar Sukma, dan sekalipun barar itu milik kakak beradik si Liu tetapi Liu Wiyan pun tidak mengaku kalau benda tersebut dia yang lancarkan coba dipikirkan kecuali ketiga rombongan tersebut adalah rombongan kita dan bisanya adalah anak buah pemilik pegadaian bulim. Jadi permainan ini jelas hasil permainan setan si pemilik pegadaian bulim. Apa tujuannya berbuat demikian? Hal ini apa perlunya ditanyakan lagi ia ingin membangkitkan rasa permusuhan di antara para jago sehingga melakukan saling bunuh. Menanti waktunya sudah tiba, ia dapat masuk ke dalam celah gua tanpa halangan dan kesulitan. Ehem sangat beralasan peklis yang mengangguk. Jadi, kalau begitu orang yang membocorkan rahasia ini pastilah si pemilik pegadaian bulim. Kemungkinan sekali apa yang kita bicarakan selama dalam perjalanan telah dapat ditangkap olehnya, ia lantas sebarkan berita ini di empat penjuru untuk memancing datangnya para jago bulim. Seandainya ia tidak bocorkan rahasia ini ke colong langit bukankah jauh lebih baik? Tentu saja ia mempunyai rencana kejinya sendiri sebab tujuan utama dari si pemilik pegadaian bulim adalah kita berdua, terhadap para jago macam mereka ia tidak pikirkan di dalam hati. Mungkin sekali tidak lama kemudian ia akan mulai turun tangan terhadap kita. Aku tidak percaya seandainya tidak mengundang datang begitu banyak jago lihai dan pusatkan semua kekuatan untuk menghadapi kita berdua, bukankah hal ini akan jauh lebih gampang diselesaikan? Karena ia sudah bulatkan tekat untuk pasti mendapatkan pusaka itu, tentu saja ia tidak akan melakukan perbuatan tanpa pegangan para jago semua yang hadir di sini boleh dikata sudah terkena siasat sekali timpuk dapat dua ekor burung. Kejadian ini hanya mendatangkan keuntungan tanpa memberikan kerugian kepadanya, akhirnya para jago ini bakal hancur sendiri dan musnah bersama-sama, kalau kau tidak percaya lihat saja nanti cepat kau kutudungi wajahmu. Pelisi yang menurut, ia ambil keluar sapu tangan dan dikenakan di atas wajahnya. Tiba-tiba terdengar Tong Huyai membentak keras, Liu Hao Xiang, kau sangat keterlaluan aku orang si Tong akan adu jiwa dengan dirimu. Bicara sampai di situ ia bungkukan badannya, angkat kaki mengangguk dalam sekejap metu suara desiran tajam bergema memenuhi angkasa, berbagai senjata rahasia laksana tawon berbareng meluncur ke arah seluruh tubuh Liu Hao Xiang. Liu Hao Xiang mementak keras, dari kedua belah ujung bajunya segera meluncur keluar belasan batang senjata garpu pengejar Sukma. Beruuk, senjata memecahkan diri berubah jadi berpuluh-puluh batang garpu kecil dan menyambut datangnya sambaran senjata rahasia itu. Masing-masing pihak semuanya jago dalam hal senjata rahasia, pertarungan ini seketika berubah makin seru, suara ting, teng, teng, teng benterokan senjata rahasia menggema tiada hentinya di seluruh angkasa. Liu Hao Xiang yang tertawa terbahak-bahak, haa, 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 kiranya seorang ahli senjata. Rahasia yang tersohor di seluruh kolong langit pun hanya. Begini saja agaknya kepandayan kasih enam bulan salju Tong Huiye terbatas pada itu iuga. Tong Huiye tertawa dingin. Nih coba rasakan. Dari kedua belah ujung bajunya tiba-tiba meluncur keluar dua buah benda bulatan hitam melayang ke atas kepala Liu Hao Xiang yang kemudian melesak dan memercikan ribuan kuntum bunga api. Liu Hao Xiang angkat muka, ia tidak kenal apa nama dari bunga api tersebut. Siapa sangka justru inilah keresuara di timur menghantam di barat dari Tong Huiye, jika Liu Hao Xiang dong akan kepala, laksana kilat Tong Huiye segera pentang mulutnya, tiga buah bulatan merah sebesar buah tau dengan dasyatnya menyambar tubuh pemuda tersebut. Untuk menghindar tidak sempat lagi, dua butir yang pertama dengan susah payah berhasil dihindari tetapi butiran yang ketiga dengan telak bersarang di atas pundaknya, seketika badannya terdorong mundur tiga langkah lebar ke belakang. Hancuran baju beterbangan, badan hancur dan darah segar mengucur keluar dengan derasnya, seluruh lengan kanannya tak sanggup diangkat kembali. Sementara itu pertarungan antara Chiu Chikeng dengan Liu Huayen pun telah mencapai ratusan jurus, pada dasarnya kepandaian Liu Huayen memang sudah kalah setingkat daripada kepandaian Chiu Chikeng setelah kini melihat kakaknya terluka pikiran makin bercabang, seketika tubuhnya kena didesak mundur sejauh lima enam langkah. Merasa dirinya terdesak Liu Huayen jadi gulsar, kedua belah ujung bajunya diayunkan ke depan, lima batang senjata garpu pengejar Sukma dengan mengubah diri jadi puluhan batang laksana kilat meluncur ke depan. Chiu Chikeng kaget, dengan sekuat tenaga ia mengeluarkan ilmu cakar buhek-hek hangcaunya seng badan laksana kilat bergeser tiga langkah ke samping, dengan sangat tepat sekali ia berhasil meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Sekali lagi Liu Huayen ayunkan tangannya, tujuh delapan batang senjata garpu kembali meluncur ke depan. Chiu Chikeng membentak keras sementara ia siap mengundur ke belakang tiba-tiba Chiu Chien Chien berkeluat ke depan, sepasang tangan direntangkan dengan menggunakan ilmu Tong Tianit Kosh yang disambutnya serangan lawan itu. Angin pukulan menderu-deru pasir debu beterbangan memenuhi angkasa 20 batang senjata garpu berhasil disapurontok semua ke atas tanah, namun Chiu Chien Chien tidak mau lepas tangan begitu saja, jurus pertama habis digunakan jurus kedua menyusul datang. Liu Huayen mengerti bagaimana lihainya ilmu Tong Tianit Kosh yang tersebut, dengan sekuat tenaga ia mengirim sebuah pukulan dengan menggunakan gerakan dari Huayen Patsi. Beraak di tengah suara benerokan keras menimbulkan pusaran angin kencang masing-masing pihak tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang. Jelas ilmu sakti Tong Tianit Kosh yang dimiliki Chiu Chien Chien baru memperoleh kesempurnaan tiga empat bagian belaka seandainya berganti Chiu Chien yang turun tangan, tentu saja lihau huayen tak berakal sanggup untuk menerimanya. Dalam pada itu antara Liu Huayen yang dengan Tong Huayen telah melangsungkan pertarungan kembali, kali ini ia lebih berhati-hati, serangan dilancarkan dengan segenap tenaga, ia tidak memberi kesempatan lagi bagi lawannya untuk menyambit senjata rahasia kembali Tong Huayen berhasil didesak mundur beberapa langkah ke belakang. Ketika Lemkong Pak melihat kakak beradik Xiliu sudah menderita rugi hatinya merasa sangat gelalisah karena kakak beradik Xiliu pernah memberi bantuan kepadanya sewaktu ada di perkampungan Toa Elo Osancung sehingga ia bisa lolos dari kekejian Chiu Chikeng. Sementara mereka berdua masih merasa ragu-ragu mendadak dari sisi tubuh mereka berdua menyambar lewat sebutir batu besar dan menghantam ke arah batuan sebelah kanan. Berara-a-a batuan kecil berterbangan memenuhi angkasa, Chiu Hujien membentak keras, badannya berkelebatan menerjang ke arah tempat persembunyian mereka berdua. Lemkong Pak serta Peklis yang sadar ada orang di tempat kegelapan yang sedang mengadu mereka melakukan sesuatu Chiu Hujien telah berdiri di atas batu dan menuding ke arah mereka berdua sembari menegur. Dari mana datangnya bajingan keparat, berani membokong diriku? Karena tempat persembunyiannya sudah ketahuan Lemkong Pak serta Peklis yang terpaksa harus keluar dari balik batu ujar Seng Pemuda. Hujien jangan sekali-kali kena terpergauh oleh siasat sekali sambil dapat dua hasil dari orang lain, Chai Hai sama sekali tidak. Tanda petik. Chiu Hujien yang melihat dengan metu kepala sendiri batu tersebut meluncur datang dari arah Lemkong Pak mana mau mempercayai perkataan pemuda tersebut? Dengan penuh kegusaran segera bentaknya, lihat serangan. Jurus pertama dari ilmu sakti Tong Tehianit Kho Siang yang disebut sebagai Ye Chieh Ching Tian atau satu tiang menyanggah langit segera dilancarikan keluar. Gerak-gerik seorang jagoan tersohor ternyata jauh berbeda, gerakannya lebih mantap berpuluh-puluh kali lipat daripada gerakan Chiu Gen Chien tadi. Segulung angin taupan yang maha dasyat dengan cepat menggulung keluar menyapu tubuh Lemkong Pak. Aku dengar orang berkata, ilmu sakti Tong Tehianit Kho Siang merupakan kepandaian dasyat di kolong langit pikir Lemkong Pak dalam hati ini hari aku harus mencobanya. Setelah pikiran itu berkelebat lewat dalam benaknya, hawa murni segera disalurkan melalui pusar mengelilingi. Badan, sepasang tangan direntangkan memperlihatkan suatu jurus serangan yauk amat hebat. Jurus ini bukan lain adalah salah satu jurus serangan dari ilmu ciptaan barunya yang disebut sebagai satu telapak Semhauit Chiang Hoat. Hasil gabungan dari ilmu Tian San Su, ilmu telapak Lian Tiong Semhien Chiang Hoat serta ilmu pukulan kilat Sien Tian Capsashi. Angin pukulan menderu-deru membuat seluruh angkasa penuh dengan pasir serta debu yang berterbangan, diikuti dua gulung angin pukulan terbentur satu sama lainnya mengakibatkan ledakan keras. Seluruh bumi bergetar, pandangan metu jadi kabur dan seolah-olah semua bukit dilanda wil gempa yang maha dasyat. Chiuh Hujian terdersak mundur lima langkah ke belakang badannya, sempoyongan, lama sekali ia baru dapat menenangkan hati. Sebaliknya lem kongpak sendiri pun terdesak mundur empat lima langkah ke belakang, seluruh lengan kanannya jadi kaku dan linu, diam-diam ia merasa terkesiap. Ilmu sakti Tong Tianit Choas yang ternyata bukan nama kosong belaka. Pujinya. Sementara itu Chiuh Hujian telah tertarik perhatiannya sehingga berpaling ke arah lem kongpak akibat bentrokan yang barusan terjadi, ia sama sekali tidak menyangka sang manusia aneh berpakaian macan toreng ini ternyata sanggup menerima datangnya serangan ilmu sakti Tong Tianit Choas yang yang jadi andalan itu. Setelah melengak beberapa saat, Chiuh Hujian tertawa dingin tiada hentinya. Jago bulim yang bisa menerima seranganku dengan tenaga delapan bagian, dewasa ini bisa dihitung dengan jari tangan siapa anda jurus serangan dari ilmu apakah yang barusan kau gunakan? Karena takut Chiuh Hujian Chien mengenali suaranya, lem kongpak segera mengubah suaranya jadi serak tua, jawabnya. Lohu sudah lama tidak menggunakan namaku yang sebenarnya, sedang mengenai jurus serangan barusan Lohu beri nama sebagai ilmu telapak Semhauit Chiang Hoat. Sekali lagi Chiuh Hujian dibikin tertegun, nama ilmu telapak Semhauit Chiang Hoat baru untuk pertama kali ini ia dengar, tidak disangka suatu ilmu silat yang tidak tersohor bisa bertanding seimbang dengan ilmu sakti Tong Tianit Ko siangnya. Sekalipun begitu dalam hati ia merasa tidak puas, dengan tenaga sepuluh bagian sekali lagi sepasang telapaknya direntangkan kemudian sekuat tenaga mendorong ke depan ia menggunakan jurus kedua dari ilmu Toasia Chiang Ching atau bangunan besi hampir roboh. Lem kongpak pun tidak ingin menunjukkan kelemahannya, sekali lagi ia mengirim serangan dasyat dengan ilmu telapak Semhauit Chiang Hoatnya. Beraaak. Kali ini tenaga pukulannya makin besar, batuan cadas di kedua belah dinding pada berguguran, seluruh jago yang sedang melakukan pertarungan di tengah kalangan pun sama-sama berhenti. Kedua orang itu sama-sama mandur lima langkah ke belakang menang kalah masih belum berhasil ditentukan. Timbul hawa amarah dalam dada Chiu Hujian ia membentak keras jurus ketiga liong HOOHW Ipah, atau loteng naga menghantam paku jurus keempatian Kowwebun atau Tiang Langit melindungi pintu bersama-sama dilancarkan. Lem kongpak tidak berani berayal, ia kumpulkan semua tenaganya mengirim satu pukulan gencar. Seketika itu juga angin pukulan menderu-deru, pasir debu beterbangan angin taupan melanda empat penjuru membuat orang tak sanggup pentang mata para jago di sekitar kalangan sama-sama terdesak mundur beberapa tombak ke belakang. Lem kongpak merasakan tenaga tekanan di atas dadanya makin bertambah lipat ganda hampir-hampir tak sanggup bernafas tubuhnya mundur delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan. Kali ini KOUHU JIN hanya mundur empat langkah ke belakang jelas ia berhasil merebut posisi di atas angin. CHIU CHIEN CHIEN sewaktu melihat pendekaran eh itu sangat luar biasa, ia takut peklis yang yang berada di sisi kalangan ikut turun tangan membantu sebelum musuh bergerak. Ia mendahului menubruk ke arah gadis si pelis yang tersebut. Berhenti bentak peklis yang gusar. Apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak melepaskan kedok wajahmu. HMM kau belum sesuai untuk berbuat demikian. CHIU CHIEN CHIEN mendengus dingin badannya bergerak menubruk ke depan kedua orang itu pun segera melangsungkah suatu pertarungan sengit. Seandainya peristiwa ini terjadi pada 10 hari berselang, dua orang peklis yang turun tangan berbareng pun masih bukan tandingan CHIU CHIEN CHIEN, tapi keadaan sekarang sama sekali berbeda. Bukan saja jalan darah serta urat na di seluruh badan peklis yang berhasil ditembusi oleh LEM KONG PAK bahkan ia telah menghabiskan lima, enam bayi buah misterius berusia ribuan tahun. Penaga dalamnya telah memperoleh kemajuan sangat pesat. Ditambah pula LEM KONG PAK telah menurunkan ilmu telapak SEM HOI CHIANG HOAT kepadanya. Kedua orang gadis tersebut setelah saling bergebrak balasan jurus karena CHIU CHIEN CHIEN terlalu memandang enteng pihak lawan ia kena didesak mundur tiga, empat langkah ke belakang. Sebagai seorang gadis berhati angkuh dan tidak ingin dikalahkan orang, tentu saja CHIU CHIEN CHIEN tidak mau memperlihatkan kelemahannya, ia segera mengeluarkan ilmu sakti Tong Tianit Chie Xiangnya untuk menggenjot pihak lawan. Pelis yang sama sekali tidak gentar, ia salurkan tenaga murninya mencapai delapan bagian menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. BLU UUM Tubuh CHIU CHIEN CHIEN terpental sejauh satu tombak lebih, hampir-hampir saja roboh ke atas tanah sedangkan pelis yang sendiri hanya mundur tiga langkah ke belakang. Dengan adanya kejadian ini memang kalah sudah dapat ditentukan namun CHIU CHIEN CHIEN sebagai seorang darah bertabiat keras tidak mau sudahi sampai begitu saja ia membentak gusar, sekali lagi badannya menubruk ke depan sembari melancarkan tiga buah serangan berantai. Pelis yang adalah seorang gadis berhati ramah dan welaskasih, memandang di atas wajah LEM KONG PAK ia tidak tega melukai gadis tersebut karena itu kendati pihak lawan mendekati kalap ia layani dengan hati tenang. Dalam pada itu LEM KONG PAK pun mengandung maksud hati yang sama ia tidak tega turun tangan keji terhadap diri CHIU CHIEN, karena ia dapat melihat bahwasannya CHIU CHIEN jauh-jauh lebih baik daripada CHIU CHI KENG. Pertarungan antara Liu Hao Seng dengan Tong Hwia pun telah mencapai pada puncaknya, Tong Hwia bukan tandingan dan ia pun tidak berkesempatan melepaskan senjata rahasia posisinya sangat terdesak. Kendati ada dua orang pemuda berdiri di sisi kalangan namun mereka tak berani turun tangan secara gegabah tampak wajah dua orang pemuda itu kelihatan amat gelisah. Sebaliknya Liu Hwia yang bertanding melawan CHIU CHI KENG kena didesak berada di bawah angin namun dalam 35 jurus lagi ia tak akan dikalahkan. Pada saat itu rembulan telah berada di atas awang-awang dan menerangi seluruh jagad dengan terangnya. Tiba-tiba terdenar suara suitan keras bergema memenuhi angkasa suara itu amat tinggi melengking bagaikan jeritan iblis membuat bulu tengkuk semua orang pada bangun berdiri. Diikuti ujung baju tersempok udara bergema datang puluhan sosok bayangan manusia munculkan diri dari balik bukit. Orang-orang itu bukan lain adalah delapan manusia benci imbiang patyai serta sepasang manusia aneh dari hetian hetian siang go sekalian diantaranya si kakek. Iblis asap berawan si kolok serta si malaikat raksasa elo oli yang jen berlari mendekati lemkong pak. Si rembulan pagi goyang serta si awan hitam cijai berjalan mendekati peklis yang. Elo otoa dari sepasang manusia aneh si catatan mati hidup pak bu mendekati si enam bulan salju tong hahoye sedang elo otianya si wang wei berhati hitam kosin menubruk ke arah ciu cikeng. Sepasang telapak tangan si malaikat raksasa elo oli yang jen yang besar bagaikan kipas membabat batok kepala lemkong pak keras-keras. Melihat kejadian tersebut lemkong pak segera merasa bahwa dugaannya sama sekali tidak melesat. Tentunya si pemilik pegadaan bulim melihat waktunya sudah tiba ia segera kerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadang para jago, sementara ia sendiri masuk ke dalam celah batu untuk mengambil mustika. Terhadap si malaikat raksasa ini lemkong pak menaruh rasa suka, karena ia merasa orang ini adalah seorang manusia kasar yang jujur dan berpikiran lurus, melihat datangnya serangan dengan sebat ia menyingkir ke samping. Sedangkan si kakek iblis asap berawan yang menubruk ke arah ciu hujian, segera ayunkan huncuenya yang panjang melancarkan delapan buah serangan berantai, sedang mulutnya menghembuskan esek ulung asap prokok yang tebal. Pengetahuan ciu hujian sangat luas, ia tahu asap tebalnya ini bisa digunakan mengikuti kemauan hati, seandainya ia kena dikurung maka mudah sekali masuk perangkap. Badannya segera berkelebat ke samping dan mengirim serangan dengan ilmu sakti tong tianit kol siangnya. Dalam sekejap mati seluruh tebing telah digetarkan oleh bentakan-bentakan keras serta bentrokan-bentrokan senjata. Pasir dan debu memenuhi angkasa angin pukulan menderu-deru. Rembulan perlahan-lahan merambat ke tengah udara, namun para jago seakan-akan sudah lupa dengan waktu, mereka pusatkan seluruh perhatiannya melakukan pertarungan kerahkan semua tenaganya, tenaganya untuk merobohkan pihak lawan. Tentu saja mereka tak mungkin tidak harus kerahkan semua tenaganya, karena setelah anak buah para pemilik pegadaan bulim terjunkan diri ke dalam kalangan, pertarungan pun berubah jadi pertarungan besar-besaran sebentar memukul sini sebentar lagi memandang sebelah sana, lagi pula masing-masing pihak tidak mau bekerja sama, situasi semakin gawat. Jelas kalau keadaan demikian terus-menerus para jago akan rontok satu persatu dan akhirnya menggeletak semua di atas tebing ini. Lam Kong Pak yang harus melawan Ciu Hu Jien serta si malaikat raksasa L. Oliang Jin mulai kepayahan, hal ini bukan dikarenakan ilmu silatnya tidak sanggup menghadapi mereka, adalah karena ia tidak tega turun tangan keji terhadap mereka berdua. Yang satu adalah ibu kandung dari kekasihnya, sedang yang lain adalah seorang jago jujur yang ia kagumi seandainya ia tidak mengeluarkan ilmu payung sengkalanya, jelas sukar untuk memukul mundur kedua orang itu. Lam Kong Pak merasa amat gelalisah menjumpai rembulan telah mendekati di tengah awang-awang ia takut tindakannya didahului oleh seng pemilik pagadaan bulim sehingga bukan saja dendam berdarahnya sukar dibalas bahkan merasa berdosa terhadap Po'e Ichi Hu Chiang Po'e. Diam-diam Lam Kong Pak melirik ke sisi kalangan, dilihatnya Pek Lish yang sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan si awan hitam Chai Jie serta rembulan Pagi Gun Yang, bahkan ia menemukan pula kalau kedua orang iblis tersebut seakan-akan tidak terlalu memperhatikan Ciu Chien Chien, perhatian utama ditujukan kepada Pek Lish yang seorang. Sedangkan Chiu Chien Chien sendiri pun tidak membantu Pek Lish yang ia hanya melancarkan serangan secara serampangan sementara perhatiannya diarahkan kepada Chiu Chien. Lam Kong Pak mementak keras tubuhnya meloncat ke tengah udara, jurus kedua dari ilmu sakti payung seng kalas segera dilancarkan keluar. Seketika itu juga cahaya merah laksana payung dengan dasyatnya mengurung datang Chiu Chien tergetar keras, dengan sekuat tenaga ia melancarkan satu pukulan dengan ilmu tong tianit ko siangnya. Si malaikat raksasa pun mengirim sebuah serangan ke depan. Belum, di tengah suara bentrokan keras Chiu Chien mendengus, ia muntahkan darah segar dan jatuh terduduk satu tombak dari kalangan. Bagaimanapun juga si malaikat raksasa memiliki bakat alam, ia hanya terpukul mundur tujuh, delapan langkah. Ke belakang pakaian yang dikenakan koyak dan hampir-hampir mendekati telanjang. Chiu Chien Chien menjerit kaget, ia lari ke sisi Chiu Huryan dan berseru dengan air matu bercucuran. LBU kau, kau tidak mengapa bukan? Chien Chien aku menderita sedikit luka dan tidak mengapa. Hanya saja kita sudah masuk perangkap orang lain. Maksudmu kita masuk perangkapnya si pemilik pegadaian bulem. Tidak salah mungkin kali ini kita hanya datang dengan sia-sia belaka bisa meloloskan diri dari sini dalam keadaan selamat. Pekun sudah beruntung. LBU siapakah tamu aneh ini kenapa ilmu silatnya bisa demikian lihai? Tempo dulu aku menyangka ilmu sakti Tong Tianit Kohl siang yang kumiliki kecuali seng pemilik pegadaan bulim dewasa ini tanpa tandingan siapa sangka harus menderita kalah di tangan seorang pemuda. Apa? Pendekar aneh ini adalah seorang pemuda. Bukankah ia menyebut dirinya sebagai Loh Ohu? Menyebut dirinya Loh Ohu atau tidak apa pentingnya, sejak semula aku sudah dapat melihat kalau dia adalah seorang pemuda yang berusia di antara 20 tahunan. Bukan saja jurus serangannya sangat aneh, tenaga dalamnya pun amat sempurna sungguh luar biasa. Dengan wajah penuh rasa terperan Jat Chiu Chien Chien alihkan sinar matanya ke arah lem kompak dan memandangnya tak berkedip. Sementara itu lem kompak sudah berkelebat ke sisi peklis yang menyambut datangnya serangan si awan hitam. Cijie. Begitu turun tangan ia mengeluarkan ilmu telapak semhoit gang hoat tidak sampai 10 jurus ia berhasil memaksa tubuh Cijie mundur ke belakang dengan sempuyongan. Setelah tenaga tekanan berkurang, semangat peklis yang berkobar kembali berturut-turut ia melancarkan serangan memaksa si rembulan pagi goyang terdiri. Setelah menelan obat luka Chiu Chien lambat-lambat bangun berdiri, sementara ia mau berbicara sambil meraung kerasi malaikat raksasa. Loo Liang Jin telah menubruk datang telapak tangannya membabat keluar mengirim sebuah serangan. Chiu Chien tidak mengerti kalau ia memiliki tenaga dalam yang luar biasa, pikirnya, apakah untuk membereskan kerbau dungu ini pun aku tidak sanggup. Dengan jurus loteng naga menumbuk paku ia sambut datangnya serangan Loo Liang Jin dengan keras lawan keras. Beraaak. Terdengar suara bentrokan keras menggema. Di angkasa, tubuh Loo Liang Jin yang tinggi besar bagaikan pagoda sama sekali tak bergeming sebaliknya Chiu Chien tergetar mundur setengah langkah ke belakang. Peristiwa ini seketika membuat Chiu Hujian berdiri melengak ia tidak menyangka kerbau dungu ini pun tidak mudah dihadapi. Kembali Loo Liang Jin membentak keras, suaranya menggema di seluruh lembah membuat telinga mendengung. Tangannya diayun mencengkeram tubuh Chiu Hujian. Tiba-tiba Chiu Chien Chien berpaling, melihat kejadian itu ia jadi amat gelusar dengan ilmu cengkeraman angin hitam bu. Hek-hek Hang Chau ia ancam sepasang pinggang dari Loo Liang Jin. Kroo Ok Chiu Chien Chien menjerit tertahan, sambil memegang pergelangan sendiri ia meloncat mundur selangkah ke belakang. Kiranya dalam serangan barusan Loo Liang Jin sama sekali tidak menderita luka sebaliknya sebuah lengan kanannya amat sakit bagaikan retak. Baru saja telapak tangan Loo Liang Jin yang besar bagaikan kipas tiba di depan dada Chiu Hujian, perempuan itu tiba-tiba kertak gigi dan melancarkan serangan dengan gerakan Tian Teh Mang atau langit bumi lebar meluas curus terakhir dari ilmu sakti Tong Tianit Susiang. Kembali terjadi suatu bentrokan yang menggetarkan seluruh jagat tubuh Loo Liang Jin yang tinggi besar mencelat sejauh satu tombak menghantam sebuah batu karang di belakangnya. Beruuk, hancuran batu beterbangan memenuhi angkasa dibu dan kerikil menghalangi pandangan mata. Chiu Hujian sendiri mundur beberapa langkah lebar ke belakang. Tampak Loo Liang Jin duduk melongo ia tak sanggup merangkak bangun lagi sementara sepasang matanya yang besar bulat memancarkan cahaya mengidikan, tiba-tiba ia meraung keras sekali lagi tubuhnya meloncat ke depan. Sebenarnya Chiu Hujian Hujian sedang memperhatikan seluruh tubuh Lem Kong Pak dengan hati curiga, namun dalam keadaan seperti ini ia tiada kesempatan untuk melihat lebih jauh ibu dan anak bekerja sama untuk menghadapi si malaikat raksasa Loo Liang Jin. Lem Kong Pak sendiri, ketika dilihatnya situasi makin lama semakin mendesak ia segera membentak keras curus ketiga dari ilmu sakti payung sengkala, bansan tiautian atau selaksa payung menghadap ke langit segera dilancarkan. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa, sebuah lengan kanan dari si awan hitam Cijie terbabat putus jadi dua bagian, tak sanggup lagi ia roboh ke atas tanah. Pelis yang membentak keras, ia pun memainkan ilmu telapak Sam Haohit Yang Hoat hingga mencapai pada puncaknya. Beruuk satu hantaman dengan telak bersarang di tubuh si rembulan pagi goyang membuat orang itu muntah darah segar dan mundur ke belakang sejauh lima, enam langkah dengan sempoyongan. Waktunya sudah hampir tiba bukan teriak pelis yang dengan napas terengah-engah. Melihat cahaya rembulan tepat menyoroti celah batu tersebut lemkong pak merasakan seluruh tubuhnya tergetar keras, sementara ia bermaksud menggapai pelis yang untuk diajak melayang ke dalam celah batu, tiba-tiba terdengar suara tertawa seram menggema memenuhi angkasa, bagaikan bayangan setan Tau Tau Sumaing telah muncul di hadapannya. Tidak kalian sangka bukan jengeknya dingin hehehehe, 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 susah payah kalian kali ini bakal sia-sia belaka. Tanda petik. Begitu ucapan selesai diutarakan, jurus-jurus serangan ampuh ilmu sakti payung seng kalah telah dikeluarkan. Menemui musuh besarnya munculkan diri, hawa amarah segera berkobar di dalam dada lemkong pak ia tidak memperduli sisa kekuatan yang ada lagi mengirim satu pukulan ke depan. Belu umum di tengah bentrokan, mereka berdua sama-sama mundur selangkah ke belakang. Anjing keparat, serahkan nyawamu, bentak peklis yang penuh kegusaran ia menyerang dengan gunakan ilmu telapak semhauit siang hoat. Beru uuk tubuh peklis yang mundur beberapa langkah ke belakang hampir-hampir saja ia jatuh terjengkang ke atas tanah. Namun ia sudah lupakan marah bahaya yang mencekam dirinya, kepada lemkong pak sadis ini segera berseru, serahkan anjing keparat ini kepada si yaumauai kau cepat pergi. Tanda petik. Walaupun lemkong pak tahu saatnya sudah tiba dan kemungkinan besar si pemilik pegadaian bulim sudah masuk ke dalam celah batu, namun bagaimanapun juga ia tak dapat meninggalkan pelisi yang seorang diri, agar ia menempuh marah bahaya. Ia segera berteriak kesas, siang moai kau cepat mundur ke belakang. Tidak lebih baik si yaumauai bekerja sama dengan dirimu untuk membereskan jiwa anjing keparat ini. Tanda petik. Jangan bermimpi di siang hari bolong. Lihat serangan. Tanda petik. Serangan ini dilancarkan suma ing dengan sekuat tenaga cahaya hijau menyilaukan mata, deruan angin taupan melanda empat penjuru batu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa. Keadaan sangat mengerikan. Lem kongpak tidak mau menunjukkan kelemahan, ia pun mendorong satu pukulan dengan segenap tenaga. Beruuk suara bentrokan menggelegar keras suma ing terpukul mundur lima langkah ke belakang sedangkan lem kongpak sendiri mundur enam langkah. Dia mana tahu kalau jurus serangan ini telah menggunakan gerakan keenam dari ilmu sakti payung sengkala, seandainya ia tidak memperoleh penemuan aneh mungkin sejak tadi sudah menggelepak ke atas tanah. Suma ing tertawa seram, sekali lagi ia mengirim satu pukulan dasyat. Angin puyuh melanda ke empat penjuru mengiringi menggeletarnya aguruh mebelah bumi. Rembulan tak bersinar puluhan batu besar beterbangan di angkasa. Pada saat yang sebersamaan lem kongpak serta peklis yang melancarkan satu pukulan secara berbareng, terasa suatu getaran yang amat keras menggetarkan seluruh tubuh mereka disusul jeritan lengking menggema di tengah ledakan tersebut. Kiranya tubuh peklis yang telah terpukul hingga mencelat sejauh dua tombak dari tengah kalangan. Inilah gerakan yang ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala, kekuatannya sangat luar biasa sukar dilukiskan dengan kata-kata, lem kongpak merasakan darah panas bergolak di dalam rongga dada dan akhirnya ia pun muntah darah segar. Ia melayang ke sisi peklis yang tampak olehnya pundak gadis itu berpelepotan darah paras mukanya pucat pasi dan saat ini sudah jatuh tidak sadarkan diri. Perasaan menyesal yang tak terkira memenuhi benaknya. Kalau bukan ia banyak bicara, gadis ini tidak akan kehilangan satu-satunya orang yang paling dikasihi, seandainya pekligong tidak menemui bencara malam ini ia pun tidak akan menderita luka separah ini. Dua titik air matu jatuh berlinang membasahi wajah peklis yang yang lembut dan ayu itu. Tiba-tiba, Sumain bergerak ke depan, sambil tertawa seram jengeknya, baik-baiklah mengundurkan diri dari lembah ini, kemungkinan selembar jiwamu masih bisa tertolong. Sepasang macel lemkong pak berubah merah beapi-api bibirnya digigit kencang-kencang saat ini ia sudah lupakan mustika yang berada di dalam celah batu, ia hanya ingin menggigit daging Sumain dan menghirup darahnya. Sumain bentak lemkong pak keras-keras. Asalkan Cai Hei masih ada hawa murni tiga cun pun pasti akan kubalas dendam sakit hati ini. Haa-haa, 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 sumain tertawa terbahak-bahak. Saat kematianmu sudah tiba. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget berkumandang di tengah malam buta, ada orang yang berkau-kau keras. Cepat lihat celah batu itu mulai membuka. Lemkong pak segera berpaling, tampak dari balik celah batu itu menyembur keluar suatu sumber air yang amat deras sekali diikuti menyebar ke atas permukaan tanah. Kemudian dari antara celah-celah batu itu mengemas suara gemerutukan laksana guru mebelah bumi. Sumain membentak keras, sekali lagi ia melancarkan satu serangan dasyat ke arah lemkong pak. Pemuda si lemkong tidak berani menerima serangan tadi dengan keras lawan keras sambil menggendong tubuh petklis yang ia menyingkir lima langkah ke samping. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak semburan air yang memancar keluar dari balik celah batu semakin santar, suara gemerutuk pun makin nyaring. Sekonyong-konyong terdengar suara ledakan yang amat keras menggetar memenuhi angkasa, celah batu itu membelah jadi dua bagian disusul dari balik ruangan celah itu berkumandang suara jeritan babi yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mati Sumain telah melancarkan tujuh buah serangan berantai, ia ada maksud membinasakan lemkong pak dalam pukulannya. Lemkong pak terdesak hebat, terpaksa ia harus meloncat ke kanan menyingkir ke kiri untuk meloloskan diri dari bahaya maut sekalipun demikian tubuhnya terkena beberapa hajaran pula sehingga sebuah tulang iganya patah. Sumain tertawa seram tiada hentinya lambat-lambat ia bergerak ke depan makin mendekati mangsanya. Tiba-tiba dari telinga lemkong pak menggema keluar suara bisikan yang amat lirih, hawa murni salurkan melalui niatan berkumpul di pusar, kembali ke cehu dan dorong satu pukulan ke depan cepat. Lemkong pak tidak ambil pertimbangan lain, ia mengikuti bisikan tersebut melancarkan satu pukulan. Beraa-aa, suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa disertai suatu getaran keras. Tubuh sumain mencelat sejauh tiga tombak lebih dan roboh di sisi celah batu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam pada itu si pemilik pegadaan bulim sedang menghalangi serbuan para jago bulim dengan sekuat tenaga, ia tidak membiarkan orang-orang itu mendekati celah batu. Banyak di antara mereka roboh terluka parah dan tak sanggup merangkak bangun kembali. Lemkong pak sendiri pun tidak berani ragu-ragu lagi, sambil menahan luka-luka di badan ia bopong tubuh peklis yang dan berkelebat mendekati celah batu tersebut. Pada saat itu jeritan babi yang mengerikan dari balik celah berkumandang semakin keras semburan air telah berhenti dan bau amis yang sangat memuakan berhembus keluar. Lemkong pak gertak gigi meloncat ke depan, tubuhnya laksana kilat melayang masuk ke dalam gua gelap itu. Dalam sekejap metu jeritan mengerikan serta semburan air telah berhenti semua. Namun bau amis semakin menebal membuat perut rasa mual. Tubuhnya yang meluncur masuk ke dalam pun terjatuh ke dalam lumpur. Pada dasarnya sebuah tulang igalem kompak telah patah, ia pun harus menggendong peklis yang. Bantingannya barusan membuat kepala pusing tujuh keliling mereka berdua telah menjadi manusia lumpur. Diam-diam pemuda itu helah napas panjang sembelari berpikir, A-a-a-a-a-i, habislah sudah aku kali ini. Keadaan di dasar gua itu gelap gulita sukar melihat jari tangan sendiri bau sangat menusuk hidung karena ia takut tubuh peklis yang tenggelam di dasar lumpur tanpa pikir panjang lagi tubuh gadis itu diangkat ke atas. Jeritan babi telah berhenti, namun suara dengusan berat semakin kuat Seakan-akan ada alat pompa yang besar dan banyak sedang bekerja dalam saat bersamaan. Walaupun lemkong pak tak dapat melihat makhluk apakah itu, namun ia pasti tahu binatang ini pastilah binatang beracun peninggalan dari zaman dahulu kala. Ia tentu berhenti berteriak karena mendengar dirinya berdua terjatuh ke dalam lumpur dan saat ini siap melancarkan terkaman. Tiba-tiba terdengar segulung angin sambaran yang keras mengapu datang lemkong pak yang ada di dasar lumpur tidak leluasa untuk bergerak. Ia hanya merasa tangannya jadi ringan, pelis yang tahu-tahu sudah digulung pergi oleh sesosok makhluk hitam yang besar sekali. Rasa terkejut yang mencekam dalam hatinya saat ini sukar dibayangkan ia mendengar suara gemurutukan keras seolah-olah binatang raksasa tadi sedang menelan suatu benda. Hati lemkong pak hancur lebur, kemungkinan besar pelis yang telah ditelan hidup-hidup oleh makhluk aneh itu, hal ini membuat ia jadi sangat gusar. Sekonyong-konyong. Muncul dua buah lentera merah yang amat besar menerangi seluruh dasar gua tersebut. Ambil kesempatan itu lemkong pak memperhatikan keadaan di sekelilingnya, hati terasa menjelos. Kiranya di empat dinding gua itu penuh dengan ular aneh berkaki empat yang tak diketahui namanya sedang merambat ke sana kemari, lidah merah menjulur tiada hentinya. Kedua buah tentera merah itu bergerak makin mendekat hembusan angin menderu-deru, bau busuk semakin menusuk hidung. Lemkong pak menjeret kaget, buru-buru ia kumpulkan semua tenaga untuk meloncat ke atas. Tubuhnya melayang setinggi satu tombak lebih lima enam, hawa murni sukar dikumpulkan jadi satu lagi. Badannya sekali lagi melayang turun ke bawah sementara badannya masih berada di tengah udara itulah. Secara lapat-lapat ia dapat melihat bila mana kedua buah lemtera tersebut kiranya adalah sepasang metu dari makhluk aneh itu. Hawa gusar seketika memuncak membuat ia lupa akan marah bahaya, ia tahu peklis yang telah ditelan hidup-hidup oleh makhluk aneh itu. Sepasang lengan mendadak bergetar keras kemudian bagaikan kilat menubruk ke arah binatang aneh itu. Karena hanya menubruk ke arah mana ia baru bisa lolos dari dalam lumpur sementara jarak kedua buah lemtera merah itu tinggal tiga empat tombak di hadapannya. Tubuhnya melayang tepat di sisi tepi telaga lumpur itu badannya maju ke depan dengan sempoyongan setelah melihat lebih cermat lagi tak kuasa ia menjerit kaget. Kiranya batok kepala dari makhluk aneh tersebut besar bagaikan suatu gundukan tanah bukit, di atas kepalanya tumbuh dua buah tanduk raksasa, mulutnya bagaikan mulut gua, taring yang runcing muncul dari balik mulut, kedua buah lubang hidungnya laksana cerobong asap. Tubuhnya besar bulat dengan duri tajam di sepanjang punggungnya memancarkan cahaya tajam sewaktu. Binatang itu bergerak ke depan seluruh dinding gua itu bergeser seakan-akan tertimpa oleh gempa bumi yang amat keras. Pengetahuan lemkong pak sangat luas, teringat olehnya akan pelajaran yang pernah ia terima. Naga yang jantan bertanduk dan yang betina tanpa tanduk. Naga yang memiliki tanduk tunggal disebut ciau, memiliki dua tanduk disebut ciau dan tanpa tanduk disebut gi. Makhluk aneh ini memiliki sepasang tanduk panjang tubuh mencapai puluhan tombak jelasia termasuk jenis naga yang disebut kucyuliong. Jangan dikata saat ini ia menderita luka parah, kendati tenaga murninya masih utuh pun susah juga untuk melenyapkan binatang ini. Naga bertanduk itu makin lama bergerak makin dekat jaraknya tinggal dua tombak. Mulutnya terpentang lebar dan mengelarkan suara yang amat aneh. Lemkong pak kumpulkan semua tenaganya di kedua belah lengan, diiringi bentakan kerasia melancarkan satu pukulan dengan jurus bansan tiautian atau selaksa payung menghadap ke langit. Dua gulung cahaya merah berbentuk payung laksana kilat mengurung sekitar batok kepala naga bertanduk itu dan menghantamnya keras-keras. Siapanya nanaga bertanduk ini merupakan binatang raksasa yang telah berusia ribuan tahun mana mungkin ia jari terhadap pukulan ini, lagi pula lemkong pak sudah teriuka serangannya barusan hanya menggunakan tenaga sebesar 3-4 bagian belakang. Beraaak. Terjadi bentrokan keras naga bertanduk itu. Tampak tak berkutik sedangkan lemkong pak tergetar mundur tiga langkah ke belakang, hampir-hampir saja ia terjatuh ke dalam telaga lumpur. Oleh hantaman tadi menimbulkan rasa gusar dari naga bertanduk tersebut kepalanya yang besar menjeleng kemudian memperdengarkan jeritan keras yang mengerikan, tubuh melengkung kemudian menyusut sejauh tiga tombak. Sementara lemkong pak mempersiapkan serangan yang kedua, tiba-tiba naga bertanduk itu mementangkan mulutnya lebar-lebar dan meraung keras, tubuhnya tiada hentinya dihentakan ke atas tanah. Seketika itu juga seluruh bumi bergetar keras batu cadas berterbangan memenuhi seluruh ruangan, hampir-hampir saja lemkong pak tak sanggup berdiri tegak. Tiba-tiba ia terdengar jeritan keras berkumandang datang secara lapat-lapat, suara itu seolah-olah datang dari tempat kejauhan namun kalau didengarkan lebih cermat jelas bergema dari tempat yang sangat dekat. Lemkong pak berseru tertahan ia temukan suara itu berasal dari jeritan peklis yang bahkan muncul dari mulut naga bertanduk itu. Apakah seseorang yang telah ditelan naga bertanduk selama setengah harian lamanya belum juga mati pikiran ini berkelebat dalam benaknya. Namun jeritan itu semakin lama semakin santar. Lemkong pak tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi, ia melompat ke tengah udara dan meluncur masuk ke dalam mulut besar seng naga yang terpentang lebar-lebar itu. Perbuatan ini sangat mengena di hati naga bertanduk itu, dengan sekuat tenaga ia menghisap. Seketika itu juga lemkong pak merasakan seluruh badannya panas seperti dibakar mengikuti tenggorokan yang licin dari naga tadi ia terjerumus masuk ke dalam lambung makhluk tersebut.